Kembalinya pendekar Raja Wali Part 16. Jilid 46. Benar juga, tidak jauh di belakang Xiao Leong Li ternyata ada seorang pula yang ikut berlari dengan cepat sekilas pandang saja N.Y.O.K.O. lantas merasakan ginkang orang ketiga ini tidak di bawah Xiao Leong Li dan Cuyin, malahan orang ketiga ini tampak memanggul sesuatu benda yang amat besar, seperti sebuah peti, namun langkahnya tetap gesit dan cepat, jaraknya selalu beberapa meter saja di belakang Xiao Leong Li. Iteng Tai Su juga heran, sama sekali di luar dugaannya bahwa di pegunungan sunyi ini berturut-turut bertemu dengan orang koson, semalam bertemu dengan sepasang suami istri muda yang hebat, sekarang orang yang ikut berlari di depan itu jelas adalah seorang kakek. Sementara itu Xiao Leong Li yang ketinggalan di belakang Cuyin itu semakin menjauh jaraknya, ketika didengarnya di belakang ada suara langkah orang, disangkanya N.Y.O.K.O. yang telah menyusul tiba, Maka ia lantas berkata, Koji, Ginkang Toa Hoshio ini teramat hebat, aku tidak sanggup menandingi dia, coba saja akan menyusulnya. Tiba-tiba orang di belakangnya itu tertawa dan berkata, silakan kau mengasuh dahulu di atas petiku ini, setelah tenagamu pulih, tentu kau akan melampaui Hoshio itu. Merasa suara orang bukan N.Y.O.K.O., cepat Xiao Leong Li Meknoleh, dilihatnya seorang tua berjenggot dan berambut putih, siapa lagi kalau bukan Luan Tong Chiu Pek Tong, si anak tua nakal, dengan tertawa simpatik orang tua itu sambil menunjuk peti yang dipangguinya itu sini, mari sini, naik ke atas peti ini. Peti itu adalah barang Tiong Yang Kiong, mungkin tempat menyimpan kitab Cho An Chin Kau, untuk menyelamatkannya dari amukan api, maka Chiu Pek Tong telah menggondolnya lari. Selagi Xiao Leong Li tersenyum dan belum menjawab atas tawaran orang tua itu, mendadak Chiu Pek Tong menyelingap maju ke depan Xiao Leong Li, sekali tangannya menolak pinggang si Nona dengan enteng, Xiao Leong Li didukungnya ke atas peti yang dipangguinya itu. Gerakannya sangat cepat, caranya aneh pula, sebelum Xiao Leong Li menghindar atau menolak, tau-tau ia sudah diangkat ke atas peti. Mau tak mau Xiao Leong Li memuji betapa hebat ilmu silat Cho An Chin Pei yang memang mempunyai keunggulan sendiri itu, bahwa para tosu di Tiong Yang Kiong itu tidak mampu menandingi dirinya hanya karena mereka belum menguasai sampai puncaknya ilmu silat perguruan mereka. Sementara itu Nyeo Kodenit Teng juga sudah mengenali Chiu Pek Tong adanya. Hanya Chiu In saja yang khawatir di susul Xiao Leong Li, ia masih ngebut ke depan tanpa menyadari di belakangnya telah bertambah seorang lagi. Dengan langkah cepat dan mantap Chiu Pek Tong terus mengintil di belakang Chiu In, dengan suara tertahan ia membisiki Xiao Leong Li, sebentar lagi langkahnya pasti akan lamban. Dari mana kau tahu? Tanya Xiao Leong Li dengan tertawa. Aku pernah berlomba lari dengan dia, dari Tiong Goan. Kami udah mengudak sampai di wilayah barat dan dari sana. Memutar balik lagi ke Tiong Goan, berpuluh ribu li kami telah berlari, tentu saja ku tahu kemampuannya, tutur Chiu Pek Tong dengan tersenyum. Duduk di atas peti itu, Xiao Leong Li merasa sangat anteng dan stabil melebihi naik kuda, dengan suara pelahan ia tanya dengan tertawa, Lo Wan Tong, untuk apa kau membantu aku? Siapa yang tidak suka membantu nona cantik seperti kau ini, kau pun tidak nakal dan centil seperti si Ui Yang, jawab Chiu Pek Tong. Malahan kau pun tidak pernah marah biarpun aku telah mencuri madumu. Begitulah mereka berlari dengan Xiao Leong Li membonceng di panggul Chiu Pek Tong, benar juga, tidak lama kemudian lambat laun langkah Chiu In mulai mengendur. Pada saat itulah Chiu Pek Tong lantas berkata, pergilah berbareng pundaknya terus menyembul dan tubuh Xiao Leong Li lantas melayang jauh ke depan. Karena cukup istirahat begitu mulai lari lagi, hanya sejenak saja Xiao Leong Li sudah dapat melampaui Chiu In, setelah itu ia sengaja menoleh dan tersenyum. Keruan Chiu In terkejut, lekas-lekas ia tancap gas pula dan ngebut sekuatnya. Namun Ginkang kedua orang memangnya selisih tidak jauh, kini yang seorang sudah cukup beristirahat, yang lain sejak tadi berlari-lari tanpa berhenti, maka jarak kedua orang makin lama makin menyelok dan sukar lagi bagi Chiu In untuk menyusuinya. Selama ini Chiu In sangat bangga akan dua macam kepandainya yang khas dan merasa tiada tandingannya di dunia ini, tapi dalam sehari semalam saja ilmu pukulannya. Telah dikalahkan Nye Oko, kini Ginkangnya dikalahkan pula oleh Xiao Leong Li, seketika ia lantas lesu dan patah semangat, kedua kakinya terasa lemas seakan-akan tidak mau menurut perintah lagi diam-diam ia berkulatir apakah ajalnya sudah dekat sehingga nona jelita begitu saja mampu menyusulnya. Semalam napsu jahatnya memuncak dan melukai Sang Guru, sehabis itu hatinya tidak tenteram, kini dia tak sanggup lagi menyusul Xiao Leong Li meski sudah mengerahkan segenap tenaganya, keruan pikirannya semakin kacau dan merasa segala urusan di dunia ini sama sekali sukar dibayangkan. Kejadian Ciu Peltong membantu Xiao Leong Li itu dapat dilihat dengan jelas oleh Nye Oko yang mengintil di belakang, ia tertarik juga oleh perbuatan jahil si anak tua nakal, segera ia percepat pula langkahnya mendekati Ciu Peltong serta menegur dengan tertawa, Terima kasih banyak dua, Ciu Lociampuwa. Sudah lama sekali aku tidak berjumpa dengan si tua Kyojian Yim ini, mengapa semakin tua semakin konyol sehingga akhirnya cukur rambutnya hingga kelimis dan menjadi huwasyu. Dia telah mengangkat Teng Tai Su sebagai guru, masakah engkau tidak tahu, tutur Nye Oko sambil menuding ke belakang. Ciu Peltong terkejut, serunya, hi, apakah Toan Hongya juga datang? Waktu ia menoleh dan melihat bayangan Iteng, cepat ia berseru pula, wah, tidak enak, paling selama tangkat langkah seribu saja. Habis ini mendadak ia berlari menjurus ke samping terus menyusup ke dalam pepohonan yang rimbun. Nye Oko sendiri tidak tahu apa itu Toan Hongya, Raja Si Toan, yang diucap Ciu Peltong itu, dilihatnya dalam sekejap saja anak tua nakal itu sudah menghilang tanpa bekas, diam-diam ia merasa tindak tanduk orang tua itu sungguh aneh dan jarang ada bandingannya. Melihat Ciu Peltong telah kabur menjauhi dirinya, Iteng lantas mendekati Nye Oko, dilihatnya Cuing Lesu dan Iemas, sikapnya semula yang bersemangat dan tangkas mendadak hilang dan entah kemana, maka dengan suara halus ia coba menghiburnya, masakah jalan pikiranmu masih belum terbuka menghadapi soal kalah dan menang begini? Cuing melenggong bingung. Iteng berkata Puh Ia, setiap kehendak tentu ada kelemahannya dengan kepandayanmu yang tinggi, kalau saja engkau tidak berkeras ingin menang, masakah kau tidak mengetahui bahwa di belakangmu telah bertambah seorang penguntit? Sampai di sini, tiba-tiba terdengar Siao Iong Ii berseru di depan sana, Hi, lekas kemari, lihatlah ini. Cepat Nye Oko bertiga menyusul ke sana, tertampak Siao Iong Ii menunjuk pada sebatang pohon, kulit batang pohon itu terkupas, sebagian terlukis sebuah ujung panah yang mengarah ke utara, di bawah panah ada tisikan beberapa huruf kecil yang berbunyi, arah ke Kou Cengkok. Huruf-huruf itu dicocok dengan jarum dan bersemuka hitam-hitaman. Agaknya huruf-huruf ini dicocok dengan jarum berbisa Li Bok Ciu, kata Nye Oko. Benar, jawab Siao Iong Ii. Tapi Suciku selamanya tidak pernah ke Kou Cengkok, dia tidak mengenal jalanan ke sana. Nye Oko termenung sejenak, lalu berkata pula. Kwe Hujain dan Nona Kwe O masih menyimpan pek-pok ginci yang bekas milik Li Bok Ciu. Paman Bu tahu jalanan ke Kou Cengkok, mungkin tulisan ini dibuat oleh rombongan mereka. Untuk ditujukan kepada siapa petunjuk ini tanya Siao Iong Li. Muridku Sicu itu banyak tipu akalnya, dia terkurung di sana dan sempat mengirim berita mohon bantuan padaku, bisa jadi Semtong juga mengetahui aku akan datang ke sini, kata Ye Teng Taisu. Begitulah mereka berempat lantas mempercepat perjalanan mereka, lima hari pertama mereka dapat berjalan dengan cepat, tapi pagi hati keenam luka It Teng ternyata bertambah parah dan mulai tidak tahan berjalan. Segera Chu In berjongkok dan memaksa menggendong It Teng Taisu, dengan begitu mereka melanjutkan perjalanan tanpa terhenti lewat lohor, sampailah rombongan mereka di mulut lembah Kou Cengkok itu. Apakah kita perlu memberitahukan kedatangan kita agar adikmu menyambut kedatangan Taisu? Tanya Nye Oko kepada Chu In. Belum lagi Chu In menjawab tiba-tiba terdengar di tengah lembah sana sayup-sayup ada suara beradunya senjata. Kuatir akan keselamatan adik perempuannya itu yang mungkin sudah bergebrak dengan Bu Semtong dan lain-lain, cepat. Chu In berkata, marilah kita masuk saja langsung ke sana untuk mencegah pertarungan mereka. Beramai-ramai mereka lantas berlari ke arah datangnya suara itu. Sesudah dekat, terlihat beberapa orang berseragam hijau dengan senjata terhunus sedang berjaga di luar semak-semak pohon sana dan suara beradunya senjata berkumandang dari dalam pepohonan yang rimbun itu, sedangkan orang-orang yang bertempur tidak kelihatan sama sekali. Melihat kedatangan musuh lagi, orang-orang berbaju bijau itu berteriak-teriak sambil menyingkir ke sayap kanan dan kiri dengan maksud hendak mendesak musuh ke tengah pepohonan. Tapi sesudah berhadapan, mereka mengenali Xiao Leong Li dan N.Y.O. Ko, serem tak mereka merandek dengan melenggong. Salah seorang yang menjadi kepala rombongan orang-orang berbaju hijau itu lantas menegur N.Y.O. Ko. Chu Bo, majikan perempuan, Chu Kong majikan ilaki, menugaskan N.Y.O. Kong Chu Ke Siang Yang, apakah tugas itu sudah berhasil dengan baik? Sudah tentu tugas yang dimaksudkan itu adalah membunuh K.W. Ecing dan Wu Yang. N.Y.O. Ko tidak menjawab sebaliknya malah bertanya, siapa yang sedang bertempur itu? Orang itu tidak menjawab, tapi melirik dengan sangsi, karena tidak tahu kedatangan N.Y.O. Ko ini adalah kawan atau lawan. Kedatanganku ini tidak bermaksud buruk, jawab N.Y.O. Ko tersenyum, apakah Kong Sun Hu Jain baik-baik saja, begitu pula Nona Kong Sun. Hilanglah rasa was-was orang berbaju hijau itu mendengar jawaban N.Y.O. Ko itu, katanya kemudian, terima kasih, Chu Bo dan Nona baik-baik semuanya. Chu In bergerang mendengar adik perempuannya baik-baik saja. Orang berbaju hijau tadi bertanya pula, dan siapakah kedua Toa Hoshio ini? Apakah sehaluan dengan keempat perempuan di dalam hutan itu? Keempat perempuan siapakah mereka tanya N.Y.O. Ko. Keempat perempuan itu telah menyerbu dalam doa jurusan, Chu Bo memberi perintah agar mereka diusir, tapi mereka membangkang dan sekarang telah dipancing ke dalam lingkaran bunga cinta, di luar dugaan, begitu keempat perempuan itu saling bertemu, mereka lantas saling labrak malah, demikian keterangan orang itu. N.Y.O. Ko terkejut mendengar keempat perempuan itu terkurung di tengah lingkaran bunga cinta, seketika ia pun tidak tahu siapakah keempat perempuan yang dikatakan itu. Kalau Uiyang, K.W.E. Hu, Wanyan Peng dan Yalu Yan, mengapa mereka berempah saling labrak? Karena itulah ia lantas berkata, jika tidak keberatan, tolong, perlihatkan padaku, kalau ku kenal mereka, boleh jadi dapat ku lerai mereka untuk bersama-sama menghadap Kok Chu. Orang berbaju hijau itu yakin keempat perempuan yang sudah terkurung di tengah tertumbuhan bunga cinta itu pasti. Sukar meloloskan diri, maka ia tak menolak permintaan N.Y.O. Ko, segera ia membawa N.Y.O. Ko berempat ke dalam hutan, maka tertampaklah di suatu tanah yang rendah yang penuh di lingkari bunga-bunga yang indah permai. Ada empat perempuan yang terbagi dalam dua partai sedang bertempur dengan sengit. Menyaksikan keadaan pertarungan keempat orang itu, serentak N.Y.O. Ko dan S.Y.O. Leong Li terkejut bahkan S.Y.O. Leong Li sampai berseru kuatif. Kiranya tempat di mana keempat perempuan itu bertempur adalah sebuah tanah rumput seluas 3-4 meter persegi yang sekitarnya penuh di pagari bunga cinta yang berduri itu, pagar bunga cinta yang mengitari tanah rumput di bagian tengah itu rata dua melebar sampai belasan meter jauhnya, biarpun orang yang memiliki ginkang maha tinggal dunia ini juga tidak mampu keluar dari pagar bunga cinta itu dengan sekali lompat, bahkan dua kali lompatan juga sukar. Iteng Tai Su dan Chu In tidak begitu heran menyaksikan keadaan itu karena mereka tidak tahu betapa lihainya bunga cinta itu, tapi N.Y.O. Ko dan S.Y.O. Leong Li sudah merasakan siksaan bunga itu, maka begitu melihat mereka lantas berkulatir bagi keempat perempuan itu. Kiranya suci adanya, kata S.Y.O. Leong Li kemudian. Dia datang terlebih dulu daripada kita. Kiranya dua di antara keempat perempuan itu memang Li Bok Chiu dan muridnya, yaitu Ang Leng Po. Mereka sama-sama bersenjatakan pedang, mungkin setelah kebutnya patah di dalam kuburan kuno Li Bok Chiu belum sempat membuat kebut baru, sedangkan kedua perempuan yang menjadi lawan mereka masing-masing menggunakan senjata Li Uyap Tu, golok panjang, sempit, dan seorang lagi memegang. Sebangsa seruling, potongan tubuh keduanya sama-sama langsing, langkah mereka cepat dan gesit, tampaknya ilmu silat mereka juga tidak lemah walaupun jelas bukan tandingan Li Bok Chiu. Kiranya kedua saudara misan inilah, demikianlah N.I.O. Komembatin setelah mengenali kedua orang yang bukan lain daripada Tia Eng dan Li Ok Bu Siang. Bertempur di tengah Arna yang cuma 3-4 meter luasnya memerlukan kecermatan yang luar biasa, sedikit pun tidak boleh salah langkah, dengan demikian bagi yang lemah ilmu silatnya menjadi rada kerepotan. Untungnya Li Bok Chiu kurang leluasa menggunakan pedangnya yang bukan senjatanya sehari-hari, sedangkan Tia Eng sejak mendapatkan didikan langsung dari Ui Ok Su, sebagian kepandainya yang bagus itu juga telah diajarkan kepada Li Ok Bu Siang, selama beberapa bulan ini mereka sudah maju pesat, ditambah lagi Ang Leng Po merasa kasihan pada Bu Siang yang pernah belajar bersama di bawah pimpinan Li Bok Chiu, ia tidak tega melancarkan serangan maut, karena itulah Bu Siang dan Tia Eng masih sanggup bertahan meski keadaan mereka sudah mulai payah. Tanpa sebab apa-apa mengapa mereka berempat bisa menerobos ke tengah pagar bunga cinta itu dan bertempur di situ tanyaini Ye Ok Ko kepada orang berbaju hijau. Orang itu sangat bangga dan bercerita dengan pengahnya, lenilah perangkap rahasia yang diatur oleh Kong Sun Kok Chu, Sekali metu dua musuh menyusup ke tengah pagar bunga cinta itu, begitu kami tutup jalan masuknya. Maka semua jalan menjadi buntu dan tak mungkin bisa keluar lagi. Apakah mereka sudah terkena racun bunga cinta itu tanya An Ye Ok Ko khawatir. Seumpama belum kena, kukira cuma soal waktu saja, sebentar lagi, kata orang itu. An Ye Ok Ko menjadi heran kira bagaimana orang-orang ini mampu memancing atau memaksa Li Bok Chiu ke dalam pagar bunga cinta itu. Akhirnya ia ingat, pasti orang-orang berbaju hijau ini telah menggunakan barisan berpisau yang lihai itu. Ia menjadi khawatir kalau Tia Yang dan Bu Chiang juga kena racun bunga cinta, maka di dunia ini tiada obat lagi yang dapat menyembuhkan mereka. Dengan suara lantang ia lantas berseru, Tia Cici dan Liok Cici, ini ku deriku Nye Oko berada di sini. Kalian harus hati-hati terhadap bunga-bunga berduri di sekitar kalian itu, tidak kepala ngelihainya racun bunga itu, awas jangan sampai tertusuk. Li Bok Chiu yang cerdik itu sejak mula sudah menduga pasti ada sesuatu pada bunga cinta itu, kalau musuh mengurung mereka dengan tumbuh-tumbuhan berduri itu tentu ada sebabnya, maka diam-diam ia te-iah membisiki Ang Leng, Po agar berhati-hati dan sebisanya menjauhi bunga berduri itu. Tia Yang dan Liok Bus yang juga bukan nona bodoh, tentu saja mereka pun melihat keadaan yang tidak beres itu, sebab itulah mereka bertempur dengan waspada dan menghindari sentuhan pada tetumbuhan itu. Kini demi mendengar peringatan N.I.O. Ko, di antara keempit orang itu dua orang. Merasa terkejut dan dua orang bergirang, tapi mereka pun bertambah waspada terhadap ketumbuhan di sekitar mereka itu, pertarungan mereka pun bertambah sengit mencari selamat sendiri. Bahwasannya Tia Eng Gin Liok Bus yang bertempur demi menuntut balas kematian keluarga mereka, maka mereka sudah tidak memikirkan kelamaan sendiri asalkan dapat membinasakan musuh sebaliknya. Li Bok Chiu berhasrat harus membunuh kedua nona itu agar dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk melompat dari kepungan pagar bunga cinta itu. Kedatangan Xiao Leong Li dan N.I.O. Ko sebenarnya telah membuat Li Bok Chiu menjadi khawatir, untunglah mereka teralang oleh pagar bunga cinta dan tidak dapat memberi bantuan. Segera ia membentak, Leng Po, lekas menyerang jika kau tidak ingin lekas mati di sini. Sejak kecilang Leng Po sangat takut kepada Seng Guru, cepat Tia mengiakan dan pedangnya lantas menusuk ke arah Tia Eng. Tekanan kepada Liok Bu Siang menjadi kendur, tapi Tia Eng lantas terancam bahaya. Ketika Tia Eng angkat serulinya menangkis serangan Ang Leng Po dari belakang itu, mendadak secepat kilat pedang Li Bok Chiu juga menyerang ketenggorokannya. Dengan sendirinya Bu Sing tidak tinggal diam, segera goloknya menangkis. Namun Li Bok Chiu telah angkat pedangnya berbareng sebelah kakinya kena memegang pergelangan tangan Bu Siang sehingga goloknya terlepas dari pegangan dan jatuh ke tengah bunga cinta. Menyusul itu pedang Li Bok Chiu bergerak pula, berturut-turut dia, menusuk tiga kali sehingga Tia Eng tidak mampu menangkisnya dan terpaksa. Mundur ke belakang, kalau dia mundur lagi selangkah tentu akan menginjak bunga berduri itu. Awas, Eng Chi, jangan mundur lagi serubus yang khawatir. Tidak mundur boleh maju saja, jengek Li Bok Chiu. Sambil melangkah mundur satu tindak. Tia Eng tahu, orang pasti tidak bermaksud baik, tapi tempat berdirinya itu memang sangat berbahaya, maka tanpa pikir ia lantas melangkah maju. Hektometer, berani amat kau jengek Li Bok Chiu pula, pedangnya bergerak, serem tak sinar pedangnya mengurung rapat tubuh Tia Eng bagian atas. Dari jauh, Eng Ye Oko dapat menyaksikan permainan ilmu pedang Li Bok Chiu yang lihai itu, kalau tidak memaharai gaya serangan itu, kebanyakan orang tentu akan berusaha melindungi tubuh sendiri bagian atas, karena itu bagian perut menjadi tak terjaga dan pasti akan terserang. Tanpa ayah lagi Nye Oko lantas pepungut sepotong batu kecil dan mendadak diselentikan. Begitu cepat batu itu meluncur ke depan mengarah Li Bok Chiu yang tinggal satunya itu. Pada saat itu pula ujung pedang Li Bok Chiu juga sedang menyerang bagian perut Tia Eng. Ketika tiba-tiba mendapat serangan batu, kalau serangan pada Tia Eng diteruskan dan dapat membinasakan gadis itu, namun Matu sendiri juga sukar diselamatkan terpaksa ia menarik kembali pedangnya untuk menyampuk batu itu, terang, batu itu tersampuk jauh. Sambitan batu Nye Oko itu adalah ilmu jari sakti ajaran Ui Yoksu, cuma belum sempurna dilatihnya, maka dia hanya dapat menggunakannya untuk menggertak musuh dan menolong teman. Untung sejak sebelah Matli Bok Chiu Buta, sisa Matli satu-satunya itu selalu dijaganya dengan baik. Kalau tidak mungkin dia berani mengambil risiko membinasakan Tia Eng lebih dulu, habis itu baru berusaha menundukkan kepala untuk menghindari sambitan batu. Kalau serangan itu dilakukan oleh Ui Yoksu tentu batu itu akan menggetar jatuh pedang Libok Chiu atau sedikitnya membuat pedang itu terpental walaupun tidak sehebat Ui Yoksu, namun sedikit ilmu ajarannya itu juga telah berhasil menyelamatkan jiwa murid kesayangannya. Setelah lolos dari renggutan Seng Maut, wajah Tia Eng yang memang putih itu menjadi semakin pucat, melihat itu, segera Libok Chiu membentak, awas, datang lagi pedangnya bergerak, serangan seperti tadi kembali dilancarkan pula. Tia Eng sudah mendapatkan pengalaman tadi dan ia tahu sasaran musuh adalah bagian perutnya, maka serulingnya lebih diutarnakan melindungi bagian tubuh tersebut. Di luar dugaan, serangan Libok Chiu ternyata beraneka macam perubahannya ujung pedangnya benar-benar menusuk pula ke perut Tia Eng, tapi berbareng ia pun menubruk maju, jarinya berhasil menutup giyok tong hiat di dada nona itu, ketika Tia Eng melenggong, segera kaki Libok Chiu menyapu pula hingga liok bus yang direpak jatuh, menyusul ujung kakinya menendang pula ia tuh di bagian dengkul Tia Eng. Beberapa gerakan itu berlangsung dengan cepat luar biasa, dalam sekejap saja Tia Eng dan liok bus yang kena. Dirobohkan semua, meski N.I.O. Ko hendak menolongnya juga tidak keburu lagi. Suhu seru Ang Leng Po khawatir. Tapi Libok Chiu lantas cengkeran punggung Tia Eng dan dilempar ke sana menyusut bus yang juga dilemparkannya sambil berkata, Leng Po, cepat lompat keluar dengan menginjak tubuh mereka berdua. Belum habis ucapannya. Mendadak N.I.O. Ko melompat maju dan sempat menangkap tubuh Tia Eng sebelum nona itu terjatuh ke tengah bunga cinta. Habis itu lantas melompat maju lagi. Meski hiat tuh bagian dada dan kaki tertutup, tapi kedua tangan Tia Eng masih dapat bergerak, segera ia merangkul liok bus yang yang saat itu sedang melayang ke arahnya itu sambil berseru, N.I.O. To A. Ko, engkau. Seketika darah bergolak dalam-dalam dadanya, memangnya dia sudah jatuh cinta pada N.I.O. Ko, kini pemuda itu menerjang ke tengah bunga cinta itu untuk menoyongnya tanpa memikirkan keselamatan sendiri, sungguh ia menjadi sangat terharu dan terima kasih tak terhingga. Rupanya waktu melihat Tia Eng dan liok bus yang dilemparkan li bok ciu ke tengah semak-semak bunga cinta, semula N.I.O. Ko dapat merabah maksud keji li bok ciu yang hendak menggunakan kedua nona itu sebagai batu loncatan untuk keluar dari kepungan pagar bunga cinta itu, maka tanpa pikir ia terus menerjang maju untuk menolong kedua nona itu. Setelah berhasil menangkap tubuh kedua orang itu, cepat ia melompat mundur menurunkan mereka. Kaki Ria Eng tertutup sehingga tidak dapat berdiri, cepat Xiao Leong Li membukakan hiatu yang tertutup itu. Ketiga, nona sama memandangi N.I.O. Ko, tertampak kaki celananya sudah robek terkena duri, kakinya juga berlumuran darah, entah berapa banyak duri bunga berbisa itu telah melukainya. Tia Eng mengembeng air matu dan tidak sanggup membuka suara, Liok Bus yang juga cemas dan berkata, mestinya engkau tidak perlu menolong diriku. Mengapa, mengapa engkau bertindak begini? Dengan tertawa N.I.O. Ko menjawab memangnya aku sudah terkena racun bunga itu, kalau tercocok lagi duri bunga itu juga tidak ada bedanya. Sudah tentu semua orang tahu banyak dan sedikit terkena racun bunga itu besar perbedaannya. Ucapannya itu jelas hanya untuk menghibur ketiga nona ini saja. Tiba-tiba Liok Bus yang berseru pula, Hi, Tolol, Ken, kenapa lengan kananmu? Mengapa buntung? Si Ao Leong Li tidak kenal Tia Eng dan Bus yang, tapi melihat mereka cantik manis, dalam hatinya sudah timbul rasa suka, apalagi melihat mereka sangat memperhatikan N.I.O. Ko, sekejap saja ia sudah anggap mereka sebagai teman karib. Dengan tersenyum ia lantas bertanya, mengapa engkau memanggilnya Tolol sama sekali dia tidaklah Tolol. Ah, maaf, karena sudah terbiasa memanggilnya begitu, seketika aku lupa, jawab Bus yang ia saling pandang sekejap dengan Tia Eng, lalu bertanya, Cici ini apakah? Lalah. Belum selesai N.I.O. Ko menerangkan cepat Tia Eng menyambung, tentunya Si Ao Leong Li Ciampua bukan? Ya, memang sudah kuduga, sungguh cantik laksana beda dari, demikian Bus yang menambahi. Rasa cemburu pasti ada pada setiap orang, apalagi perempuan dahulu, ketika melihat N.I.O. Ko sangat mencintai Si Ao Leong Li, betapapun timbul rasa cemburu dalam hati Tia Eng dan Bus yang, tapi sekarang setelah bertemu, makin dipandang makyata rasa Si Ao Leong Li memang cantik molek dan sederhana, lain daripada yang lain tanpa terasa timbul pikiran rendah dirinya, keduanya sama membatin, memang diriku tak dapat dibandingkan dia. Bus yang yang berat tak tidak sabaran itu segera bertanya pula, Hi, N.I.O. To A. Ko, sebab apakah lenganmu itu terkutung? Apalah lukanya sudah sembuh? Sudah lama sembuh, jawab N.I.O. Ko. Putus karena dikutungkan orang. Keparat omel Bus yang, bangsat manakah yang pantas mampus itu? Tentu dia menggunakan akal licik dan keji, bukan, apakah perbuatan iblis perempuan yang jahat itu? Tiba-tiba suara seseorang mendengus di belakangnya, hektometer, apakah tidak rendah caramu memaki di luar tahu orangnya? Bus yang dan Tia Eng terkejut, cepat mereka berpaling, terlihatlah yang bicara itu adalah seorang nona cantik, siapa lagi kalau bukan K.W.E.U. Dengan tangan memegang garan pedang air muka K.W.E.U. tampak marah, di sebelahnya berdiri pula beberapa orang, baik lelaki maupun perempuan. Dengan heran Bus yang lantas menjawab, Hi, kan bukan kau yang kemaki, yang kemaki adalah bangsat keparatik membuntungi lengan N.I.E.U. atau aku. Seret, mendadak K.W.E.U. melolos pedangnya sebagian dan berkata pula dengan gusar, akulah yang mengutungkan lengannya. Aku sudah minta maaf padanya, aku pun sunah kenyang di damperat tayah ibuku, tapi kalian masih memaki aku secara keji di belakangku, sampai di sini matanya menjadi memberambang merah penuh rasa penasaran. Kiranya rombongan Bu Semtong, K.W.E.U., Yaluce dan kedua saudara Bu kemudian bergabung kembali dengan Uiyong serta Wanyan Peng dan Yaluyan, lalu mereka lantas menuju ke K.W.E.U. Karena Bu Semtong sudah tahu jalannya, maka rombongan mereka tiba lebih dini setengah hari daripada rombongan Eteng dan N.I.O.K.O., cuma rombongan Uiyong lebih dulu berusaha mencari paderi Hindu dan cucu I.U., tapi tidak ketemu, maka banyak waktu yang terbuang secara sia-sia. Mengenai beradanya Li Bok Chiu dan Ang Lengpo di K.W.E.U., begitu pula Tia Eng dan Liok Bu Siang, keadaan mereka sebaliknya berbeda dua. Li Bok Chiu berdua datang ke situ tanpa sengaja karena mereka mengikuti tanda-tanda petunjuk jalan yang ditinggalkan Bu Semtong, sedangkan kedatangan Tia Eng berdua adalah karena terpancing oleh kejailan Chiu Pek Atong. Begitu I.A.U.I.O., Bu Semtong dan lain-lain lantas memberi hormat kepada Y.Teng Tai Su, lalu diperkenalkan pula kepada lain-lainnya. Tia Eng belum pernah bertemu dengan kakak seperguruannya seperti Uiyong ini, namun namanya sudah lama didengarnya serta dikaguminya, maka dengan sangat hormat Tia lantas menyembah kepada Uiyong sambil memanggil Suci. Dari N.I.O.K. memang Uiyong sudah mendengar bahwa akhir dua ini ayahnya telah menerima lagi seorang murid perempuan, kini melihat seng sumuai ini cukup cantik, ia menjadi menyukainya dan bertanya tentang keadaan ayahnya. Sementara itu beberapa orang berbaju hijau tadi lantas kabur melaporkan kedatangan musuh itu kepada Q.Y.A.U. K.W.E.O. dan Liok Bus yang masih saling melotot, meski tidak berkelahi, tapi sama-sama merasa benci. Apalagi dari ibunya K.W.E.O. disuruh memberi hormat serta memanggil Suci kepada Tia Eng, tentu saja ia kurang senang, suara panggilannya juga sangat kaku. Sedang N.I.O. K.O. dan Sia Olyong Li bergan dengan tangan berdiri rada jauh, melihat K.W.E. yang dalam pondongan Sia Olyong Li itu, ia lantas berkata, Liyong Ji kembalikan saja, anak ini pada ibunya. Sia Olyong Li setuju, ia menciumi dulu pipi mungil anak bayi itu, lalu mendekati U.Y.O. dan berkata K.W.E. Hu Jin, terimalah anakmu ini. Dengan girang U.Y.O. menerimanya. Sejak dilahirkan baru sekarang K.W.E. yang berada dalam pangkuan seng ibu, sungguh rasa girang U.Y.O. yang sukar dilukiskan. Nona K.W.E. dengan suara lantang N.I.O. kau berkata kepada K.W.E. Hu, itu dia, adikmu dalam keadaan sehat walafiat tanpa. Kurang, sesuatu apapun sama sekali aku tidak menggunakannya untuk menukar obat bagiku. Lebuku datang dengan sendirinya kau tidak berani, jawab K.W.E. Hu dengan gusar, kalau kau tidak bermaksud begitu, untuk apa kau membawa lari adikku kesini? Kalau menurut Watak N.I.O. kau biasanya tentu kontan dia balas mengejeknya, tapi beberapa bulan terakhir ini dia telah banyak mengalami gemblengan lahir batin, pertengkaran mulut begitu, sudah tidak menarik baginya, maka ia hanya tersenyum tawar saja, lalu menyingkir dengan menggandeng tangan Xiaoyong Li. Bu Siang memandang sekejap ke arah K.W.E. yang lalu berkata kepada Tia Eng, inilah putri bungsu sucimu. Semoga setelah dia besar kelak tidak terlalu galak dan warok. Sudah tentu K.W.E. Hu dapat merasakan ucapan yang menyindirnya itu, segera ia menanggapi, adikku akan galak dan warok atau tidak, sangkut paut apa dengan kau? Apa maksud ucapanmu ini? Aku tidak bicara dengan kau, jawab Bu Siang. Orang jahat dan galak, setiap orang di dunia ini boleh ikut terus, mengapa tiada sangkut paut denganku? Jiwa Bu Siang pernah diselamatkan N.Y.O.K.O. dalam lubuk hati Nona itu, hanya anak muda itulah yang selalu dipikirkan olehnya, misalnya waktu sama-sama terancam bahaya, Bu Siang rela menyerahkan setengah potong sapu tangan wasiat kepadanya, itulah pertanda dia rela mengorbankan jiwa sendiri, demi keselamatan N.Y.O.K.O. Kini mendengar anak muda itu dikutungi oleh K.W.E. Hu, tentu saja ia ikut sakit hati dan gusar pula. Wataknya memang tidak sabaran seperti Tia Eng, meski di depan orang banyak ia pun tidak dapat menahan perasaannya itu. Begitulah dengan buka K.W.E. Hu lantas balas mendamprat, keparat. Kau perempuan bincang. Hu Ji jangan kurang ajar bentak Uiyong cepat. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara orang menjerit di sebelah sana, semua orang lantas memandang ke sana, tertampaklah di tengah lingkaran semak-semak bunga cinta itu. Li Bok Quisiu mengangkat tubuh Ang Leng Po, jeritan itu adalah suara Ang Leng Po yang ketakutan itu. Rupanya Y iteng, Uiyong, Tia Eng dan lain-lain Asyik bercengkerama sehingga melupakan Li Bok Chiu dan muridnya itu. Selaka, suhu hendak menggunakan suci sebagai batu loncatan serubus yang khawatir. Sejak kecil dia tinggal bersama Li Bok Chiu, maka ia cukup kenal watak Sang Guru yang keji dan ganas itu, biarpun Ang Leng Po merupakan jatuhnya orang yang paling dekat dengan dia, tapi kalau terancam bahaya, Sang Guru itu tidak segan-segan menerbitkan jiwa muridnya demi keselamatannya sendiri. Selagi semua kerang melengah kaget, tertampak Li Bok Chiu sedang melemparkan Ang Leng Po ke semak-semak bunga cinta yang berduri itu, menyusul ia sendiri lantas melompat ke sana, Sekali kakinya menutul tubuh Leng Po serintak dia melompat pula sekuatnya ke depan sambil tangan menarik Ang Leng Po dan dilemparkan lagi, lalu digunakan lagi sebagai batu loncatan, dengan begitu tiga kali. Lompatan saja dia akan dapat keluar dari kurungan semak-semak bunga itu. Dia juga khawatir akan dicegat Tuyong dan terombongannya, maka arah yang dia ambil adalah berlawanan dengan tempat berdiri rombongan Tuyong itu. Di luar dugaan, ketika untuk kedua kalinya dia hendak melompat lagi ke depan, mendada Ang Leng Po berteriak keras-keras dan ikut melompat juga ke atas terus merangkul rat-rat paha kiri Li Bok Chiu seketika tubuh Li Bok Chiu tertarik ke bawah, dalam keadaan terapung tiada jalan lain bagi Li Bok Chiu kecuali mengayun kakinya yang lain, biluk, dengan keras dada Ang Leng Po tertendang isi perutnya tergetar hancur dan binasa seketika. Namun begitu tangan Ang Leng Po masih merangkul sekencang-kencangnya sehingga kedua orang sama terbanting jatuh ke semak-semak bunga, walaupun tempatnya hanya dua-tiga kaki saja dari tepi semak-semak namun selisih jarak sekian itu pun telah membuat Li Bok Chiu ikut merasakan siksaan beribu-ribu duri bunga yang berbisa itu. Perubahan itu mula-mula sama sekali tak terduga oleh siapapun dan berakhir secara mengerikan pula, semua orang menyaksikan dengan melongo dan berdelebar. Dalam pada itu Li Bok Chiu telah berjongkok dan mementang tangan Ang Leng Po yang masih merangkul rat pada kakinya itu, dilihatnya muridnya itu sudah mati, namun matanya tetap melotot penuh benci dan bendam. Li Bok Chiu tahu dirinya telah keracunan bunga berduri itu, untuk itu harus mencari obat penawarnya di lembah ini. Selagi dia hendak melangkah pergi, tiba-tiba terdengar Uiyong berseru padanya, Li Cici, coba kemari, ingin kukatakan sesuatu padamu. Dengan rada sang si Li Bok Chiu mendekati Uiyong, lalu bertanya, ada apa diam-diam ia berharap maksud Uiyong memanggilnya itu hendak memberi obat atau paling tidak akan memberi petunjuk ke mana harus mencari obat penawar. Maka berkatalah Uiyong, untuk keluar dari kurungan semak-semak bunga itu sebenarnya kau tidak perlu mengorbankan jiwa muridmu. Hektometer, jadi kau hendak menggurui ku jengek Li Bok Chiu. Mana aku berani, jawab Uiyong dengan tertawa, aku cuma ingin mengajarkan sesuatu akal padamu, mestinya. Cukup kau menggalit tanah dan membungkusnya dengan bajumu menjadi dua karung, lalu dilemparkan ke semak-semak bunga itu, bukankah akan merupakan batu loncatan yang sangat bagus? Kan kau dapat keluar dengan baik dan jiwa muridmu juga tidak perlu melayang. Muka Li Bok Chiu dimar menjadi merah dan lain saat berubah pucat pula penuh rasa menyesal. Apa yang diucapkan Uiyong itu sebenarnya tidak sulit dilakukan soalnya dia terburu napsu dan tidak memikirkannya tadi sehingga satunya orang yang paling dekat telah menjadi korban dan ia sendiri pun belum terhindar dari bencana, maka dengan gemas ia menjawab, sudah tertambat kalau dibicarakan sekarang. Ya, memang benar sudah terlambat, ujar Uiyong, padahal terkena racun bunga itu atau tidak bagimu tiada bedanya. Dengan gusar Li Bok Chiu mendelik pada Uiyong karena tidak paham apa arti ucapan itu. Sebenarnya sudah terang kau terkena racun patah hatimu, akibatnya kau berbuat sesuka hatimu, mencelakai orang lain dan bikin susah sendiri puh ia, sampai saat ini memang sudah sangat tertambat bagimu, kata Uiyong dengan gegetun. Serentak timbul pula rasa Angkuli Bok Chiu, jawabnya, jiwa muridku itu akulah yang menyelamatkannya, kalau aku tidak membesarkan dia, mungkin sejak dulu dia sudah mati, jadi dia hidup dariku dan mati pula bagiku, ini kan maha adil. Setiap orang tentu terlahir dari ibu dan ayah, sekalipun ayah ibu juga takkan membunuh putera putri sendiri, apalagi orang luar kata Uiyong. Segera Bu Siu pun melangkah maju dengan pedang terhunus dan mementak Tli Bok Chiu. Kejahatanmu sudah kelewat takaran, ajalmu sudah sampai sekarang, maka terima saja kematianmu dan tidak perlu banyak bacot. Menyusul Bu Tursi, Bu Sem Tong serta Yalu Che, Yalu Yan, Wanyan Peng dan KWU bernam serentak juga mendesak maju dari kanan dan kiri. Sorot Metli Bok Chiu menyapu sekeliling tawarnya itu, jelas semua orang penuh rasa benci padanya, ia pikir melulus seorang Uiyong saja tukar di lawan apalagi masih ada ANIOKO dan SIAO LIONG LI. Dilihatnya Liyok Bu Siang dan Tia E juga lantas melangkah maju dengan senjata masing-masing. Orang Sili, secara keji kau telah membunuh segenap keluargaku, kalau sekarang hanya jiwamu sendiri saja yang membayar utangmu itu kan masih terlalu murah bagimu seru Liyok Bu Siang. Kalau bicara kejahatanmu melulu caramu. Membunuh Ang Suci barusan, kematianmu saja tidak cukup untuk menebas dosamu. Dalam keadaan demikian ternyata KW Ehu masih sempat melirik pada Liyok Bu Siang dan mengejeknya, Hektometer, itulah perbuatan gurumu yang baik itu. Bu Siang balas melotot, jawabnya, segala perbuatan harus ditanggung sendiri dosanya, yang benar jangan kau meniru tingkah lakunya. Li Bok Chiu berseru, SIAO SUMO AI, apakah sama sekali kau tidak memikirkan hubungan baik saudara seperguruan lagi? Selama hidupnya malang melintang di dunia kangung tanpa kenal belas kasihan kepada siapapun, sekarang dia sendiri malah memohon kebaikan hati SIAO LIONG LI, nyata karena dia merasa terdesak dan keadaan sangat gawat baginya, selain itu mau tak mau hatinya merasa menyesal juga setelah membinasakan ANG LENG PO tadi sehingga membuatnya patah semangat. Selagi SIAO LIONG LI hendak menjawab, tiba-tiba NIOKO menanggapi dengan suara lantang, kau telah mengkhianati perguruan dan membunuh murid sendiri, masakah kau masih berani bicara tentang seperguruan segala? Baik seru Li Bok Chiu sambil menghela nafas, pedangnya bergerak dan menambahkan pula. Nah, majulah kalian semuanya, semakin banyak semakin baik. Tanpa bicara lagi kedua bu cilik lantas menusuk dengan pedang mereka, menyusul LIOK BU SIANG dan TIANG menubruk maju dari samping kiri. BU SEMTONG, YA LUCE dan lain-lain juga tidak mau ketinggalan, serem tak mereka menyerang. Mereka telah saksikan Li Bok Chiu membinasakan muridnya dengan keji, maka mereka sama benci dan murka, sebab itulah serangan mereka sama sekali tidak kenal ampun lagi. Bahkan orang alim seperti Teng Tai Su juga merasa iblis peranf FMT, tiitf mekaang pantas dimakan daripada hidupnya akan mencelakai orang lain pula, terdengarlah suara gemerantang beradunya senjata, betapapun tinggi kepandaian Li Bok Chiu juga tidak mampu menghadapi kerubutan orang banyak dan tampaknya sekejap saja tubuhnya pasti akan dicincang oleh berbagai senjata itu. Pada saat itulah mendadak Li Bok Chiu mengayun tangan kirinya sambil menggertak, awas senjata rahasia. Setiap orang cukup kenal betapa lihainya pengpok Ginchiam, jarum berbisa andalan Li Bok Chiu itu, karena itu serintak mereka terkesiap. Pada saat itu, tahu-tahu Li Bok Chiu telah melompat ke atas untuk kemudian turun kembali di balik semak-semak bunga cinta sana. Dalam kaget dan gusarnya, semua orang sama berteriak khawatir pula. Rupanya dalam keadaan kepepet, Li Bok Chiu lantas ingat bahwa dirinya telah tercocok oleh duri bunga cinta itu, kalau duri itu berbisa, biarpun tercocok lebih banyak lagi juga sama saja, jadinya masuk kembalinya di ak ke tengah semak-semak bunga itu juga tak terduga oleh orang cerdik seperti Uiyong dan N.Y.O.K.O. Terlihat Li Bok Chiu lantas menyusuri semak-semak bunga itu dan menerobos ke pepohonan. Marilah kita kejar seru siubun sambil mendahului berlari ke sana, namun jalanan di tengah hutan itu ternyata berliku-liku, hanya belasan tombak jauhnya dia sudah berhadapan dengan jalan simpang tiga sehingga dia bingung ke arah mana harus ditelusurinya. Selagi sangsi, tiba-tiba dari depan sana muncul lima gadis jelita berbaju hijau dan orang yang paling depan membawa sebuah keranjang bunga, empat kawannya yang ikut di belakang membawa pedang. Gadis yang berada di depan itu lantas bertanya Kok Chiu menanyakan kedatangan kalian, ini entah ada keperluan apa. Dari jauh N.Y.O.K.O. lantas, mengenali gadis itu, Cepatia berseru, Hi, Nona Kongsun, inilah kami yang datang. Kiranya gadis jelita itu adalah Kongsun Li O. Begitu mendengar suara N.Y.O.K.O. seketika sikapnya lantas berubah, dengan tingkah Cepatia mendekat anak muda itu dan ranya apa, ah, kiranya N.Y.O.K.O. sudah kembali, tentu engkau telah berhasil dengan baik. Marilah lekas menjumpai ibu. Nona Kongsun, marilah ku perkenalkan beberapa ciam pua ini, kata N.Y.O.K.O., lalu ia perkenalkan N.Y.O.K.O., Cuin dan U.I.O.K.O. Kongsun Li O.K.O. tidak tahu bahwa Hwasyo baju hitam di depannya ini adalah kuku, paman adik ibu, sendiri. Ia hanya memberi hormat sekadarnya dan tidak menaruh perhatian apa-apa, tapi ketika mendengar N.Y.O.K.O. menyebut Tuyong sebagai nyonya KWE, segera ia tahu inilah musuh besar Seng. Ibu yang ingin dibunuhnya itu, ternyata N.Y.O.K.O. tidak membunuhnya, bahkan membawanya ke sana, mau tak mau ia menjadi ragu dan curiga tanpa terasa ia mundur dua-tiga tindak dan tidak memberi hormat lagi, lalu berkata, ibuku menyelahkan para tamu ke ruang N.Y.O.K.O. tamu untuk minum. Setelah semua orang dibawa ke ruangan besar, tertampak Kew Jian Jio berduduk di kursi di tengah lapangan itu, dan berkata, perempuan Loyo dan Cacat tidak dapat menyambut tetamu secara wajar, harap dimaafkan. Dalam ingatan Cuin, adik perempuannya yang menikah dengan Kong Sun Chi dahulu itu adalah sedang nona jelita berusia 18 tahun, siapa tahu sekarang Veng dihadapinya ternyata adalah seorang nenek buruk rupa dan sudah butak. Terkenang pada kisah hidup masa lampau, seketika pikiran Cuin menjadi kacau. Melihat sorot mata muridnya tiba-tiba berubah aneh, Iteng menjadi khawatir. Sudah banyak Iteng menuntun orang ke jalan yang baik, hanya muridnya inilah yang sukar diinsafkan dari kejahatannya di masa lalu, soalnya ilmu silat Cuin teramat tinggi, dahulu adalah seorang pemimpin besar suatu organisasi terkenal, seorang tokoh dunia persilatan dan disegani, maklumlah kalau lebih sulit memperbaiki wataknya itu daripada orang biasa. Apalagi sekarang dia menjelajahkan Ngong lagi, setiap langkah selalu menimbulkan kenangan masa lampaunya dan sukar menahan gejolak perasaannya. Kyo Jian Jio menjadi terheran-heran, melihat Ten Yeo Ko muncul lagi dalam keadaan sehat walafiat setelah lewat waktu. Yang ditentukan dan datang kembali, padinya dia menyangka anak muda itu sudah mampus oleh racun bunga cinta yang jahat itu. Kiranya kau belum mampus demikian, niat tanya. Aku sudah minum obat penawar racun dan sudah sembuh, jawab Nyeo Ko dengan tertawa. Mau tak mau Kyo Jian Jio menjadi sangat heran di dunia ini ternyata ada obat penawar lain yang dapat menyembuhkan racun bunga cinta ini, tapi mendadak pikirannya tergerak, segera ia mendengus, Hektometer, kau tidak perlu berdusta. Kalau kau mendapatkan obat penawar yang mujarab, untuk apa Hwasyo Hindu dan orang Shichu itu menyelingap kes ini? Kyo Chiam Pua, kata Nyeo Ko, dimanakah kau menyekap padri Hindu dan Chulo Chiam Pua sudilah engkau membebaskan mereka saja. Hektometer, tangkap hari mau gampang, melepaskannya sulit, Jenge Kyo Jian Jio. Ucapan juga beralasan. Maklumlah anggauta badannya cacat, bahwa padri Hindu dan cucu Liu ditawanya adalah berkat pesawat rahasia yang teratur di Kote Engkok ini. Kalau kedua tawanan itu dibebaskan padri Hindu itu tidak menjadi soal karena tidak mahir ilmu silat, tapi cucu Liu tentu sakit hati dan akan menuntut balas, padahal tiada seorangpun anak murid Kote Cengkok ini mampu menandingi cucu Liu yang lihai ini. Nyeo Ko pikir kalau nenek itu sudah bicara langsung dengan kakak kandungnya mengingat hubungan baik sesama saudara, mungkin segala urusan dapat diselesaikan dengan baik. Maka dengan tersenyum ia berkata pula, Kyo Chiam Pua, harap kau melihat yang jelas, siapakah yang kubawa ke sini ini? Tentu engkau akan kegirangan jika mengenalinya. Namun mereka kakak beradik sudah berpisah berpuluh tahun, kini Cuin telah memakai jubah padri pula, walaupun Kyo Jian Jio sudah tahu seng kakak telah menjadi huwesio, tapi dalam ingatannya kakaknya itu adalah seorang pemuda yang gagah perkasa, seketika mana dia dapat mengenali padri tua berjubah hitam ini. Hanya dari Kong Sun Lik Oh telah didapatkan laporan bahwa Uiyong juga datang, maka sorot matanya memandang tiap orang dan akhirnya mendelik pada Uiyong. Bagus inilah Uiyong bukan. Kau yang membunuh Toa Koku tiba-tiba ia berkata dengan mengertak gigi penuh rasa dendam. N.I.O. Ko terkejut, tujuannya hendak mempertemukan mereka kakak beradik, tapi Kyo Jian Jio ternyata mengenali musuhnya lebih dulu, cepat ia menyelah, Kyo Lo Chiam Pua, persoalan ini ditunda saja dulu, lihatlah lagi siapa ini yang datang. Memangnya Kwe Ecing juga datang bentak Kyo Jian Jio. Bagus! Bagus! Mana dia lalu dia memandang Bu Sem Tong dan mengamati Yalu Cepula, ia merasa yang seorang terlalu tua dan yang lain masih muda, semuanya tidak memperkawai Ecing, ia menjadi bingung dan berusaha menemukan Kwe Ecing di antara orang banyak. Sekonyong-konyong sinar matanya kebentrok pandang dengan Cuin, seketika hati masing-masing juga lantas. Tersentuh, Cuin terus melompat maju sambil berseru, Semmo Ai, adik ketiga. Kyo Jian Jio juga berteriak Jiko, kakak kedua serentak keduanya lantas terdiam dan sukar mengutarakan perasaan masing-masing. Sejenak barulah Kyo Jian Jio bertanya, Jiko, mengapa engkau menjadi Hwesio? Kaki tanganmu mengapa cacat? Sammo Ai jawab Cuin. Terjebak oleh akal keji bangsat Kongsun Chi itu, tutur Kyo Jian Jio. Kongsun Chi siapa Cuin menegas? Oh, apakah Mo Ai Tiang, adik ipar, maksudmu? Dimana dia sekarang? Tidak perlu lagi kau menyebutnya Mo Ai Tiang. Segala kata Kyo Jian Jio dengan geregetan, keparat itu hakikatnya adalah manusia berhati binatang. Dia telah mencelakai dan menyiksa diriku hingga demikian ini. Cuin tak dapat menahan rasa murkanya, teriaknya, kemana perginya Jahanam itu. Akan ku cincang dia hingga hancur lebur untuk melampiaskan demdamu. Meski aku terperangkap, untung tidak mati, sedangkan to aku kita malah sudah tewas, kata Kyo Jian Jio dengan dingin. Ya, jawab Cuin dengan muram. Dan, mengapa kau diam saja bentak Kyo Jian Jio mendadak, percuma kau memiliki ilmu silat setinggi itu. Mengapa sampai sekarang tidak menuntut belas bagi to aku kita, dimau aletak keitmeng kepada saudara tendiri. Cuin melengak kaget dan bergumam, menuntut belas bagi to aku. Saat ini juga perempuan Hina Uiyong juga berada di sini, lekas kau bunuh dia, habis itu cari lagi Kwe Ecing dan binasakan dia, bentak Kyo Jian Jio pula. Dengan bingung Cuin memandang Uiyong, sorot matanya tiba-tiba berubah aneh, cepat ceteng mendekatinya dan berkata dengan suara halus, Cuin, kat kehlang, orang yang sudah meninggalkan rumah, mana boleh timbul lagi pikiran membunuh. Apalagi kematian kakakmu juga akibat perbuatan sendiri dan tidak bisa menyalahkan orang. Cuin menunduk, setelah termenung sejenak lalu berkata, ucapan suhu memang benar, samo ai, sakit hati ini tidak dapat dibalas. Mendadak Kyo Jian Jio mendam perateteng dengan melotot Hwasio tua suka mengacau belu. Jiko, keluarga Kyo kita terkenal gagah perwira, to aku kita dibunuh orang dan kau tinggal diam, lalu terhitung ksatria macam apakah kau ini? Pikiran Cuin menjadi kacau, ia bergu mampu ia, terhitung ksatria macam apa diriku? Ya, begitulah seru Kyo Jian Jio pula. Dahulu kau malang melintang di dunia kangau, betapa disedani namamu sebagai Tia Chiang Cui Siang Biau, tak tersangka setelah usiamu lanjut, kau telah berubah menjadi pengecut. Kyo Jian Jio, dengarkan perkataanku ini, kalau kau tidak menuntut. Balas bagi to aku, maka kau pun jangan mengakui diriku sebagai aditmu. Melihat semakin hebat desakan Kyo Jian Yiem diam-diam semua orang mengakui kelihayaan nenek bota itu. Dahulu Uiyong pernah merasakan sekali pukulan Kyo Jian Yiem yang kini bernama Cuin Hwasio itu, untung dia ditolong. L.T. Teng Tai Su sehingga lolos dari renggutan el maut, dengan sendirinya ia cukup kenal betapa lihainya bekas ketua Tia Chiang Pang itu. Maka sejak tadi ia sudah memperhitungkan beberapa jalan Kero menyelamatkan diri apabila musuh menyerang mendadak. Ternyata K.W.E.O. tidak dapat menahan perasaannya lagi, segera ia berteriak, ayah ibuku hanya tidak ingin banyak urusan, memangnya kau kira beliau dua itu takut pada nenek kriyot macamu ini. Kalau banyak cincong lagi, jangan kasalah kah nonamu ini jika ku bertindak kasar padamu. Mestinya Uiyong hendak mencegah sikap K.W.E.O. itu, tapi lantas terpikir olehnya bahwa tindakan puterinya itu paling tidak akan memencarkan perhatian Cuin yang hampir terpengaruh hasutan K.W. Jian Jiu itu. Melihat sang ibu tidak mencegahnya, K.W.E.O. lantas berseru pula, setidaknya kami ini kan tamu, kau tidak nyambut secara hormat tapi malah bersikap kurang sopan, hektometer, malahan kau berani membual tentang keluarga ksatria segala? Dengan dingin K.W. Jian Jiu memandang K.W.E.O. bertanya, kau inikah puterinya K.W. Ecing dan Uiyong? Benar, jawab K.W.E.O., kalau mampu, kau sendiri boleh turun tangan untuk menuntut balas, kakakmu sudah menjadi Hwesio, mana boleh timbul lagi pikiran yang tidak senonoh? Seperti bergumam K.W. Jian Jiu berkata, bagus, jadi kau ini puterinya K.W. Ecing dan Uiyong, kau puterinya K.W. Ecing dan, belum lagi selesai ucapannya, sekonyong-konyong ber, satu biji kurma tersembur dari mulutnya dan menyembur ke batok kepala K.W. Ecing dengan cepat dan tepat. Sudah tentu semua orang tidak menyangka bahwa selagi nenek botak itu bicara mendadak bila mengeluarkan senjata rahasia dengan mulutnya. Karena tidak terduga-duga, dan lagi ilmu menyembur biji kurma itu memang kepandayan khasnya yang mahasakti, bahkan tokoh macam Kongsunci juga kena dibutakan sebelah matanya, apalagi sekarang K.W. Ehu, jangankan hendak menangkis, ingin menghindar pun tak sempat terpikir olehnya. Di antara para hadirin itu hanya N.I.O. Ko dan Siao Leong Li saja yang tahu kepandayan khas K.W. Jian Jiu itu, tapi dasar pikiran Siao Leong Li sederhana dan pulos, sama sekali tak terpikir olehnya bahwa si nenek bisa mendadak menyerang orang. Hanya N.I.O. Ko saja yang senantiasa waspada, pandangannya tidak pernah bergeser dari wajah K.W. Jian Jiu, begitu melihat bibirnya bergerak, segera pula dia melompat maju, secepat kilat ia lolos pedang di pinggang K.W. Ehu terus disambukan, terang menyusul terdengar pula suara kreng, biji kurma tersampok jatuh, tapi pedang itu juga patah menjadi dua terbentur biji kurma itu. Keruan semua orang menjerit kaget, saking terkejutnya bahkan muka U.I.O. dan K.W. Ehu menjadi pucat. Diam-diam U.I.O. mawas diri, sudah kuduga dia pasti mempunyai kera keji, tapi sama sekali tidak menduga bahwa anggauta badannya tanpa bergerak sedikitpun, tahu-tahu dia dapat melancarkan serangan senjata rahasia sekeji itu. K.Y.O. dan K.Y.O. mendelik kepada N.I.O. ko, tak diduganya bahwa anak muda itu berani menolong si K.W. Ehu, segera ia menjengetnya, tadi kau terkena racun bunga cinta lagi, biarpun sekarang belum bekerja racunnya, rasanya kau pun takkan tahan lebih lama daripada tiga hari saja, kini obat yang ada cuma bersisa setengah biji yang dapat menolong jiwamu, masakah kau tidak percaya? Waktu menolong K.W. Ehu, dalam sekejap itu tentu tak sempat terpikirkan hal itu dalam benak N.I.O. ko, kini mendengar ucapan K.Y.O. dan K.Y.O. itu, seketika ia menjadi lemas, ia lantas memberi hormat dan menjawab, K.Y.O. lociampua, wampua sendiri tidak bersalah apapun padamu, kalau kasudi memberi obat, sungguh kebaikan mana takkan ku lupakan selamanya. Ya, dapatnya ku melihat dunia ini lagi boleh dikatakan berkat pertolonganmu, jawab K.Y.O. J.O. Tapi aku si nenek K.Y.O. ini pada asasnya kalau sakit hati pasti menuntut balas dan kalau utang ini belum tentu ku balas, kau telah berjanji akan mengambil kepala K.W. E. Ching dan Ui Yong kesini untuk itulah akan ku berikan obat padamu. Siapa duga janji tidak kau tepati, sebaliknya kau malah menyelamatkan musuhku, lalu apa yang perlu dikatakan tegi? Melihat urusan bisa runyam, cepat Kongsun likoh ikut bicara, mak, dendam kuku kan tiada sangkut pautnya dengan N.Y.O. to aku, harap engkau suka, suka menaruh belas kasihan. Tapi separuh obat ini hanya akan ku berikan kepada menantuku dan takkan ku berikan begitu saja kepada orang luar, jawab K.Y.O. J.O. Keruan Kongsun likoh menjadi malu dan gelisah, mukanya berubah merah. Setelah beruiang dua ditolong N.Y.O. ko, baru sekarang K.W. E.O. percaya bahwa jiwa N.Y.O. ko sesungguhnya memang luhur dan sama sekali tiada maksud memperalat adik perempuannya untuk menukar obat. Teringat kepada tindakan sendiri yang beberapa kali membuat celaka anak muda itu, sebaliknya orang selalu membalas sakit hati dengan kebaikan, mau tak mau K.W. E.O. menjadi menyesali dirinya sendiri dan berterima kasih pula kepada anak muda itu. Segera ia berseru, N.Y.O. to aku, segala perbuatan S.Y.O. mo'ai di waktu yang lalu memang salah semua, mohon engkau suka memberi maaf. N.Y.O. ko hanya tersenyum saja, senyuman getir. Pikirnya, mengaku salah dan minta maaf adalah paling gampang, tapi tahukah kau betapa aku dan Liyong Ji telah menderita akibat perbuatanmu itu? Dalam pada itu dilihatnya K.W. J.O. sedang melotot padanya, jelas kalau dirinya tidak menyanggupi untuk menikahi putrinya, tentu si nenek takkan memberi setengah biji obat penolong jiwa itu, kalau suasana begini berlangsung terus, yang serba susah tentulah Kongsun Lik Oh dan S.Y.O. Leong Li. Maka dengan lantang dan tegas ia lantas berkata, aku sudah memperistri Nona Leong ini, sekalipun N.Y.O. ko harus mati, mana boleh ku jadi manusia yang tidak berbudi dan tidak setia? Habis berkata ia lantas putar tubuh dan berjalan pergi sambil menggandeng tangan S.Y.O. Leong Li, pikirnya biarkan mereka ribut di sini, kesempatan ini akan kugunakan untuk menolong padari Hindu dan Paman Chu. Ucapan N.Y.O. ko itu tidak saja membuat melengat K.Y.O. J.O., bahkan hati Tia Eng, Liok Bu Siang, Kongsun Lik Oh dan lain-lain juga tergetar. Hektometer, bagus, bagus jika kau ingin mampus, pedulikan apa dengan aku jengek K.Y.O. J.O., lalu ia berpaling dan berkata kepada Chu In, Jiko, kabarnya Uyong adalah ketua K.Y.O. jadi Tia Chiang Pang kita tidak berani melawannya. Tia Chiang Pang Chu In menegas, ah, sudah lama bubar, masakah kau sebut Tia Chiang Pang lagi? Oh, pantas, pantas kata K.Y.O. J.O. J.O. Lantarankah sudah tidak punya sandaran, makanya Nyalimu menjadi kecil. Begitulah K.Y.O. J.O. terus berusaha menghasut sedangkan Kongsun Lik Oh tidak lagi mendengarkan perkataan Seng Ibu, pandangannya mengikuti langkah N.Y.O. ko yang sedang berjalan keluar itu. Mendadak ia berlari meju dan berteriak, N.Y.O. ko, kau manusia yang tidak setia dan tak berbudi, anggaplah mataku ini yang buta. N.Y.O. ko tertegun bingung, ia heran Nona yang biasanya sabar dan pendiam itu mengapa sekarang kehilangan akal sehatnya? Apakah karena mendengar pernikahanku dengan Liyong Ji, lalu dia menjadi putus asa dan murka? Dengan rasa menyesal ia lantas berpaling dan berkata, Nona Kongsun. Mendadak Kongsun Lik Oh memaki, bangsat keparat, akan ku bikin kau datang mudah dan pergi sukar, meski mulutnya memaki, tapi air mukanya ternyata ramah-tamah dan berulangi mengedip mata memberi isyarat. Melihat itu N.Y.O. ko tau pasti ada sebab-sebabnya, segera ia pun balas membentak, memangnya aku kenapa? Betapapun kau cengkokmu ini takkan mampu mempersulit diriku. Dia menghadap ke dalam sehingga dapat diihat Kiyu Jianjio dengan jelas, maka sama sekali ia tidak berani memperlihatkan air muka yang mencurigakan. Kongsun Lik Oh lantas memaki pula, bangsa cilik, betapa benciku padamu, inginku potong, kau menjadi dua dan mengorek keluar hatimu. Mendadak mulutnya menyemprot, sebuah biji kurma terus menyember ke arah N.Y.O. ko. Sebelumnya N.Y.O. ko sudah bersiap, segera ia menangkap benda kecil itu dan mendengus, hektometer, lekas kau kembali sana dan takanku ganggu kau, hanya sedikit kepandayanmu ini kau kira dapat menahan diriku. Kembali Kongsun Lik Oh mengedipi pula agar anak muda itu lekas pergi, habis itu mendadak ia menutupi mukanya sendiri sambil menjerit, oh, ibu. Dia, dia menghina anak segera ia berlari balik ke arah sang ibu sambil menangis. Cintanya hanya bertepuk sebelah tangan, impiannya telah buyar, dengan sendirinya rasa dukanya itu benar-benar timbul dari lubuk hatinya dan bahkan pura-pura. Mi Ihat Ayameta puterinya berlinang-linang, Ki Ujan Jio lantas membentak, anak Oh, apa-apaan kau ini jiwa bocah itu sendiri takkan tahan beberapa hari saja, mengapa kau menangis baginya? Kongsun Lik Oh terus mendekap di atas lutut sang ibu dan menangis dengan sedihnya. Sandiwara Nona Kongsun ini ternyata dapat mengelabui semua orang terkecuali Ui Yang, diam-diam nyonya cerdik itu merasa geli. Pikirnya, rupanya dia pura-pura benci dan memaki Nio Ko agar ibunya tidak curiga, dengan begitu dia akan mencari kesempatan untuk mencuri obat. Sungguh tidak nyana bocah Nio Ko ini selalu menimbulkan kisah cinta di mana-mana sehingga Nona cantik sebanyak ini sama tergila-gila padanya, berpikir sampai di sini, tanpa terasa ia memandang ke arah Tia Eng dan Liok Bu Siang. Setelah menangkap biji kurma yang disemburkan Kongsun Lik Oh tadi, segera Nio Ko melangkah pergi bersama dengan Siao Leong Li sambil merenungkan ucapan Kongsun Lik Oh tadi yang aneh itu, seketika ia tidak paham apa maksudnya. Siao Leong Li juga melihat air muka dan isyarat Kongsun Lik Oh, ia tahu sikap Nona itu cuma pura-pura saja, segera ia membisiki Nio Ko, Koji, dia pura-pura marah padamu, mungkin supaya ibunya tidak curiga agar memudahkan dia mencuri obat. Semoga begitulah hendaknya, jawab Nio Ko. Setelah kedua orang memelok ke sana, melihat sekitarnya tiada orang lain, cepat Nio Ko memeriksa biji kurma yang digenggamnya itu. Ternyata bukan biji kurma melainkan biji kanah, waktu dipencet, biji kanah itu lantas pecah menjadi dua. Kiranya di dalamnya tersimpan secari kertas kecil, haha, ucapan Nona Kongsun itu ternyata mengandung teka teki, ujar Siao Leong Li dengan tertawa. Dia bilang, inginku potong kau menjadi dua dan mengorek keluar hatimu segala, kiranya demikian artinya. Cepat Nio Ko membentang kertas itu dan dibaka bersama, ternyata di situ tertulis, setengah biji obat itu tersimpan rapi oleh ibu, tentu akan kuupayakan untuk mencarinya dan ku serahkan padamu. Padri Hindu dan Cuciampu terkurung di Hwe Ewan Sik, kamar panggang, lalu di samping tulisan itu terlukis sebuah seket sapeta yang menunjukkan tempat yang dimaksud. Nio Ko sangat girang, segera ia berkata, marilah kita lekas pergi ke sana, kebetulan tiada orang yang akan merintangi kita. Ko Cengko itu sangat luas dan dikitari bukit, selama turun temurun leluhur Kong Sun Chi telah membangun lembah ini dengan berbagai macam pesawat rahasia yang mujijat, sampai di tangan Kong Sun Chi dan Kiyu Jian Jio bahkan telah banyak diperbaiki dan ditambah lagi dengan jalanan yang berliku-liku dan sukar diterobos. Namun Nio Ko dan Xiao Leong Ii dapat menggunakan ginkang mereka menuju ke tempat tujuan menurut petunjuk Kong Sun Lik Oh dalam petanya itu. Tidak lama sampailah mereka di suatu tempat yang merindang oleh belasan pohon raksasa, di bawah rumpun pohon itu adalah sebuah homperungan besar, yaitu bangunan yang bisa digunakan. Membakar genting dan bata, menurui peta Kong Sun Lik Oh, di tempat inilah padari Hindu dan cucu Liu terkurung. Dengan ragu-ragu Nio Ko minta Xiao Leong Li menunggu saja di luar, ia sendiri lantas menerobos ke dalam homperungan itu. Tapi baru melangkah masuk pintu homperungan yang sempit itu, serem tak hawa panas menyerang mukanya disusul dengan suara bentakan orang, siapa itu? Kok Chu memerintahkan agar tawanan dibawa ke sana, jawab Nio Ko. Orang itu lantas muncul dari balik dinding batas sana dan menegur dengan heran, hi, kau. Nio Ko melihat orang berseragam hijau, segera ia menjawab pula, ya, Kok Chu menyuruh aku membawa hosyo dan orang si Chu ini. Murid Ko Cheng Ko itu tahu Nio Ko pernah menolong jiwa Seng Kok Chu sekarang, hubungan Lik Oh dengan dia juga sangat erat, besar kemungkinan anak muda ini kelak akan menggantikan sebagai Kok Chu baru, maka ia tidak berani bersikap kasar, dengan hormat ia bertanya pula, tapi, tapi adakah tanda perintah Kok Chu? Tanpa menjawab Nio Ko hanya berkata, ada, bahwa aku melihat mereka dahulu orang itu mengiakan dan Nio Ko dibawa masuk ke dalam. Setelah memutar ke sebelah dinding sana, hawa panas semakin hebat, terlihat dua kuli sedang mengangkat kayu bakar, sekarang lagi musim dingin, tapi kedua orang itu telanjang tubuh bagian atasnya sebuah celana pendek saja. Yang dipakainya, sedangkan keringat bercucuran di sekujur badan mereka. Tempo hari waktu mula-mula Nio Ko datang ke Kot Chengko ini dia pernah bertanding Lue Kang Kim Lun Ho Atong, Nimo Sing dan lain-lain di kamar berapi itu, entahkah taulah dia tentu cucu Liu dan padari Hindu itu juga sedang disiksa dengan api oleh Kiu Jianjil. Orang berbaju hijau itu menggeser sebuah batu dan tertampaklah sebuah lubang, Ketika Nio Ko mengintip ke sana, dilihatnya di bagian dalam sana adalah sebuah kamar batu seluas 3 meter persegi, cucu satu iu sedang duduk menghadap dinding dan lagi menggores dua dinding batu dengan jari telunjuk, agaknya sedang berlatih seni tulisnya yang terkenal idah itu sedangkan padari Hindu itu berbaring di lantai, entah masih hidup atau sudah mati. Cuto Asyok, ku datang menolong kau, seru Nio Ko. Cucu iu menoleh dan berkata dengan tertawa, Aha, ada kawan datang dari jauh, dapatlah, aku bergembira sekarang. Diam diamen Nio Ko kagum atas kesabaran cucu Liu itu, padahal sudah tertahan sekian tama di situ. Secegera ia bertanya, apakah padari Sakti sedang tidur? Dia mengajukan pertanyaan ini dengan hati berdebar, soalnya mati hidup Syao Leong Li besar hubungannya dengan keadaan padari asing itu. Cucu Liu tidak lantas menjawab, selang sejenak barulah ia menghela nafas dan berkata, meski Sushok tidak mahir ilmu. Silat, tapi kepandainya menahan dingin dan melawan panas tak dapat kutandingi, cuma beliau. Sampai di sini, tiba-tiba Nio Ko merasa diri belakang ada angin berkesiur, jelas ada orang sedang menyerangnya. Tanpa menoleh, sikutnya terus menyodok ke belakang, tapi sebelum menyentuh tubuh musuh, tahu-tahu angin menyam berlewat di samping pelinga dan orang itu pun menjerit terus jatuh terguling. Kiranya dari lubang balik jendela batu itu cucu Liu dapat melihat apa yang akan terjadi, sekenanya ia comot sepotong kerikil terus disambitkan dengan tenaga jari sakti etiang chi dan tepat mengenai hiat su penyergap itu. Waktu Nio Ko membalik tubuh, dilihatnya yang menggeletak di situ adalah seorang murid berbau hijau yang tidak dikenalnya, sedangkan orang yang membawanya masuk ke situ itu tampak meringkuk di pojok sana dengan ketakutan. Lekas membuka pintu dan membebaskan mereka keluar, bentak Nio Ko. Hi, mana kuncinya jawab orang itu dengan heran, katanya engkau diutus oleh kok cu, betul tentu beliau akan menyerahkan kuncinya padamu. Nio Ko menjadi tidak sabar, bentaknya, minggir sana segera ia angkat pedang wasiatnya, sekali tusuk, belang. Dinding tebalnya satu bata itu lantas tembus suatu lubang besar, orang berbaju hijau itu menjerit kaget. Berulang dua Nio Ko menusuk tiga kali dengan pedangnya dan membabat dua kali secara menyilang, segera lubang tadi bertambah lebar sehingga cukup diterobos oleh tubuh manusia. Menyaksikan betapa sakti Keren Nio Ko membobol dinding batu itu, kejut cucu Liu sungguh luar biasa melebih orang berbaju hijau itu, dia didesak oleh barisan jaring berkait yang dikerahkan Kiyu Jian Jiu itu sehingga terjebak ke dalam ruang garangan ini. Siang dan malam di tempat tahanan dia telah berusaha membebaskan diri dengan it yang ciang sakti. Dengan jarinya yang kuat itu dia telah mengkorek dua celah-celah batu, tujuannya kalau celah-celah batu itu sudah mulai melebar, lalu dapatlah melolos batu dinding dan dapat melarikan diri. Tapi dinding itu, dibangun dengan balok batu raksasa dan sukar digoyangkan dengan tenaga manusia, kini menyaksikan beberapa kali ayun pedangnya segera Nio Ko dapat membobolnya, betapa lihai tenaga saktinya sungguh tak pernah dilihatnya. Tanpa terasa ia berseru memuji kesaktian Nio Ko. Segera pula dia angkat tubuh pada ri Hindu dan dikeluarkan melalui lubang dinding. Cepat Nio Ko menariknya keluar, waktu ia pegang lengan paderi itu dan terasa rada hangat, hatinya menjadi legat, apalagi kemudian diketahui paderi itu pun masih bernapas dengan baik. Setelah cucu Liu menerobos keluar, lalu berkata, Susyok hanya pingsan saja, rasanya tidak berhalangan. Mungkin beliau tidak tahan hawa panas, lekas mencari hawa segar di luar sana, ajak Nio Ko sambiei membawa paderi Hindu itu keluar. Siao Leong Li sedang menunggu dengan gelisah, ketika melihat Nio Ko bertiga keluar, dengan girang ia lantas memapak maju. Supaya cepat siuman akan ku carikan air untuk cuci muka paderi sakti, kata Nio Ko. Tidak, Susyok pingsan karena kena racun bunga cinta, tutur cucu Liu. Nio Ko dan Siao Leong Li sangat heran dan tanya berbareng, mengapa bisa begitu? Dengan menghela nafas cucu Liu menutur, menurut cerita Susyok, katanya bunga cinta begitu sudah lenyap dari bumi negeri Tiantiok, Hindu, dan entah kira bagaimana tersebar ke daerah Tionggoan sini, kalau tersebar lebih luas lagi tentu akan mendatangkan bencana besar, dahulu di negeri Tiantiok bunga ini juga telah menimbulkan korban yang tidak sedikit. Selama hidup Susyok mempelajari ilmu penyembuhan racun, tapi kadar bunga ini teramat aneh, ketika masuk ke lembah ini beliau sudah tahu sukar mendapatkan obatnya yang mujarab, yang diharapkan hanya mencari suatu resep care pengobatannya saja. Dengan tubuh Susyok sendiri untuk mencoba racun bunga ini untuk mengetahui betapa kadar racunnya, dengan begitu akan dibuat obat penawarnya. Kata Buddha, kalau aku tidak masuk neraka, siapa yang akan masuk neraka? Demi menyelamatkan sesamanya, Padri Saktirlah menghadapi bahaya sendiri sungguh harus dipuji dan sangat mengagumkan, demikian kata N.Y.O.K.O., dan entah sampai kapan kiranya Padri Saktir dapat siuman kembali. Susyok telah mencocok tubuh sendiri dengan duri bunga itu, katanya kalau perhitungannya tidak meleset, setelah tiga hari tiga malam tentu beliau dapat siuman kembali dan sampai kini sudah hampir genap dua hari, tutur Chuliu. N.Y.O.K.O. Saling pandang dengan Syao Leong Li, kata mereka, Padri ini harus pingsan tiga hari tiga malam, jelas dia keracunan sangat berat. Untungnya kadar racun bunga ini bekerja menurut keadaan orangnya, jika timbul napsu birahi, akan bekerja dengan sangat lihai. Padri Hindu yang alim dan suci ini menganggap segala apa di dunia ini hanya kosong belaka, melulu ini saja beliau jelas di atas orang biasa. Sejenak kemudian Syao Leong Li bertanya kalian mendapatkan bunga jahat itu? Setelah kami terkurung di sini, kemudian datang seorang nona jelita menjenguk kami. Apakah nona yang berperawakan langsing, bermuka putih dan pada ujung mulut ada sebuah andeng-andeng kecil? Syao Leong Li menegas. Betul, jawab Chuliu. Syao Leong Li tersenyum kepada N.I.O.K.O., lalu berkata pula kepada Chuchuliu, nona itu adalah putri Kok Chusini, nona Kongsun Lik Oh, ketika mendengar kalian berdua datang mencari obat demi N.I.O.K.O., tentu saja dia melayani kalian dengan istimewa, kecuali tidak berani membebaskan kalian, apapun yang kalian minta tentu akan diturutinya. Dapatkah pada ri Hindu itu menemukan obat penawar racun bunga cinta? Kero bagaimana Chuin akan bertindak akibat hasutan adik perempuannya, yaitu Kiyu Jan Jio dan bagaimana pula Kero Teng Tai Su mengatasinya? Bacalah jilid ke-47. Jilid ke-47. Memang benar, ujar Chuchuliu, Kepka Susiu minta dia membawakan tangkai bunga cinta dan kemohon dia bantu menyiarkan berita minta bantuan kepada Suhu, semuanya telah dia laksanakan dengan baik, caranya dia memanggang kami di tempat ini juga dikurangi apinya sehingga kami dapat bertahan sampai sekarang, sering ku tanya siapa dia, tapi dia tak mau menjelaskan, tak tersangka dia adalah putri Seng Kok Chu. Malahan bisanya kami menemukan kalian di sini juga atas petunjuk nona itu, tutur Xiaoyong Li. Gurumu Ye Teng Tai Su juga sudah datang, demikian N.I.O. Kau menambahkan. Aha, lekas kita keluar, seru Chuchuliu kegirangan. Tiba-tiba N.I.O. Kau mengerut kening dan berkata pula. Pula Chuin Ho Sio juga ikut datang, dalam urusan ini mungkin ada kesulitan. Kalau Chuin Su Heng juga datangkan lebih baik Ujar Chuliu Heran. Pertemuan kembali mereka kakak beradik. Sedikitnya Kiu Kok Chu akan memikirkan hubungan baik persaudaraan mereka. N.I.O. Kau lantas menceritakan keadaan Chuin yang kurang waras itu serta care bagaimana Kiu Jian Jio telah menghasut Seng Kakak. Jika Kwe Hujan juga sudah berada di sini, maka segala urusan tentu akan beres. Ujar Chuchuliu, Kwe Hujan pintar dan cerdik, ditambah lagi suhuku serta kelihayan N.I.O. Heng, betapapun besarnya persoalan juga tidak perlu dikhawatirkan lagi. Yang kupikirkan sekarang justru kesehatan Susiok. N.I.O. Kau juga merasa padri Hindu itu perlu diselamatkan lebih dulu, maka ia lantas mengusulkan. Marilah kita mencari dulu suatu tempat yang aman untuk menyegarkan pikiran padri sakti. Biarlah kita menjagai dia. Tapi mana ada tempat yang aman Ujar Chuliu sambil berpikir, ia merasa setiap tempat di Kau Cengko ini sama aneh dan berbahayanya. Tiba-tiba hatinya tergerak dan berkata pula, Kukira tetap berada di sini saja. N.I.O. Kau melengat, tapi segera ia paham maksud orang, katanya dengan tertawa. Ucapan Chuto Ashok memang sangat tepat. Tempat ini tampaknya berbahaya, tapi sebenarnya adalah tempat yang paling aman di lembah ini, asalkan kita tawan kedua orang berbaju hijau ini agar tidak membocorkan kejadian di sini, maka bereslah segala urusan. Urusan ini tidak sulit, kata Cucu I.I.U. dengan tertawa sambil menutupkan jarinya dari jauh lalu ia pondong padari Hindu itu dan berkata pula, Tinggal di rumah homperungan ini tentu aman dan tenteram bagiku, N.I.O. Heng berdua lebih baik pergi lagi ke sana untuk membantu guruku apabila perlu. Teringat kepada keadaan L.T.Teng Tai Su yang masih terluka, sedangkan sifat baik buruk Cua In Sukar diraba, kalau dirinya menunggui padari Hindu itu rasanya terlalu mementingkan dirinya sendiri. Sekarang Cucu Liu telah membawa padari itu ke dalam ruang garangan itu, segera ia pun mengajak Xiao Leong Li kembali ke tempat semula. Sementara itu di ruangan besar Kout Cengkok sudah lain lagi suasananya. Berulang-ulang Kiyu Jian Jio berusaha memancing dan menghasut Seng Kakak, nadanya semakin keras dan mendesak. I.Teng Tai Su diam saja dan menyerahkan kepada keputusan Cua In sendiri sedangkan Cua In tampak bingung, sebentar ia pandang adik perempuannya, lain saat dipandangnya Seng Guru, kemudian memandang pula kepada Wiyong. Yang satu adalah saudara sekandung sendiri, seorang lagi adalah gurunya yang berbudi, sementara itu yang seorang lain lagi adalah musuh pembunuh kakaknya, seketika pikirannya menjadi kacau dan terjadi pertentangan batin yang hebat. Menyaksikan sikap Cua In yang aneh, sebentar bimbang dan lain saat beringas itu, diam-diam Liok Bus yang menjadi khawatir, dilihatnya N.Y.O.K. sejak tadi keluar dan sampai sekian lama belum kembali, pelahan ia lantas menarik tangan Tia Eng dan diajak keluar. Tia O.C., kemana perginya si Tolol itu tanya Bus yang sesudah di luar. Tapi Tia Eng tidak menjawabnya melainkan berkata, dia terkena racun bunga yang jahat, entah bagaimana keadaannya? Ya, Bus yang ikut khawatir juga, mendadak ia menambahkan, sungguh tidak nyana akhirnya di aden gurunya. Tapi Nona Leong itu memang cantik molek, orangnya juga baik, hanya gadis seperti dia setimpal menjadi jodoh N.Y.O. To.A. Ko, ujar Tia Eng dengan muram. Dari mana engkau mengetahui Nona Leong itu orang baik? Bicara dengan dia saja kau belum pernah kata Bus yang. Tiba-tiba suara seorang perempuan menjenget di belakangnya, hektometer, kakinya kan tidak pincang, dengan sendirinya dia orang baik. Cepat Bus yang membalik tubuh sambil melolos goloknya, dilihatnya yang bicara itu adalah KWU. Melihat Bus yang melolos golok, segera KWU juga melolos pedang yang tergantung di pinggang Yalu Che yang berdiri di sampingnya, dengan meter melotot ia menantang, hektometer, kau ingin berdiri, bergerak dengan aku? Mendadak Bus yang berkata dengan tertawa, Hihi, mengapa kau tidak menggunakan pedangnya sendiri? Perlu diketahui bahwa sejak kakinya cacat, Bus yang sangat menyesal terhadap cirinya sendiri itu, orang lain pun tiada yang pernah menyinggung di hadapannya, sekarang dia bertengkar dengan KWU dan beberapa kali Nona itu selalu menyindir kakinya yang pincang itu, tentu saja ia sangat gusar, maka kontan ia balas menyindir pedang KWU yang dipatahkan oleh semprotan biji kurma Kiyu Janjio. KWUU menjadi gusar juga, balasnya, biarpun dengan pedang pinjaman juga dapat kulabrak kau, habis berkata. Pedangnya terus diobat-abitkan hingga mengeluarkan suara mendengung. Nah, tidak tahu tua atau muda, rupanya anak keluarga KWM memang tidak kenal sopan santun dan menghormati orang tua, jengek bus yang baik. Biar ku ajar adat padamu agar kau mengerti kera bagaimana harus menghormati orang tua. Huh, memangnya kau ini orang tua macam apa omel KWU dengan mendongkol. Haha, sungguh bocah yang tidak tahu adat bus yang mengolok-olok dengan tertawa, Piau Ciku adalah susyokmu, kalau kau tidak memanggil tante padaku juga harus memanggil bibi, kalau tidak percaya boleh kau tanya Piau Ciku ini, lalu ia pun menuding Tia Eng. Ketika Tia Eng bertemu dengan Ui Yang, memang betul KWUU juga mendengar ibunya menyebut nona itu sebagai sumuai, namun dalam hati ia merasa penasaran dan anggap seng kakek agak keterlaluan masakah sembarangan memungut seorang murid muda belia begitu, apalagi dilihatnya usia Tia Eng sebaya dengan dirinya, rasanya juga tidak mempunyai kepandayan yang berarti. Kini diadi olok-olok Liok Bu Siang, dengan gemas Sia lantas menjawab oktometer, memangnya siapa yang berani menjamin tulen atau palsu, guakong, kakek luar, termashur, siapa yang tidak kenal nama beliau dan tentunya juga, banyak manusia yang tidak tahu malu pengen mengaku sebagai anak cucu murid beliau. Walaupun pembawaan Tia Eng berbudi halus dan pendiam, mau tak mau ia merasa keki juga mendengar ucapan KWUU itu, namun saat ini perhatiannya hanya tertuju kepada keselamatan NIOKO, ia tidak ingin bertengkar mengenai urusan tetek bengek itu, segera ia berkata, Piaomoai, marilah kita pergi mencari NIOKO AKO SAJA. Bu Siang mengangguk, katanya pula kepada KWEHU, nah, kau dengar sendiri bukan? Dia menyebut diriku sebagai Piaomoai. Memang nama KWetayhiab dan Wangchuk juga termashur di seluruh jagad, tentunya juga tidak sedikit manusia tidak tahu malu yang ingin menjadi putra-putri beliau dua itu. Habis ini ia sengaja mencibir, lalu melangkah pergi sejenak KW Ehu melengak, ia tidak paham siapakah yang ingin mengaku sebagai putra-putri ayah bundanya, tapi segera ia dapat menangkap ucapan Liok Busyang itu, jelas secara tidak langsung orang hendak memakai dia sebagai anak haram, menganggap dia bukan anak kandung ayah ibunya. Sesungguhnya ucapan Busyang ini pun rada keji, sedangkan watak KW Ehu juga memang pemberang, begitu mengetahui arti ucapan Busyang itu, ia tidak tahan lagi, segera ia memburu maju, tanpa bicara pedangnya terus menusuk ke punggung lawan. Mendengar angin tajam menyamber dari belakang cepat Busyang memutar goloknya menangkis terang, lengan terasa kesemutan. Hektometer, kau berani memaki aku anak liar bentak KW Ehu murka, kembali ia menyerang secara bertubi dua. Sambil menangkis Liok Busyang menjengek pula, Hektometer, KW Eh Tai Hiap adalah orang yang berbudiluhur, Ui Pang Chu adalah putri kesayangan Toho Ato Chu, mereka betapa tinggi budi pekerti beliau itu. Memangnya perlu kau jelaskan pula? Tidak perlu kau memuji ayah bundaku untuk membaiki aku dengus KW Ehu, disangkanya Busyang memuji ayah ibunya dengan setulus hati, maka daya serangannya menjadi rada kendur. Tak taunya Busyang lantas menyambung pula, tapi bagaimana dengan kau sendiri? Huh, kau telah membuntungi lengan N.I.O. Toho Ako, tanpa cari keterangan lebih dulu lantas memfitnah orang, tindak tanduk kera begini mana ada kemiripan dengan kepribadian KW Eh Tai Hiap dan Ui Pang Chu, betapapun orang harus merasa sanksi. Sangsi apa-apa tanya KW Ehu. Hektometer, boleh kau pikir sendiri, buat apa tanya jengek Busyang Ketus. Pertengkaran kedua Nona itu disaksikan Yalu Che, ia tahu tak KW Ehu lebih lugu dan tidak secerdik Busyang, kalau aduh mulut pasti kalah maka ia lantas menyela, Nona KW Ehu, jangan bicara lebih banyak lagi dengan dia. Dalam marahnya KW Ehu ternyata tidak paham maksud anak muda itu, ia menjawab. Kau jangan ikut campur, aku justru ingin tanya dia lebih jelas. Busyang juga melotot kepada Yalu Che dan Tauh kata, huh, kelak baru kau tahu rasa. Muka Yalu Che menjadi merah, ia tahu arti ucapan Busyang itu, jelas si Nona dapat melihat dia telah jatuh cinta kepada KW Ehu, maka Busyang sengaja berolok-olok. Maksudnya jika mendapat istri yang galak dan warok begitu kelak pasti akan banyak mendatangkan kesukaran bagimu. Melihat air muka Yalu Che mendadak berubah merah, KW Ehu menjadi curiga dan bertanya, apakah kau juga menyaksikan aku ini bukan anak kandung ayah ibuku? Tidak, tidak. Cepat Yalu Che menjawab, marilah kita pergi saja, jangan urus dia. Tapi Busyang lantas menanggapi sudah tentu dia sangsi, kalau tidak mengapa dia mengajak kau pergi? Muka KW Ehu menjadi merah padam, tangan memegang pedang, tapi tak dapat mendebatnya. Yalu Che kuatir si Nona salah paham, terpaksa ia bicara lebih gamblang, katanya, kira bicara Nona ini tajam dan menusuk perasaan, kalau mau bertanding boleh bertanding saja, tapi jangan banyak omol. Nah, tahu tidak kau? Maksudnya kau tidak pintar romong dan bodoh bicara, semakin banyak bicara semakin memalukan saja, selabus yang pula. Dalam hati KW Ehu sekarang memang sudah timbul perasaan aneh terhadapnya Luce, anak gadis yang baru merasakan madunya cinta selalu timbul perasaan khawatir dan cemas, Setiap ucapan orang lain yang menyangkut seng kekasih, walaupun tidak beralasan sama sekali, tentu akan dipikirkannya secara boiak balik serta dimamah dan dirasakannya. Apalagi sejak kecil KW Ehu selalu dimanjakan orang tua, kedua teman ciliknya, yaitu kedua saudara bu juga sangat penurut padanya, kecuali Nye Oko yang terkadang suka melawannya, hampir tak pernah dia bertengkar dengan siapapun, Kini mendadak dia menghadapi seorang lawan yang pintar putar lidah, seketika dia terdesak di bawah angin, ia tahu kalau bicara lagi tentu dirinya akan lebih banyak pula diolok-olok, dengan gusar dia lantas memaki, perempuan dingklang, Kalau sebelah kakimu tidak kubacok bincang pula, biarlah aku tidak si KW Ehu. Hektometer, tidak perlu kau membacok kakiku juga kau tidak si KW Ehu lagi, memangnya siapa tahu kau ini Sili atau Siong, jawab Bu Siang. Secara tidak langsung ia selalu memaki KW Ehu sebagai anak haram. Keruan KW Ehu tidak tahan lagi, segera ia melancarkan serangan dan terjadilah pertarungan sengit. Kepandayan yang diajarkan KW Ecing dan Uiyong kepada kesayangannya ini adalah ilmu pilihan kelas wahid, Cuma ilmu silat yang hebat ini harus dimulai dengan memupuk dasar dan latihan yang tekun, Sedangkan bakat pembawaan KW Ehu jujur lebih banyak menuruni seng ayah daripada seng ibu, Sebab itulah kemajuan ilmu silat yang dilatihnya agak lamban, banyak jurus-jurus serangan lihai belum dapat digunakannya dengan baik. Walaupun begitu Tuhliok Bu Siang tetap bukan tandingannya, ditambah lagi sebelah kakinya pincang, gerak-geriknya tidak leluasa, Sedangkan KW Ehu menyerang dengan beringas, pedangnya selalu mengincar bagian bawah dan ingin menusuk lagi kaki sebelah lawan. Diam-diam Tia yang mengernyitkan kening menyaksikan pertarungan mereka, pikirnya, meski kereberolok-olok Piau Ma'ai agak tajam, Tapi nona KW Ehu ini juga terlalu garang, pantas lengan N.I.O. To'ako tertabas buntung olehnya, Kalau berlangsung lebih lama lagi mungkin sekali kaki Piau Ma'ai juga sukar diselamatkan. Dilihatnya Yei Siang terus terdesak mundur dan KW Ehu menyerang semakin gencar, Bred tiba-tiba gaun Bu Siang terobek, menyusul dia menjerit pelahan dan mundur dengan sempoyongan dan muka pucat KW Ehu terus melangkah maju, Kakinya lantas menyapu, dia sengaja hendak membuat Bu Siang terjungkal untuk melampiaskan rasa gemasnya. Terpaksa Tia Eng bertindak melihat keadaan itu, ia melompat maju mengadang di depan KW Ehu dan berseru. Harap berhenti, nona KW Ehu. Waktu KW Ehu angkat pedangnya dan tertampak ada setitik darah, tahulah dia kaki Bu Siang telah dilukainya, Dengan berseri-seri ia lantas tuding nona itu dan berolok, Nah, nonamu sengaja memberi ajaran padamu agar selanjutnya kau jangan sembelarangan mengoceh. Padahal Bu Siang adalah nona yang beratak keras, kepala batu, tidak takut kepada apapun juga, Li Bok Chiu yang begitu kejam juga tidak membuatnya jerat, Malahan dia berani kabur dengan mencuri kitab pusaka sengguru itu sekarang meski dikalahkan KW Ehu dan darah merembes membasai gaunnya Namun ia tidak menjadi jerih, sebaliknya ia tambah marah dan berteriak. Huh, hanya pedangmu saja mampu menyumbat mulut orang seluruh jagad Tia tahu KW Ehu suka membanggakan ayah ibunya, Maka ia sengaja mengolok-oloknya sebagai anak haram dan bukan putri kandung kedua orang tuanya itu. Kau mengoceh apalagi bentak KW Ehu dengan gusar sambil melarikan maju dan pedangnya disurung pula ke depan dada orang. Tia yang berdiri di tengah mereka, melihat ujung pedang menyeleweng tiba, Segera ia gunakan jarinya menahan batang pedang KW Ehu itu terus didorong pelahan ke samping sambil melerai, Iyau moai, nona KW Ehu, kita berada di tempat berbahaya, janganlah kita cocok urusan tidak berarti ini. KW Ehu terkejut dan gusar karena pedangnya, didorong ke samping dengan enteng oleh tangan Tia yang segera ia membentak, Hektometer, kau hendak membela dia bukan? Baiklah kalian boleh maju bersama, aku tidak takut biarpun satu lawan dua. Hayolah lolos senjatamu. Habis berkata ujung pedangnya terus mengacung ke dada Tia yang dan menantikan lawan melolos seruling kemala yang terselip di pinggang itu. Namun Tia yang tersenyum hambar saja, katanya, aku melerai perkelahian kalian, masakah aku sendiri ikut bertengkar? Ya lu heng, hendaklah kau pun melerai, nona KW Ehu. Benar, nona KW Ehu, ucapnya lu C. Kita berada di wilayah musuh, kita harus waspada dan hati-hati. Bagus, kau tidak bantu diriku, sebaliknya kau membela orang lain, seru KW Ehu dengan mendongkol lia-liatia eng. Cukup cantik dan manis, tiba-tiba timbul pikirannya jangan-jangan anak muda itu menyukai nona itu. Sedikitpun ya lu C. tidak dapat menangkap jalan pikiran KW Ehu itu, ia menyambung ucapannya tadi, cuing huwesyu itu rada aneh sikapnya, lekas kita ke sana untuk melihat ibumu. Namun liok bu siang teramat cerdik dan pintar, sepatah kata dan sedikit tingkah KW Ehu saja segera dapat diterkai si hati seterusnya itu, cepat ia berkata puh ia, hah piaw ciku jauh lebih cantik daripadamu, peribadinya juga halus budinya, ilmu silatnya juga lebih tinggi, hendaklah kau berhati-hati sedikit. Setiap kalimat bu siang itu cukup menusuk perasaan KW Ehu, keruan ia menjadi murka, tapi ia lantas pikirnya, aku harus berhati-hati apa? Huh, kecuali aku orang tolol, kalau tidak masakah aku tidak memilih piaw ciku dan sebaliknya menyukai kau, jengek bu siang. Ucapan ini jauh dari jelas dan gamblang, tentu saja KW Ehu tidak tahan lagi, begitu pedangnya bergerak, segera ia menusuk ke igabus yang dengan mengitar ke samping tiaeng. Diam-diam tiaeng mengerut kening melihat serangan KW Ehu yang ganas itu, ia pikir sekalipun ucapan tiaw muai itu menyinggung perasaanmu, betapapun kita kan bukan musuh, mengapa tanpa kenal ampun kau melancarkan serangan mematikan sekeji ini? Secepat kilat tiaeng menghimpun tenaga pada jarinya, begitu pedang KW Ehu menyelingap lewat dan sebelum. Mencapai sasarannya, secepat kilat tia terus menyelentik, kering, kontan pedang KW Ehu terlepas dan jatuh ke tanah. Selentikan tiaeng itu adalah ilmu jari sakti ajaran Ui Yoksu, karena kekuatan tiaeng cuma setingkat dengan KW Ehu, maka kera menyelentiknya itu dilakukannya secara mendadak. Begitu pedang orang terlepas, langkah selanjutnya juga sudah diperhitungkan Oehnya, segera melangkah maju, pedang itu diinjak, seruling kemala terus dikeluarkan di hiatu di tubuh KW Ehu. Karena didahului orang, keadaan KW Ehu menjadi serba salah, kalau berjongkok untuk rebut pedang, beberapa hiatu itu pasti akan bertutuk, sebaliknya kalau melompat mundur untuk menghindar, maka pedang itu berarti dirampas lawan. Karena kurang pengalaman KW Ehu menjadi serba runyam, mukanya menjadi merah dan tidak tahu, apa yang harus dilakukan. Hai, nona itu, mengapa kau menginjak pedangku tiba-tiba ya lu ceh membentak? Berbareng ia terus menubruk maju hendak mencengkeram seruling orang. Naraun tiaeng sempat menyurutkan tangannya, ia membalik tubuh dan menarik Bu Siang terus diajak pergi. Cepat KW Ehu jemput kembali pedangnya dan berteriak, Nanti dulu, marilah kita bertanding dengan baik. Haha, masih mau bertanding sebelum Bu Siang mengolok-olok lebih lanjut, cepat sekali tiaeng telah menyerapnya melompat ke depan, hanya sekejap mereka sudah berada jauh di sana. Ya lu ceh segera menghibur KW Ehu, katanya, nona KW Ehu, hanya kebetulan saja dia berhasil, sebenarnya kalah menang kalian belum jelas. Memangnya, kata KW Ehu dengan penasaran tadi pedangku sedang mengincar si pincang, mendadak dia turun tangan, tampaknya dia ramah-tamah, ternyata bertindak secara licik. Ya lu ceh mengiapkan saja, wataknya jujur, tidak biasa menyanjung puji orang, katanya, kepandaian nona Tia itu tidak lemah, lain kali kalau begebrak lagi hendaklah kau jangan meremahkan dia. KW Ehu kurang senang mendengar pujian ya lu ceh, kepada Tia Eng itu, tanpa pikir ia bertanya, kau bilang ilmu silatnya bagus. Ya, jawab ya lu ceh. Baiklah, kalau begitu jangan kau hiraukan diriku lagi dan berbaik saja dengan dia, kata KW Ehu dengan gusar sambil melengus. Hi, maksudku agar kau jangan meremahkan dia, supaya kau hati-hati, itu tandanya ku belah kau atau membantu dia cepat. Ya lu ceh menjelaskan. KW Ehu pikir arti ucapan anak muda itu memang benar membela dirinya, maka rianglah hatinya. Segera ya lu ceh berkata pula. Malah tadi aku pun bantu kau merebut kembali pedangmu, masakah kau masih marah padaku? Ya, marah padamu omel KW Ehu sambil berpaling kembali, namun dengan tertawa gembira. Ya lu ceh menjadi girang juga, pada saat itulah dari ruangan pendopo sana berkumandang suara orang Mi Raung II disertai suara nyaring benturan senjata. A.I., lekas kita melihat kesana seru KW Ehu. Tadi dia merasa seba oleh hocahan Kiyu Janjio mengenai kejadian di masa talu, ia tidak tahu bahwa setiap kata nenek itu mengandung ancaman bahaya maut bagi ibunya, maka ia lantas mengeluyur keluar dan tanpa sebab telah bertengkar dengan Bu Siang dan Tia Eng, kini ia menjadi khawatir bagi sang ibu demi mendengar suara ribut itu, cepat ia berlari kembali kesana. Begitu dia masuk, dilihatnya ITC NG Thaisu lagi berduduk di tengah ruangan, tangan merabar-rabar atas bih dan mulut mengucap Buddha, air mukanya agung dan welas asih, sedangkan Chu In Ho Siu sedang berlari-lari mengitari ruangan besar itu sambil mengeluarkan suara raungan buas, belenggu pada tangannya sudah terbetut putus dan saling bentur dengan suara gemerincing. Kiyu Janjio kelihatan duduk di tempatnya tadi dengan wajah membesi, mukanya memang buruk, kini menjadi tambah bengis dan menakutkan sementara itu Uiang, Bu Sem Tong dan lain-lain berada di pojok sana sambil mengawal gerak-gerik Chu In. Setelah berlari-lari sekian lama, Dai Chu In tampak berkeringat ubun-ubunnya mengepulkan uap putih tipis dan makin lama makin tebal, lari Chu In itu pun semakin cepat. Mendadak ITC NG Thaisu membentak lantang, Chu In, wahai, Chu In sampai kini apakah kau masih belum menyadari perbedaan antara bajik dan jahat? Chu In tampak melengak, uap putih di atas kepalanya mendadak lenyap, tubuhnya tergeliat, lalu jatuh terjungkal. Anak Oh, lekas bangunkan kuku mentak Kiyu Janjio. Buru-buru Kong Sun Lik Oh berlari maju untuk membangunkan Seng Paman, ketika Chu In membuka mata, dilihatnya wajah si Nona hanya belasan senti di depan matanya, samar-samar terlihat alis yang lemtik dan mulut yang mungil, wajah yang cantik molek itu mirip benar dengan adik perempuannya dahulu, tiba-tiba ia berseru, Samoai, berada di manakah aku ini? Kuku. Kuku. Aku Lik Oh ucap Lik Oh. Kuku? Siapa kukumu demikian Chu In berguman, kau memanggil siapa? Jiko, dia adalah putri adikmu teriak Kiyu Janjio, dia minta kau membawanya menemui kuku tertua. Chu In terkejut mendadak, katanya, oh, kuku tertua, kakaku, ah, kau tak dapat melihatnya lagi, dia sudah terjatuh hancur lebur ke jurang Tia Chiang Hong. Teringat kepada kejadian masa Yalu, seketika mukanya menjadi beringas, ia melompat bangun, Uiyong ditudinya. Dan membentak, Uiyong, kau yang membunuh Toa Kuku, kau, kau harus mengganti jiwanya. Setelah masuk lagi ke ruangan situ, KWL berdiri di samping seng ibu dan memondong adik perempuannya ketika mendadak melihat Chu In mencaci maki ibunya secara bengis, dia orang pertama yang tidak tahan, segera ia melangkah maju beberapa tindak dan balas mendam perat, kau jangan kasar kepada ibu Kuhwesio, nonamu ini takkan membiarkan kau men gila. Kiyu Janjio lantas menjengek, Hektometer, berani benar anak perempuan ini. Siapakah segera Chu In bertanya. Sudah ku katakan sejak tadi, apa kau Tuliwe jawab, Kweku. Kwee Tai Hiyap adalah ayahku, Ui Pang Chu Ialah ibuku. Hektometer, jadi Kwee Ching dan Uiyong malah sudah mempunyai dua anak, teriak Chu In dengan beringas. Melihat nadanya berubah buas, Uiyong menjadi khawatir, cepat ia menyuruh Kwee Hu mundur akan tetapi Kwee Hu mengira Chu In gentar kepada ibunya terbukti sejak tadi tidak berani menyerang maka tanpa pikir ia malah melangkah maju dan mengejek, Huh, kalau kau mampu bolehlah lekas kau menuntut balas, kalau tidak becus, sebaiknya kau tutup mulut saja. Bagus ucapanmu, kalau mampu bolehlah lekas menuntut balas bentak Chu In dengan suara menggelegar sehingga cangkir sama bergetar di atas meja. Sama sekali Kwee Hu tidak menyangka seorang Hwesho dapat mengeluarkan suara sekeras itu, ia menjadi terkejut dan kebingungan pada saat itulah telapak tangan kiri Chu In telah memukul, tangan kanan juga lantas mencengkeram sekaligus. Dua rangkum tenaga mahadah ya terus membanjir tiba, pikir Kwee Hu hendak menghindari akan tetapi sudah kasib. Tanpa berjanji Ui Yang, Bu Sem Tong dan Yalu Che bertiga melompat maju berbareng, pandangan mereka cukup tajam, mereka tahu cengkeraman tangan kanan Chu In itu tampaknya ganas, tapi tidak selihai pukulan tangan-tangan kiri yang mematikan TTU, sebab itulah tangan mereka memapak bersama, belang, tiga arus tenaga dasyat menyentak tangan kiri Chu In. Terdengar Chu In bersuara tertahan dan tetap berdiri di tempatnya, sebaliknya Ui Yang bertiga tergetar mundur beberapa langkah, kekuatan Yalu Che paling cetek, dia tergentak mundur paling jauh, berikutnya adalah Ui Yang. Sebelum berdiri tegak kembali dia mengawasi puterinya lebih dulu, dilihatnya Kwe yang cilik sudah dicengkeram oleh Chu In, sedangkan Kwe Hu berdiri mematung, rupanya saking kagetnya hingga lupa menghindar. Ui Yang menjadi khawatir kalau-kalau kuahu dilukai, tenaga pukulan lawan, cepat ia melompat maju pula dan menarik mundur anak gadisnya itu sembari mengeluarkan pentung penggebuk anjing untuk bela diri, sekali pentung pusakannya itu sudah siap, betapapun dasyat tenaga pukulan Chu In juga takkan melukainya lagi. Sebenarnya Kwe Hu tidak terluka sedikitpun, cuma pikirannya menjadi kacau, dia baru sempat menjerit kaget setelah bersandar di tubuh Seng Ibu, sementara kedua, Saudara Bu, Yalu Yan, Wanyan Peng dan lainnya segera meloyo senjata juga ketika melihat Chu In akhirnya melancarkan serangan. Beramai-ramai anak buah Kiyu Yan Jiyo juga menyebar dan siap-siaga, asalkan Seng Kok Chu memberi abadua, serem tak merekapun akan menyerbu. Hanya Rit, Teng Tai Su saja yang tetap duduk bersilah di tengah ruangan dan anggap tidak mendengar dan tidak melihat apa yang terjadi di sekitarnya, dia tetap mengucapkan doa, meski tidak keras suaranya, namun cukup jelas terdengar. Mendadak Chu In mengangkat tinggi dua KWE yang cilik dan berteriak, lenilah putri KWE Ching dan Wu Yang, setelah kubunuh anak ini barulah kubinasakan kedua orang tuanya. Dengan girang Kiyu Yan Jiyo menanggapi bagus, Jiko yang baik, dengan begitulah engkau baru benar-benar ketua Tia Chiang Pang yang tiada bandingannya. Dalam keadaan demikian, jangankan seorangpun yang hadir ini mampu mengalahkan Chu In, sekalipun ada yang berkepandaian lebih tinggi dari dia juga akan mati kutu dan sukar menyelamatkan KWE yang kecil dari tangan orang yang sudah kalap itu. N.I.O. to aku. N.I.O. to aku. Di mana engkau? Lekas kemari menolong adikku sekonyong-konyong KWE berseru. Menghadapi bahaya begini tiba-tiba dia ingat kepada N.I.O. ko. Matelumlah, beberapa kali KWE mengalami kesukaran dan tiap kali N.I.O. ko yang berhasil menyelamatkan dia di luar dugaannya, kini adiknya terancam dan tampaknya tiada seorangpun yang mampu bertindak, secara otomatis lantas timbul harapannya agar N.I.O. ko datang menolongnya. Akan tetapi saat itu N.I.O. ko sedang bergan dengan tangan dengan Xiaoyi Ongli menikmati pemandangan senja indah pegunungan ini, sama sekali tak terpikir olehnya di ruangan besar sekarang sedang timbul adegan yang mendebarkan itu. Begitulah dengan tangan kanan mengangkat KWE yang ke atas dan tangan kiri siap memelah diri, Curin mengejek seruan KWE tadi, huh, N.I.O. ko apa siapakah N.I.O. ko itu? Saat ini biarpun Tang Xia Setok, Lam Te, Pak Ke dan Tiong Sintong datang ke sini sekaligus paling dua juga jiwaku Kyo Jian I.I.M. saja yang dapat diganggunya, tapi jangan harap akan dapat menolong anak darah cilik ini. Pelahan Iteng mengangkat kepalanya dan menatap Curin, terlihat kedua matanya merah membara penuh napsu membunuhi segera ia berkata, Curin kau hendak menuntut balas pada orang, kalau orang pun hendak menuntut balas padamu, lalu bagaimana? Siapa yang berani boleh coba maju bentak Curin? Sementara hari sudah dekat maghrib, cuaca mulai remang. Remang dan air muka Curin juga semakin seram tampaknya. Pada saat itulah mendadak U.I.O. yang bergelak tawa, suara tawanya mendadak meninggi dan lain saat merendah laksana suara tawa orang gila. Begitu seram suara tertawanya hingga membuat orang merinding. L.B.U. seru K.W.E.U. kuatir. Bu Sintong, Yaluce dan lain-lain juga serentak memanggil K.W.E.U. Jin. Semua orang kuatir jangan dua karena memikirkan anaknya berada dalam cengkeraman musuh, mendadak pikiran U.I.O. yang menjadi tidak waras. Terlihat U.I.O. membuang pentung bambu, lalu melangkah maju dengan rambut terurai serawutan, suara tawanya melengking tajam dan menyeramkan, berbeda sama sekali daripada sikapnya yang ramah sehari dua. L.B.U. seru K.W.E.U. sambil menarik lengan U.I.O. Tapi sekali mengibas, kontan K.W.E.U. terpelanting jatuh, habis itu U.I.O. terus pentang kedua tangan hendak merangkul tubuh C.W.E.U. dengan terbahak-bahak. Kejadian ini juga sama sekali di luar dugaan Q.U. Jian Jio, ia mengawasi tingkah laku U.I.O. itu dengan metu mendelik dan sangsi. Jangan khawatir K.W.E.U. JIN, kita pasti dapat merampas kembali puterimu, serubu semtong. Namun U.I.O. tidak menggubrisnya, kedua tangan tetap terpentang sembari melotot ti C.U.IN, katanya, lekas kau cekik mati anak itu. Cekik lehernya yang keras, jangan kendur. Wajah C.U.IN tampak pucat sebagai mayat, sambil merangkul K.W.E. yang dalam pangkuannya, C.U.IN berkata dengan tergagap, Sia, siapa kau? Mendadak U.I.O. tertawa terkekeh dua terus menubruk maju. Meski tangan kiri C.U.IN sudah bersiap namun sebegitu jauh tidak berani menyerang, ia hanya menggeser ke samping menghindari tubrukan U.I.O. itu, lalu ia tanya pula, kau, kau siapa? Apakah kau sudah lupa semuanya jawab U.I.O. dengan suara seram? Malam itu di atas istana kerajaan Tahili kau memegang seorang anak. Ya, ya, seperti inilah kau memegangnya. Bocah itu kau siksa hingga setengah mati. Akhirnya jiwanya sukar tertolong pula. Dan aku, aku adalah ibu bocah itu. Nah, lekas kau mencekik mampus dia. Lekas, kenapa tidak lekas kau lakukan? Mendengar sampai di sini, Sekujur badan C.U.IN lantas menggigil peristiwa beberapa puluh tahun yang lalu mendadak terbayang olehnya, tatkala itu dia sengaja melukai putra. Lokui hui, yaitu selir kesayangan L.I.E. Raja di selatan, Toan Hang Ya, yang kini berjuluk Siteng Tai Su, tujuannya supaya Toan Hang Ya mau mengorbankan tenaga dalamnya yang dipupuk selama berpuluh tahun itu untuk menyelamatkan jiwa anaknya, yang sebenarnya adalah hasil hubungan gelap antara Lokui hui alias engkoh dengan C.U.P.E.K.T.ong, si anak tuan akal, namun Toan Hang Ya tega benar tidak mau mengobati anak itu sehingga anak itu akhirnya meninggal. Kemudian beberapa kali engkoh bertemu dengan C.U.IN dan secara kalap melabraknya, kalau perlu siap untuk gugur bersama. Dalam keadaan begitu, biarpun ilmu silat C.U.IN jauh lebih tinggi daripada engkoh juga merasa juri, maka lumlah, merasa berdosa, maka tidak berani melawan dan lebih suka kabur saja. U.I.Yong tahu itulah kelemahan terbesar selama hidup C.U.IN, dilihatnya K.U.IN mengawasi K.U.I.E. yang mirip benar kejadian dahulu, maka dia menjatuhkan taruhan terakhir dengan sengaja menyerukan C.U.IN mencekik mati K.U.I.E. yang saja. Tentu saja Busem Tong, Yaluce dan lain-lain tidak tahu maksud tujuan U.I.Yong, mereka menyangka ketua K.U.I.P.ANG itu mendadak gila sehingga ucapannya tidak karuan junturungannya. Padahal tindakan U.I.Yong ini sesungguhnya teramat cerdik dan berani, biarpun kaum lelaki juga belum tentu sanggup bertindak demikian. Dia telah mengetahui benar kelemahan musuh, inilah kecerdikannya, ia pun berani menyuruh orang mencekik anaknya, inilah keberaniannya yang luar biasa. Begitulah seketika C.U.I.E. menjadi ragu-ragu dipandangnya U.I.Yong, lalu memandang pula ke arah ITCNG Taisu, kemudian mengamat-amati anak yang dipegangnya itu. Sekonyong-konyong ia tidak mampu menahan rasa penyesalannya sendiri, tiba-tiba ia berteriak, mati, sudah mati. A.I., anak baik-baik begini telah ku cekik mati. Pelahan ia mendekati U.I.Yong dan menyodorkan bayi itu sambil berkata pula, akulah yang membuat mati anak ini, boleh kau membinasakan diriku sebagai pengganti jiwanya. Girang U.I.Yong tak terhingga, segera ia hendak menerima kembali anaknya, mendadak terdengar eteng membentak, balas-membalas, tuntut-menuntut, sampai kapan berakhirnya. Golok jagal di tangan, kapan akan kau lemparkan? C.U.I.N. terkejut, pegangannya jadi kendur, K.U.I.E. yang terus terjatuh ke lantai, namun U.I.Yong cukup cekatan sebelum badan anak bayi itu menyentuh lantai, sebelah kakinya tahu-tahu sudah diayunkan dan tepat mengenai tubuh K.U.I.E. yang hingga mencelat ke sana, berbareng itu U.I.Yong lantas berteriak dan terkekeh dua, ah, anak ini telah dibunuh olehmu. Bagus, bagus sekali. Padahal tendangannya tadi tampaknya agak keras, namun sesungguhnya cuma punggung kakinya saja yang menjungkit pelahan di punggung, anak itu terus ditolak ke sana dengan enteng ia tahu keselamatan anak bayi itu bergantung dalam sedetik itu saja, kalau dia berjongkok menyamber anak itu, bisa jadi pikiran C.U.I.N. mendadak berubah lagi dan meraih kembali si K.U.I.E. yang cilik. Tubuh K.U.I.E. yang mencelat dengan enteng ke arah Yaluce, maka dengan tepat anak muda itu dapat menangkapnya, dilihatnya sepasang biji matuk K.U.E. yang yang hitam itu terbelalak, mulut terbuka hendak menangis, keadaannya segar bugar tanpa cidra apapun. Yaluce paham sebabnya U.I.Yong sengaja mengirim K.U.E. yang ke arahnya itu adalah karena watak K.U.E. suka gegabah, maka sang ibu tidak berani menyuruh menerima bayi itu. Cepat Yaluce lantas mendekat mulut K.U.E. yang untuk mencegah tangisnya, berbareng ia pun berteriak-teriak, wah, anak ini telah dibinasakan H.U.S.Y.O. ini. Muka C.U.I.N. pucat seperti mayat, seketika dia sadar dan bebas, ia memberi hormat kepada L.T.Teng dan berkata, terima kasih banyak dua atas bantuan Suhu. I.Teng membalas hormat dan menjawab, selamatlah engkau telah mencapai kesempurnaan. Kedua orang berhadapan dengan tertawa, lalu C.U.E. melangkah pergi. Cepat K.U.E. yang J.U. berseru. Hi, J.U.E. kembali. C.U.E. menoleh dan berkata, kak suruh aku kembali, aku justru hendak menyuruh kau kembali juga, habis itu ia lantas bertindak pergi tanpa berpaling lagi. Bagus, bagus berulang-ulang I.Teng menyatakan syukurnya, lalu ia mengundurkan diri ke sudut ruangan dan duduk semadi tanpa bicara lagi. U.I. Yong mengikat kembali rambutnya yang kusut tadi, dari Yalu C.I. terima kembali si K.U.E. yang cilik. Cepat K.U.E. merangkul sang ibu, serunya dengan kejut dua girang, oh, ku kira ibu benar-benar telah kurang waras. Kemudian U.I. Yong mendekati T.Teng Tai Chu dan memberi hormat. Katanya, Tai Su, karena kepepet sehingga si Yau Tid terpaksa mengungkat kejadian masa lampau, mohon Tai Su Su di memaafkan. Yang Ji, Yang Ji kau benar-benar hongbengnya kau muanita, ujar I.Teng dengan tersenyum. Di antara hadirin itu hanya Bu Sem Tong saja yang lapat-lapat mengetahui kejadian dahulu, orang lain sama melongo heran karena tidak tahu apa yang dimaksudkan percakapan I.Teng dan U.I. Yong. Bahwa akhirnya menjadi begini, hal ini pun diluar dugaan Kiyu Jian Jiyo, ia tahu sekali kakaknya sudah pergi, selanjutnya jelas sukar bertemu lagi, melihat bayangan Chua In sudah lenyap, perasaannya menjadi pilu, tapi terasa bimbang dan menyesal pula ketika ingat ucapan Chua In sebelum pergi tadi. Kau suruh aku kembali, justru aku pun hendak menyuruh kau kembali, jelas ucapan itu bernada memberi nasihat agar lekas menahan diri dan kembali ke jalan yang baik. Akan tetapi rasa menyesal I itu hanya sekilas saja lantas lenyap, dengan angkuh Ia lantas berkata, silakan kalian duduk saja di sini, aku tidak dapat menemani lama dua. Nanti dulu seru Iyong tiba-tiba, kunjungan kami ini adalah untuk memohon Kou Cheng Tan. Kiyu Jian Jiyo lantas mengangguk kepada murid-murid berseragam hijau di sebelahnya, serentak anak murid seragam hijau itu bersuit, dari setiap sudut lantas muncul empat orang berseragam hijau dengan membawa jaring ikan berkait dan mengadang jalan keluar semua orang. Dalam pada itu empat pelayan lantas angkat kursi yang diduduki Kiyu Jian Jiyo dan dibawa masuk ke ruangan dalam. Melibat kelihayan barisan jaring berkait itu, diam-diam Busem Tong, Yaluce dan lain-lain sama terkejut mereka menjadi bingung pula kira bagaimana membobol barisan jaring musuh itu. Karena sedikit ragu itulah, tahu-tahu pintu depan dan belakang ruangan pendopo itu berkeriutan dan merapat, semua orang berseragam hijau lantas menyelingap keluar lebih dulu. Cepat kedua saudara bu cilik menerjang keluar dengan pedang terhunus, akan tetapi sudah terlambat belang, pintu telah merapat, kedua batang pedang bu Tun Si dan bu Siobon yang sempat diselitkan ke tengah daun pintu itu patah seketika terjepit tampaknya daun pintu besar itu terbuat dari baja yang kuat. Tidak perlu khawatir cepat Tuyong mendesis. Untuk keluar dari sini tidaklah sulit, cuma kita harus memikirkan suatu akal kira bagaimana membobol barisan jaring musuh yang berkait. Itu dan kira bagaimana mencuri obat untuk menyelamatkan kawan kita. Sementara itu Kong Sun Lik Oh juga ikut seng ibu masuk ke ruangan dalam, di situ ia bertanya tindakan apa pula yang akan dilakukan ibunya, Ki Ujian Jio sendiri merasa sulit dengan perginya seng kakak, namun musuh pembunuh kakak kini berada di depan matanya, betapapun ia tidak dapat tinggal diam. Maka setelah berpikir, kemudian ia berkata kepada Lik Oh, coba kau pergi ke sana, awasi apa yang dilakukan N. Y. O. Ko dan ketiga anak darah itu. Perintah seng ibu sesuai benar dengan keinginan Lik Oh, segera ia mengangguk dan berlari ke rumah garangan itu. Sampai di tengah jalan, tiba-tiba didengarnya ada suara orang bicara di depan sana, jelas itulah suaranya N. Y. O. Ko, menyusul terdengar suara jawaban Siaw Leong Li dan lapat-lapat seperti menyebut Nona Kong Sun. Waktu itu hari sudah gelap, cepat Lik Oh menyelingap ke semak pohon, ia ingin tahu apa yang sedang dibicarakan kedua muda mudi itu mengenai dirinya. Dengan langkah pelahan ia lantas merunduk maju, dilihatnya N. Y. O. Ko dan Siaw Leong Li berdiri berendeng di sana, terdengar N. Y. O. Ko lagi berkata, kau bilang kita harus berterima kasih kepada Nona Kong Sun, ku kira memang betul, semoga pada risakti ini lekas siuman, permusuhan ini selekasnya dapat diakhiri sisa racun dapat dibasmi seluruhnya, bukankah bagus begitu? Aduh jeritan mengadu secara mendadak ini membuat Lik Oh kaget karena tidak diketahui apa yang mengakibatkan N. Y. O. Ko. Menjerit ia coba mengintip dari tempat sembunyinya, samar-samar dilihatnya N. Y. O. Ko tergeletak di tanah dan Siaw Leong Li sedang memegangi lengannya. Bagian punggung N. Y. O. Ko seperti berkejang dan tampaknya sangat sakit terdengar Siaw Leong Li bertanya padanya, apakah racun bunga cinta kamu lagi? Iye, ia asah Uten N. Y. O. Ko dengan gigi berkeretukan. Pedih hati Kong Sun Lik Oh dan Kasihan pula melihat penderitaan N. Y. O. Ko itu, pikirnya, dia sudah minum separoh kout cengtan, kalau separohnya dimakan lagi tentu racunnya akan punah, separoh obat yang tersisa itu betapapun harus. Ku mintakan kepada ibu. Selang sejenak, pelahan N. Y. O. Ko berbangkit dan menghela napas panjang. Koji, kumatnya penyakitmu semakin kerap dan jaraknya juga semakin pendek, malahan kelihatan juga tambah parah, kata Siaw Leong Li. Padahal harus sehari lagi barulah padri Hindu itu akan siuman, seumpama dia dapat meracik obat penawarnya rasanya juga tidak-tidak mengurangi penderitaanmu ini. Sebenarnya dia hendak mengatakan juga tidak keburu lagi menolong kau, tapi akhirnya ia ubah ucapannya itu. Dengan tersenyum getiren I. O. Ko menjawab Nenek Kong Sun itu sangat kepala batu, obat penawarnya juga tersimpan dengan rapat, kalau dia tidak sukarlah mau memberikan obatnya padaku, biarpun senjata mengancam di lehernya juga belum tentu dia mau menyerah dan memberikan obatnya. Aku mempunyai akal, ujar Siaw Leong Li. N. Y. O. Ko sudah dapat merabah jalan pikiran istrinya itu, katanya, Leong Ji, jangan lagi kau mengemukakan kehendakmu ini. Kita suami istri saling mencintai dengan segenap jiwa raga, kita akan bersyukur kalau kita dapat hidup sampai kakek-kakek dan nenek dua, kalau tidak dapat, ya anggaplah memang sudah takdir, di antara kita berdua sekali-sekali tidak boleh diselingi dengan orang ketiga. Dengan suara terguguk Siaw Leong Li berkata, Tapi, tapi Nona Kongsun itu kulihat pribadinya sangat baik, hendaklah kau menurut perkataanku. Tergerak hati Kongsun Li Kho mendengar percakapan mereka itu, ia tahu Siaw Leong Li sedang menganjurkan N. Y. O. Ko menikai dirinya untuk mendapatkan obat penawar. Segera terdengar N. Y. O. Ko berseru lantang, Leong Ji, Nona Kongsun itu memang orang baik sesungguhnya di dunia ini memang banyak Nona dua yang baik, misalnya itu Nona Tia Eng, Nona Lyok Bu Siang, semuanya juga gadis yang baik budi dari setia kawan. Namun kita berdua sudah saling cinta-mencintai mana boleh timbul lagi pikiran lain. Umpamanya kau sendiri, jika ada seorang lelaki yang sanggup menyembuhkan racun dalam tubuhmu dengan syarat kau harus menjadi istrinya, apakah kau juga mau? Aku kan perempuan, sudah tentu lain soalnya, jawab Siaw Leong Li. Hah, orang lain berat lelaki dan enteng perempuan, aku N. Y. O. Ko justeru berat perempuan dan enteng lelaki, kata N. Y. O. Ko dengan tertawa. Sampai di sini, tiba-tiba terdengar suara keresekan di semak pohon sana, cepat N. Y. O. Ko berseru, siapa itu Lik Oh tahu jejaknya telah diketahui orang, baru saja mau menjawab, tiba-tiba suara seorang lain menjawab, aku, Toloi. Menyusul Yok Bu Siang dan Tia Eng lantas muncul dari semak-semak pohon sana. Kiranya tidak cuma Kongsun Lik Oh saja yang mengintip di situ, Bu Siang dan Tia Eng juga berada di dekatan sana, kesempatan itu segera digunakan Lik Oh untuk menyingkir pikirannya lantas bergolak juga tak menentu, jangankan berbanding Nona Leong, meskipun Nona Dua Liok dan Tia saja juga sukar bagiku untuk menandinginya, baik ilmu silat maupun lahiriah, apalagi di cara mengenai hubungan baiknya dengan N. Y. O. Kong Chu. Sejak kenal N. Y. O. Ko, tanpa kuasa Kong Sun Lik Oh kesem-sem kepada pemuda itu, meski sejak mula ia pun mengetahui N. Y. O. Ko sangat mencintai Sia O. Leong Li, tapi selalu diharapkannya semoga dapat bertemu sekali lagi dengan dia, sebab itulah ia terus menanti dikot cengkok. Kini setelah mendengar percakapan mereka, ia menjadi lebih tahu bahwa cinta dirinya cuma bertepuk sebelah tangan saja dan tidak mungkin terkabul. Kedua orang tuanya adalah manusia Sia yang culas dan sukar bergaul dengan orang luar, sebab itulah sejak kecil Kong Sun Lik Oh menjadi sangat pendiam dan tersiksa batin, kini hancur pula segala harapannya, ia bertekat akan hidup lagi, dengan langkah limbung ia lantas berjalan ke sana. Dengan pikiran melayang, jalannya menjadi tanpa arah tujuan dan tidak menyadari dirinya berada di mana, cuma dia cukup apal jalanan sekitar situ, maka biarpun di malam gelap juga tidak sampai terperosot ke jurang atau jatuh ke sungai, suatu suara seakan-akan mengyang dalam benaknya. Aku tak ingin hidup lagi, aku tidak ingin hidup lagi. Begitulah ia terus berjalan tanpa tujuan, entah sudah berapa iya ma, tiba-tiba didengarnya di balik dinding karang sebelah sana sayut-sayut ada suara orang sedang bicara. Waktu ia memperhatikan keadaan setempat lebih cermat ia terkejut. Kiranya dalam keadaan lingelang, tanpa terasa ia te-iah berada di suatu tempat di sebelah barat lembah yang jarang dikunjungi manusia. Waktu ia menengadah tertampak sebuah puncak gunung menjulang tinggi di depan itulah Kout Cheng Hong, puncak putus tinta, yang sangat curam di lembah ini. Pada pinggang Kout Cheng Hong itu adalah suatu tebing yang menyerupai dinding dan entah sejak kapan ada orang mengukir tiga huruf besar di situ, bunyinya toan jongkah, tebing putus usus, tebing itu halus licin dan selalu dikelilingi awan dan kabut, sekalipun burung juga sukar hingga di puncak gunung itu. Di bawah puncak gunung itu adalah jurang yang tak terperikan dalamnya dengan tumbuhan yang lebat walaupun pemandangan alam di situ sangat indah permai, namun karena curamnya dan mungkin akan terjerumus ke dalam jurang jika kurang hati-hati, maka penduduk setempat jarang yang datang ke situ, sekalipun anak buah Kongsun Chi yang memiliki ilmu silat tinggi juga jarang menginjak tempat itu. Tapi sekarang ternyata ada orang bicara di situ, entah siapa gerangannya. Selain ingin mati saja memangnya Kongsun Lik Oh tidak mempunyai kehendak lain lagi, tapi sekarang timbul rasa ingin tahunya, segera ia menempel di belakang batu karang dan coba mendengarkan dengan cermat. Tapi setelah mengenali suara orang yang bicara, hatinya lantas berdebar kiranya pembicara itu ialah ayahnya. Meski ayahnya berbuat salah terhadap ibunya dan juga tidak sayang padanya, namun ibunya sudah membutakan sebelah mata ayahnya dengan sempritan biji kurma serta telah mengusirnya pergi dari Kout Cengkok. Betapapun Lik Oh masih menaruh belas kasihan seorang anak terhadap ayahnya, ia menjadi heran setelah mendengar suara seng ayah, ternyata ayahnya tidak meninggalkan Coat Cengkok melainkan masih sembunyi di tempat yang jarang didatangi manusia. Terdengar ayahnya sedang betkata, matamu dicedrai oleh si bangsa cilik N.Y.O.K.O., mataku juga buta juga boleh dikatakan akibat perbuatan bangsa cilik itu, jadi kita boleh dikatakan se-senasib dan setanggungan, hehehe meski ia terkekeh, namun orang yang diajak bicara itu ternyata tidak menanggapinya. Lik Oh menjadi heran siapakah gerangan yang diajak bicara seng ayah itu seketika ia pun tidak ingin siapakah yang matanya pernah dicedrai N.Y.O.K.O., sedangkan nada ucapan seng ayah kedengaran rada-rada bangor, apakah lawan bicaranya itu adalah seorang perempuan. Didengarnya Kong Sunci berkata pula, kita bertemu di sini juga boleh dikatakan ada jodoh, bukan saja senasib dan setanggungan bahkan juga, juga sama-sama bermata, bermata. Huh, kau mencertawakan aku ini buruk rupa bukan tiba-tiba seorang perempuan mendam perat. Oh, walah, janganlah kau marah, bukan begitu maksudku, jawab Kong Sunci cepat aku justru sangat senang bertemu dengan kau. Aku telah terluka oleh bunga cinta dan kau sama sekali tidak menghiraukan, malahan kau menggodai diriku saja, omel pula perempuan itu. Baru sekarang Kong Sun Lik Oh ingat siapa orang ini, kiranya adalah Li Bok Chiu, ia pun heran bahwa Mat Li Bok Chiu katanya juga dicidrai oleh Hen Ye Oko. Memang betul lawan bicara Kong Sunci itu ialah Li Bok Chiu, dia terkena racun bunga cinta dan ingin mendapatkan obat penawarnya, tapi jalanan di Kout Cheng Kok berliku-liku dan ruweb, dia kesasar kian kemari dan akhirnya sampai di tebing curam itu dan kebetulan mempergoki Kong Sunci juga sembunyi di situ. Dengan sembunyi di situ Kong Sunci sedang menunggu kesempatan agar dapat membunuh Kiu Jian Jiu untuk merebut kembali kedudukan Kou Chiu, sedangkan kedatangan Li Bok Chiu ke situ hanya kebetulan. Keduanya pernah bergebrak dan sama-sama tahu lihainya masing-masing, maka pertemuan ini lantas menimbulkan pikiran yang sama pula akan bergabung untuk tujuan. Bersama, setelah bicara sebentar ternyata kedua orang merasa cocok satu sama lain. Usia Li Bok Chiu sebenarnya tidak muda lagi, tapi sejak kecil dia berlatih luwekang sehingga wajahnya masih halus dan cantik. Kong Sunci telah gagal mengawini Xiao Leong Li, kemudian gagal pula menculik Wan Yan Peng, kini bertemu dengan Li Bok Chiu, kembali timbul pikirannya. Setelah kubunuh perempuan jahat Shikyu itu, biarlah kunikai nona ini saja, baik wajahnya maupun ilmu silatnya adalah kelas pilihan, meski buta sebelah, tapi sangat setimpal menjadi jodohku. Tak taunya bahwa jiwa Li Bok Chiu yang jahat itu ternyata juga disertai cinta yang suci, sebabnya dia banyak berbuat kejahatan juga akibat gagalnya percintaan. Kini didengarnya Kero bicara Kong Sunci semakin tidak senonoh, diam-diam ia menjadi marah. Tapi mengingat masih perlu mendapatkan obat penawar, terpaksa ia melayani percakapan orang sekadarnya. Begitulah Kong Sunci lantas berkata pula, aku adalah Kok Chiu di sini, Kero membuat obat penawar bunga cinta tiada diketahui orang lain kecuali diriku ini. Cuma membuatnya memerlukan waktu, air di tempat jauh tak dapat memadamkan api di dekat sini. Untung obat itu masih tersisa satu biji di tempat kediamanku, tapi sekarang dikangkangi perempuan jahat itu, terpaksa kita harus membinasakan dia, habis itu apapun juga adalah milikmu. Kalimat ucapannya yang terakhir itu mengandung makna berganda, artinya tidak cuma obat penawarnya saja akan kuberikan padamu, bahkan kedudukannya rumah Kot Chengkok ini pun akan menjadi bagianmu. Bahwa di dunia ini hanya Kong Sunci sendiri saja yang tahu Kero membuat obat penawar, hal ini memang tidak salah, bahkan resep obat itu hanya dari ayah diturunkan kepada anak dan tak mungkin diajarkan kepada orang luar, sekalipun Kiyu Jianjio juga tidak tahu tentang resep obat itu, dia menyangka obat itu adalah simpanan dari leluhur keluarga Kong Sun dan tidak tahu kalau Kong Sunci masih menyimpan resepnya, sebaliknya mengenai sisa obat yang tinggal setengah biji pada Kiyu Jianjio itu Kong Sunci juga tidak tahu, disangkanya masih satu biji. Begitulah Li Bokjio menjadi ragu-ragu, katanya kemudian, jika begitu kan percuma saja omonganmu ini. Obat penawar berada di tangan istrimu dan istrimu telah menjadi musuhmu, umpamanya tidak sulit bagimu untuk membunuhnya tapi kira bagaimana kau dapat memperoleh obatnya. Kong Sunci terdiam sejenak, lalu berkata, Li Sumoai, baru kenal kita lantas cocok, demi menolongmu biar mati bagiku juga tidak sayang. Wah, aku harus berterima kasih padamu, ujar Li Bokjio hambar. Aku mempunyai akal untuk kebut obat dari tangan perempuan jahat itu, kata Kong Sunci pula. Cuma ku harap engkau menyanggupi suatu permintaanku. Dengan tegas Li Bokjio menjawab, selama mengembara kian kemari di Kangong, belum pernah ku terima ancaman orang dengan persyaratan apapun juga tidak. Menjadi soal, aku Li Bokjio bukanlah manusia yang sudimohon belas kasihan orang lain. Ah, Li Sumoai salah memahami maksudku, cepat Kong Sunci menjelaskan maksudku hanya sekedar berbuat sesuatu bagimu, mana aku berani mengancam segala, cuma untuk kebut obat itu rasanya harus mengorbankan jiwa putri kandungku sebab itulah mungkin ucapanku menjadi rada kaku. Tergetar hati Kong Sunlik Oh mendengar kalimat harus mengorbankan jiwa putri kandungku. Li Bokjio juga merasa heran, ia menegas, memangnya obat penawar itu berada di tangan putrimu. Tidak, biarlah ku katakan terus terang padamu, jawab Kong Sunci watak perempuan jahat itu teramat keras dan pemberang, obat penawar itu tentu disimpannya di tempat yang dirahasiakan untuk memaksa dia menyerahkan obatnya jelas sukar, jalan satu-satunya harus dipancing dengan akal. Terhadap siapapun dia tidak kenal ampun, hanya putri satunya itu masih dapat mempengaruhi pikirannya. Maka nanti akan ku pancing putri ku Selik Oh kesini dan mendadak kau menawannya serta dilemparkan ke semak-semak bunga cinta. Dengan begitu terpaksa perempuan jahat itu harus mengeluarkan obat untuk menolong jiwa putrinya, kesempatan itu lantas kita gunakan untuk kebut obatnya. Sejenak kemudian ia menambahkan pula, cuma sayang obat ku hanya sisa satu biji saja, kalau sudah diberikan padamu berarti jiwa putri ku itu pun takkan tertolong, berkata sampai di sini tiba-tiba suaranya menjadi parau dan mengucurkan air mata. Demi menyelamatkan jiwaku harus mengorbankan puterimu, ku kira urusan ini batalkan saja kata Li Bok Ciu. Tidak, tidak, meski aku sayang mengorbankan dia, tapi aku lebih-lebih berat kehilangan kau, kata Kong Sun Ciu cepat. Li Bok Ciu terdiam, ia merasa selain kera yang diusulkan Kong Sun Ciu ini memang tiada jalan lain lagi. Kita tunggu saja di sini, lewat tengah malam nanti akan ku panggil putri ku keluar, betapapun pintarnya tentu dia takkan menduga akan tipu muslihat ayahnya ini, kata Kong Sun Ciu pula. Percakapan mereka itu dengan jelas dapat didengar oleh Kong Sun Lik Oh, makin mendengar makin takut hatinya. Tempo hari Kong Sun Ciu telah menjebloskan di adan N.I.O.K. ke kolam buaya, maka dia sudah tahu seng ayah sama sekali tidak mempunyai kasih sayang kepada puterinya sendiri, sekarang secara licik malah berkomplot dengan seorang perempuan yang baru dikenalnya untuk mencelakai puterinya sendiri, betapa keji hatinya sungguh melebih binatang. Memangnya Lik Oh sudah putus asa dan tidak ingin hidup lagi, tapi demi mendengar muslihat keji yang sedang direncanakan kedua orang itu, dengan sendirinya timbul pikirannya untuk melarikan diri. Untunglah sekitarnya batu karang belaka, perlahan-lahan ia lantas melangkah mundur di bawah aling batu karang sesudah agak jauh barulah ia mempercepat tindakannya. Sesudah jauh meninggalkan Kou Cheng Hong, ia tahu tidak lama lagi ayahnya akan datang mencarinya, maka ia tak berani pulang ke kamarnya, duduk dengan sedih di atas batu karang, bulan sabit mengintip di tengah cakra wala, angin. Malam meniup sepoi-sepoi, ia merasa hampa dan hdup ini sama sekali tidak ada artinya, gumam ia sendiri. Memangnya aku tidak ingin hidup lagi, mengapa engkau merencanakan akal keji itu untuk mencelakai diriku? Baiklah, jika kau ingin membunuh diriku boleh bunuh saja. Tapi aneh juga buat apa aku melarikan diri. Sekonyong-konyong terkilas suatu pikiran dalam benaknya, meski keji sekali rencana ayah ini, tapi akalnya ini juga sangat bagus, aku memang sudah bertekad akan membunuh diri, mengapa tidak kugunakan akal ini untuk menipu obat dari tangan ibu untuk menyelamatkan jiwa N.Y.O. To'ako jika mereka suami-isteri dapat diselamatkan dan hidup bahagia betapapun mereka pasti akan berterima kasih kepada kusi nona yang mencintai dia dengan setulus hati dan bernasib malang ini. Berpikir sampai di sini ia menjadi girang dan berduka pula, tapi semangatnya lantas terbangkit, ia coba memandang sekelilingnya untuk mengetahui lebih jelas dirinya berada di mana, lalu ia melangkah menuju ke kamar tidur seng ibu. Ketika lewat di semak-semak bunga cinta, dengan hati-hati ia memetik dua tangkai besar bunga itu dan dibungkus dengan ikat pinggang agar duri bunga cinta tidak mencocok tangannya. Setiba di luar kamar ibunya dengan suara pelahan ia memanggil, L.B.U., apakah hengka sudah tidur? Ada urusan apa? Anak Oh jawab Kiyu Jianjio di dalam kamarnya. L.B.U., Oh, ibu, aku, aku telah luka tercocok duri bunga cinta, serulik Oh dengan suara tergagap sambil merangkul tangkai bunga yang dibawanya itu. Tanpa ampun lagi beribu dua duri bunga itu tercocok ke dalam kulit dagingnya. Keruan sakitnya tidak kepalang, sekuatnya dia bertahan dan melepaskan ikat pinggang yang membungkus tangkai bunga itu, lalu memanggil lagi, Oh, ibu, ibu. Kiyu Jianjio terkejut mendengar suara keluhan Lik Oh itu, cepat ia menyuruh pelayan membuka kamar dan memayang Lik Oh ke dalam. Di tubuhku masih ada duri bunga, kalian jangan mendekat, serulik Oh. Kedua pelayan menjadi kaget dan membiarkan Lik Oh masuk sendiri ke dalam kamar. Kiyu Jianjio terkejut juga melihat wajah Lik Oh yang pucat, badan gemetar dan dua tangkai bunga bergantungan di dadanya, cepat ia tanyai kenapa kau. Ayah, ayah, serulik Oh terputus-putus, ia tahu sinar metu seng ibu sangat lihai maka ia menunduk dan tak berani beradu pandang. Kau masih memanggilnya ayah. Memangnya kenapa bangsa tua itu kata Kiyu Jianjio dengan gusar. Dia titik dia. Coba angkat kepalamu, bentak Kiyu Jianjio. Waktu Lik Oh angkat kepalanya dan melihat sorot metu ibunya yang kering itu, tanpa terasa ia bergidik. Katanya dengan tergagap, tanpa sengaja ku pergoki-ku pergoki dia. Sedang bicara dengan-dengan tokoh cantik yang siang tadi. Mengacau ke sini itu, ku dengar, ku dengar. Sampai di sini. Ia menjadi ragu-ragu untuk meneruskan, maklumlah dia tak pernah berdusta, kuatir isi hatinya diketahui seng ibu, kembali ia menunduk lagi. Apa yang dibicarakan mereka Kiyu Jianjio menegas dengan tak sabar. Katanya mereka sesenasib dan setanggungan, sama. Sama, sama-sama bermata satu dan dan sebab itu pun. Matanya buka sebelah. Mereka-mereka sama memaki ibu. Sebagai-sebagai perempuan jahat dan macam-macam lagi. Sungguh anak sangat-sangat gemas, sampai di sini ia lantas. Menangis terguguk. Jangan menangis, kata Kiyu Jianjio dengar gregetan, kemudian apa lagi yang mereka katakan? Tanpa sengaja anak menerbitkan suara sedikit dan diketahui mereka, tutur Lik Oh lebih lanjut tokoh. Tokoh. Itu lantas menangkap diriku dan didorong ke semak bunga cinta. Merasa suara Lik Oh itu rada kurang mantap, segera Kiyu Jianjio membentak, tidak benar, kau berdusta sesungguhnya bagaimana? Jangan kau membohongi aku. Lik Oh berkeringat dingin, cepat ia menjawab, anak tidak berdusta, bukankah tubuhku ini tercocok oleh dini bunga? Nada ucapanmu tidak tepat, sejak kecil kau pun begini bicaranya dan tak dapat berdusta, masakah ibumu tidak kenal latakmu? Seketika tergerak pikiran Lik Oh, dengan nekat ia berkata pula, ya ibu, memang benar aku telah berdusta padamu, yang betul ayah lah yang mendorong diriku ke semak-semak bunga, dia marah padaku, katanya aku mengeloni engkau, membantu kau melawan dia. Katanya aku lebih condong kepada ibu dan tidak sayang kepada ayah. Sebenarnya kata-kata ini hanya karangan Lik Oh sendiri, namun Kiyu Jian Jio sudah kadung sangat benci pada suaminya, ucapan Lik Oh itu masuk di akal atau tidak bukan soal baginya, yang penting adalah hal ini dengan Jitu mengenai lubuk hatinya cepat. Ia pegang tangan anak perempuannya dan menghiburnya, jangan susah anak Oh, biarlah ibu nanti melayani bangsa tua itu dan pasti akan melampiaskan dendam kita ini. Lalu ia menyuruh pelayan mengambilkan gunting dan capitan untuk membuang tangkai bunga serta mengeluarkan duri dua kecil yang masih melekat di tubuh Lik Oh itu. Lbu, anak sekali ini pasti takkan hidup piagi, kata Lik Oh dengan menangis sedih. Jangan, ujar Kiyu Jian Jio, kita masih menyimpan setengah biji kout chengtan dan untung belum diberikan kepada bangsa cilik Xi'an Iyeo yang tidak berbudi itu, setelah kau minum setengah biji obat ini, meski racun bunga tak dapat ditawarkan seluruhnya, asalkan selanjutnya kau mendampingi ibumu dengan prihatin dan tidak guberis lelaki busuk manapun juga, jangan sekali-sekali memikirkan mereka, maka selamanya kau pun takkan menderita apa-apa. Kiyu Jian Jio sudah sakit hati kepada suaminya, N.I.O. Ko juga tidak mau menjadi menantunya, sebab itulah dia membenci. Setiap lelaki, kalau puterinya tidak menikah selama hidup akan kebetulan baginya malah. Lik Oh mengerut kening dan tidak menanggapi, maka Kiyu Jian Jio lantas bertanya pula, sekarang bangsa tua dan tokoh itu berada di mana? Waktu anak merangkak keluar dari semak bunga, lalu lari ke sini tanpa menoleh, bisa jadi mereka masih berada di sana, kata Lik Oh. Diam-diam Kiyu Jian Jio memperkirakan Kongsun Chi pasti akan dalang merebut kot cengkok setelah mendapatkan bala bantuan Li Bok Chiu. Anak murid di lembah ini sebagian besar juga orang kepercayaannya, kalau keadaan mendesak mungkin anak muridnya akan berpihak pula kepada Kongsun. San Chi, sedangkan dirinya sendiri lumpuh, yang lihai dan diandalkan cuma senjata rahasianya melulu, yakni biji kurma. Akan tetapi kalau Kongsun Chi sudah siap siaga, mungkin semprotan biji kurma sukar lagi melukai dia, kalau dia membawa perisai, malahan senjata rahasia sendiri akan mati kutu dan tak dapat berbuat apapun juga. Melihat ibunya termenung dengan sinar metu berkilau, Liko menyangka orang itu sedang menimbang ucapannya tadi benar atau tidak, khawatir ditanyai pula sehingga rahasianya terbongkar maka selain dirinya akan tersiksa, usahanya untuk N.I.O. Ko juga akan sia-sia belaka. Teringat kepada N.I.O. Ko, seketika dadanya menjadi sakit, racun bunga cinta lantas bekerja, tanpa terasa ia menjerit. Cepat Kiu Jian Chio membelai rambutnya dan berkata, baiklah, mari kita pergi mengambil kut cengtan, segera ia tepuk tangan, empat pelayan lantas menggotongnya dengan kursi keluar kamar. Sejak perginya N.I.O. Ko, selama itu Liko ingin sekali mengetahui di mana ibunya menyimpan setengah biji kut cengtan. Menurut dugaannya ibunya yang lumpuh dan tidak leluasa gerak-geriknya itu tentu tidak mungkin menyimpan obat itu di tempat-tempat yang sukar didatangi besar kemungkinan disimpan di dalam rumah. Cuma menurut pengamatannya selama belasan hari ini, rasanya semua tempat sudah pernah ditelitinya dan ternyata tiada sesuatu tanda yang dapat ditemukan maka ia menjadi heran ketika mendengar ibunya memerintahkan pelayan membawanya ke ruangan pendopong. Padahal ruangan besar itu adalah tempat yang terbuka dan sukar menyembunyikan sesuatu, apalagi sekarang musuh tangguh sama berkumpul di sana dan tujuan mereka pun justru ingin mendapatkan setengah obat biji itu. Apakah mungkin obat itu sengaja ditaruh di depan mati musuh dan membiarkan mereka mengambilnya begitu saja? Sementara itu pintu muka belakang ruangan pendopo itu tertutup rapat dan dijaga oleh anak murid berseragam hijau dengan jaring berkait. Melihat datangnya Kiyu Jian Jio, serem tak mereka memberi hormat. Murid yang menjadi pemimpin barisan lantas berkata, musuh tidak kelihatan bergerak, agaknya mereka sudah mati kutu dan segera dapat ditawan. Kiyu Jian Jio mendengus saja dan anggap ucapan anak buahnya itu terlalu gegabah, musuh-musuh tangguh yang terkurung di dalam ruangan itu adalah tokoh-tokoh kelas tinggi, mana mungkin mereka menyerah begitu saja untuk ditawan. Segera ia memerintahkan pintu dibuka, berbondong-bondong rombongan Kiyu Jian Jio lantas masuk ke dalam dilindungi dengan dua barisan jaring berkait di kanan-kiri, terlihatlah Hiteng Tai Su, Uiyong, Bu Sem Tong, Yalu Che dan lain-lain sama berduduk di pojok ruangan sana sedang bersemadi. Setelah, kursinya diturunkan Kiyu Jian Jio berseru. Kecuali Uiyong dan anak-anaknya bertiga, yang lain takkan kusut kesalahannya mereka yang telah berani menerobos ke lembah ini. Nah, kalian boleh pergi saja. Kiyu Kok Chu, kata Uiyong dengan tersenyum. Engkau sendiri sedang terancam bencana, engkau tidak lekas mencari jalan untuk menyelamatkan diri, tapi malah beromong besar, sungguh lucu. Kiyu Jian Jio terkesiap, ia heran dari mana Uiyong mengetahui dirinya sedang terancam bahaya? Apakah bangsa tua itu sudah pulang lagi ke sini dan diketahui olehnya? Namun dia tenang-tenang saja dan menjawab, ada bencana atau ada rejeki sukarlah diketahui sebelum tiba saatnya, apalagi diriku sudah kacat begini. Kenapa aku harus takut kepada bencana apapun juga? Padahal Uiyong tidak tahu tentang halnya Kong Sun Chi, hanya dari gerak, gerik dan air muka Kiyu Jian Jio dapat dilihatnya ada sesuatu urusan genting yang sedang dihadapinya, maka ia menduga di lembah ini pasti sedang terjadi keributan apa-apa. Bantahan Kiyu Jian Jio itu semakin memperkuat dugaan itu, segera ia berkata pula, Kiyu Kok Chu, kakakmu meninggal karena terperosot sendiri ke jurang ketika dia menunggang Raja Wali Piaraanku dan sama sekali bukan aku yang membunuhnya, kalau kau tetap dendam mengenai soal ini, baiklah aku akan menerima batas dendamu, silakan kau menimpuk diriku dengan tiga biji kurma dan sama sekali aku takkan menghindar. Cuma setelah seranganmu nanti, apakah aku akan mati atau tetap hidup? Kau harus berjanji akan memberikan obat penawar untuk menyembuhkan N.I.O. Kau jika beruntung aku tidak mati, maka bereslah segala urusan, andaikan mati, maka kawan-kawan yang hadir di sini juga takkan menyesal dan dendam, mereka tetap akan membantu kau mengatasi kesukaranmu untuk menghadapi musuh dari dalam. Nah, bagaimana usulku ini, kau terima atau tidak? Syarat yang dikemukakan U.I.O. ini boleh dikatakan sangat menguntungkan K.I.O. J.O. Maklumlah, selain senjata rahasia biji kurma yang diandalkan itu, sesungguhnya K.I.O. J.O. tidak mempunyai kemampuan lain untuk menghadapi musuh, sedangkan musuh dari dalam yang dikatakan U.I.O. lebih-lebih kena di hatinya. Maka ia lantas menjawab sebagai ketua K.I.O. Tentu ucapanmu dapat dipercaya, jadi kau rela ku serang dengan tiga biji kurma tanpa mengelak dan menghindar serta tidak akan menangkisnya dengan senjata, begitu bukan? Belum lagi U.I.O. menjawab, cepat K.I.O. menyela, lebuku cuma menyatakan takkan mengelak dan menghindar tapi tidak mengatakan takkan menangkis dengan senjata. Namun U.I.O. lantas menyambung dengan tersenyum, agar K.I.O. K.I.O. dapat melampiaskan rasa dendamnya, biarlah aku pun takkan menangkis dengan senjata. Mana boleh jadi, ibu seru K.I.O. Rupanya dia benar-benar telah merasakan betapa lihainya semprotan biji kurma nenek itu ketika pedangnya disemprot patah tadi. Kalau ibunya benar-benar tidak mengelak dan tidak menghindar tubuhnya yang terdiri dari kulit daging itu masa sanggup menahannya. Namun U.I.O. menganggap N.I.O. K.I.O. besar jasanya bagi keluarga K.I.O. Kini anak muda itu keracunan dan sukar disembuhkan, kalau tidak berdaya agar nenek Shikyu ini menyerahkan obat penawarnya, selama hidup keluarga K.I.O. berarti tetap utang budi kepada N.I.O. K.I.O. Masih nenek ini senjata rahasia mahalihai di dunia ini, jelas sangat berbahaya jika membiarkan tubuh sendiri diserang tiga kali, sedikit meleng saja jiwa pasti melayang, tapi kalau tidak menyerempet bahaya, kira bagaimana nenek ini mau memberikan obatnya? Perlu diketahui bahwa ketika U.I.O. mengumumkakan usulnya itu sebelumnya, dia sudah menimbang dengan masak-masak keadaan K.I.O. J.O. serta sifat-sifatnya, selain harus melenyapkan dendam kesumat nenek itu, diberi janji lagi akan bantu dia mengatasi ancaman bahaya dari dalam, sedangkan serangan tiga biji kurma adalah ilmu khas satu-satunya yang bisa digunakannya membinasakan lawan, sekalipun K.I.O. J.O. sendiri juga tidak dapat mengemukakan care yang lebih baik daripada usul L.I.O. ini. Tapi dasar K.I.O. J.O. memang suka curiga, ia merasa tawaran U.I.O. ini teramat menguntungkan pihaknya dan rasanya tidak masuk akal, maka dengan suara para U.I.O. menegas, kau adalah musuhku, tapi kau ku serang dengan tiga biji kurma, sebenarnya tipu muslihat apa dibalik usulmu ini. U.I.O. sengaja mendekati dan membisiki, di sini banyak orang, mungkin tidak sedikit orang yang bermaksud jahat padamu, betapapun kau harus berjaga-jaga. Tanpa terasa K.I.O. J.O. mengerling anak buahnya, ia pikir orang-orang ini memang sebagian besar adalah orangnya tua bangka Kongsunci dan harus waspadat terhadap kemungkinan. Karena itu ia pun mengangguk atas bisikan U.I.O. itu. Lalu U.I.O. yang mendesis lagi, sebentar lagi lawanmu pasti akan turun tangan, aku sendiri pun menyadari berada di tempat yang berbahaya, karena itu sengketa kita harus cepat diselesaikan, tak peduli diriku akan mati atau hidup yang terang nanti beramai-ramai kita dapat menghadapi musuh bersama. Selain itu si N.I.O. kau telah banyak menanam budi padaku, sekalipun jiwaku melayang baginya juga harus ku dapatkan kau cengtan. Orang hidup harus tahu membalas budi, kalau tidak, lalu apa bedanya antara manusia dan binatang? Habis berkata ia terus melangkah mundur kembali dan mengawasi gerak-gerak K.I.O. J.O. Betapapun tipis budi K.I.O. J.O., namun ucapan N.I.O. kau tentang manusia yang tidak tahu balas budi tiada bedanya seperti binatang mau tak mau menyentuh juga hati nuraninya, pikirnya, memang benar juga, kalau saja aku tidak ditolong si N.I.O. kau itu, saat ini aku pasti masih trasing dan tersiksa di kolam buaya di bawah tanah itu. K.I.O. bagaimana U.I.O. akan menghadapi serangan biji kurma K.I.O. J.O. seperti janjinya itu? Jadikah Kongsun Chi berkomplot dengan Li Bok Chiu untuk menghadapi isterinya? Bacalah jilid keempat puluh delapan. Jilid keempat puluh delapan. Tapi pikiran itu hanya timbul sekilas saja lantas lenyap pula, serem tak timbul lagi pikiran jahatnya, katanya dengan dingin, hektometer, betapapun kau putar lidah juga takkan mampu mempengaruhi hati nenekmu yang yang sekeras baja ini. Hayolah mulai kau menyikir duiu, dia harus rasakan tiga biji buah kurmaku. Baiklah, akan ku terima seranganmu tiga kali, matipun aku tidak menyesal, kata U.I.O. sambil menggeser ke tengah ruangan dan berjarak sepuluh meter dari K.I.O. J.O. Nah, silahkan mulai. Meski Bu Semtong dan lain-lain cukup kenal kepintaran U.I.O. banyak tipu akalnya, tapi betapa lihainya senjata rahasia K.I.O. J.O. juga telah mereka saksikan sendiri. Kini tanpa senjata U.I.O. hanya berdiri menunggu serangan saja betapa hal ini membuat mereka ikut kebat-kebit. Yang paling khawatir adalah K.W.E.H.U., ia coba menarik lengan baju seng ibu dan membisikinya, L.B.U., kita cari suatu tempat sepi dan engkau dapat memakai kaos kutang duri landak yang kupakai ini, dengan demikian tentu takkan takut lagi kepada senjata rahasia musuh. Jangan khawatir, boleh kau saksikan kelihayaan ibumu nanti, ujar U.I.O. dengan tersenyum. Awas! Mendadak K.I.O. J.O. membentak belum lenyap. Suaranya, secepat kilat satu biji kurma telah menyember ke perut U.I.O. Biji buah kurma itu sangat kecil, akan tetapi daya sambernya begitu keras dan membawa suara mendenging. Kontan U.I.O. menjerit satu kali sambil memegangi perutnya dan setengah menungging. Keruan Bu Semtong, K.W.E.H.U. dan lain-lainnya terkejut, sebelum mereka sempat bertindak, suara mendenging berbangkit P.I.O., biji kurma kedua telah menyember ke dada U.I.O. Kembali U.I.O. menjerit dan mundur beberapa tindak dengan terhoyung seakan-akan roboh. Melihat T.I.O. benar-benar menepati janji dan tidak berkelit serta menghindar kedua biji kurma yang disemburkan juga tepat mengenai bagian mematikan di tubuh sasarannya, begitu keras tenaga semprotan biji kurma itu, biasanya batu karang keras juga dapat ditembusnya, apalagi cuma tubuh manusia, namun U.I.O. hanya sempoyongan saja meski jelas sudah terluka, tampaknya sekuatnya ingin bertahan agar mampu diserang lagi satu kali. Diam-diam K.Y.O. terkesiap, baru sekarang dia mengakui U.I.O. yang tampaknya lemah gemulai itu ternyata memiliki kepandaian sejati dan benar-benar seorang tokoh persilatan terkemuka. Namun ia pun bergirang melihat sasarannya sudah terkena dua biji buah kurma dan jiwanya pasti suka dipertahankan itu berarti sakit hati kematian kakaknya akan terbalas. Segera biji buah kurma ketiga tersembur lagi dari mulutnya, sekali ini yang diarah adalah tenggorokan U.I.O. U.I.O. asalkan kena sasarannya, seketika musuh itu akan binasa bahwa perut dan dada U.I.O. jelas sudah biji buah kurma yang disemprotkan K.Y.O. J.O. itu apakah benar U.I.O. yang pintar dan cerdik itu, akan dilukai begitu taja? Rupanya persoalannya tidak begitu sederhana, sebelumnya U.I.O. sudah mempunyai daya upaya ketika menyatakan siap diterang tiga kali dengan biji kurma. Kiranya diam-diam U.I.O. telah menyembunyikan pedang patah K.Y.O. itu di dalam lengan bajunya, ketika biji kurma musuh tiba, sedikit angkat lengannya dapatlah ia menutupi tempat yang diarah biji kurma dengan ujung pedang patah. Cuma untuk melenyapkan suara benturan, maka ia sengaja menjerit agar orang lain tidak memperhatikan suara benturan biji kurma dan pedang patah. Ternyata akal U.I.O. benar-benar dapat mengelabdo B.Y.O. J.O. bahkan juga Bu Sem Tong dan lain-lain. Tapi sebabnya U.I.O. tidak sampai terluka sesungguhnya juga sebagian besar berkat kepandayan ilmu silatnya di samping sebagian kemujurannya. Cuma dia sengaja berlagak terluka parah, dengan demikian dapat mengurangi rasa gusar K.Y.O. J.O. di samping menjaga kehormatannya sebagai kokcu. Tapi sekarang biji kurma ketiga itu menyamber tenggorokannya, kalau angkat lengan baju dan menangisnya dengan kutungan pedang yang tersembunyi di balik lengan baju itu tentu rahasianya ini akan diketahui K.Y.O. J.O. dan itu berarti dirinya telah melanggar janji. Dalam keadaan kepepet, terpaksa ia menyerempet bahaya, kedua dengkul sedikit bertekuk sehingga biji kurma yang menyambar tiba itu tepat tertuju mulutnya, sekuatnya U.I.O. menghimpun tenaga murni di dalam perut, sekali mulutnya terbuka, segera ia mendahului menyemburkan hawa murni, ia tahu samberan biji kurma lawan yang hebat itu juga bergantung pada hawa murni yang disemburkan K.Y.O. J.O. J.O. Itu, kalau hawa lawan hawa, jarak musuh lebih jauh dan dirinya lebih dekat, hal ini sangat menguntungkan pihaknya, sekalipun biji kurma itu tidak disembur jatuh sedikitnya juga akan mengurangi daya luncurnya. Tak taunya selama bertahun-tahun K.Y.O. J.O. terkurung di gua bawah tanah, karena kelumpuhan anggota badan, setiap hari dia cuma berlatih ilmu menyembur biji kurma itu tanpa terganggu urusan lain, maka daya bidiknya menjadi kuat luar biasa, sedangkan U.Y.O. sudah cukup banyak melahirkan, mesti melayani suami dan mendidik murid, dengan sendirinya kekuatannya tidak sehebat K.Y.O. J.O. itu. Sebab itulah ketika hawa murni disemburkan daya luncur biji kurma itu memang teralang sedikit hingga rada lambat, namun kekuatan menyambernya masih tetap dasyat. Keruan U.Y.O. terkesiap, dalam pada itu biji kurma itu sudah menyambar tiba di depan bibirnya, dalam detik yang menentukan ini, tiada jalan lain terpaksa ia membuka mulut, biji kurma itu digegitnya mentah-mentah. Tentu saja giginya tergetar kesakitan dan tergetar mundur dua-tiga tindak. Kalau tadi dia berpura-pura tergetar mundur, sekali ini dia benar tergetar mundur karena daya luncur senjata rahasia yang dasyat itu. Untung juga dia dapat bertindak menurut keadaan dan cepat luar biasa, kalau tidak beberapa giginya pasti akan rontok tergetar oleh biji kurma yang lihai itu. Semua orang sama menjerit, serem tak mereka pun merubung maju. Ketika U.Y.O. mendonak, ber, biji kurma yang digigitnya itu disemprotkan ke atas dan menancap di Belandar, lalu katanya dengan mengeringit kening, Kyo Kok Chu, setelah menerima tiga kali seranganmu ini, jiwaku sudah mendekat ajalnya, hendaklah kau menepati janji dan memberi obatnya. Kyo Jan Jio juga kaget melihat U.Y.O. mampu mengigit biji kurmanya yang menyamber dengan dasyat itu ia melirik likoh dan membatin. Anakku sendiri terkena racun bunga cinta itu, jangankan si N.Y.O. kok menolak mengawini anakku, sekalipun dia menjadi menantuku juga setengah biji obat ini takanku berikan padanya. Padahal dengan jelas kedua biji buah kurma yang disemburkan itu tepat mengenai tubuh U.Y.O. Mengapa dia tidak roboh? Namun janji sudah diberikan dan didengar orang banyak, betapa dirinya tidak boleh hengkar janji, tapi segera ia mendapat akal, katanya, K.W.E. Hujin, meski kita berdua sama-sama perempuan, tapi setiap tindakan, kita harus dapat dipercaya sebagaimana kaum lelaki. Kau telah menerima tiga kali seranganku, sungguh aku sangat kagum, obat akan kuberikan padamu, cuma sebentar nanti aku ada urusan lagi, mohon kalian suka memberi bantuan. K.W.E. Hu menyangka ibunya benar-benar terkena senjata rahasia orang, segera ia berteriak, jika ibuku terluka, berama dua kami pasti akan melabrak kau, habis ini ia terus, bertanya pada ibunya, bagaimana, tubuh ibu yang terkena serangan itu? U.Y.O. tidak menjawab, sebaliknya ia berkata kepada K.Y.O. Ucapan anak muda, hendaknya kok cu jangan hiraukan. Betapapun siya mo'ai pasti akan pegang janji dan tentu akan membantu kok cu menghalau musuh, sekarang mohon memberikan obatnya. Suara weyong itu nyaring dan bertenaga, sama sekali tidak menyerupai orang yang terluka dalam, maka legalah hati bu semtong dan lain-lain, hal ini juga dapat dilihat K.Y.O. I.O., ia menjadi ragu-ragu, pikirnya, dia memiliki kemampuan sehebat ini, andaikan aku hendak ingkar janji juga tidak mudah, terpaksa harus kuhadapi dengan muslihat. Baiklah, demikian kata K.Y.O. kemudian. Lalu ia berpaling dan memanggil putrinya, anak oh, coba sini, ingin kukatakan sesuatu. Selama hidup U.Y.O. sudah banyak menghadapi manusia sialicik dan licin, sorot metu K.Y.O. yang bertingkah itu tentu saja tak terlolos dari pengamatannya, ia tahu orang pasti tidak mau menyerahkan obatnya begitu saja. Cuma care bagaimana orang akan memberi alasan, seketika ia belum dapat menerkanya. Didengarnya K.Y.O. sedang berkata kepada Lik Oh, coba buka U.B. di depan sana, U.B. kelima dihitung mulai dari depanku ini. Lik Oh sangat heran, apakah mungkin kode cengtan itu disembunyikan di bawah U.B.N.? U.Y.O. lantas paham urusannya dan diam dia memuji kecerdikan K.Y.O. J.O., betapa berharganya kode cengtan itu sudah jelas karena tidak sedikit orang yang sedang diincarnya. Kalau obat itu disembunyikan di tempat yang setiap hari didatangi orang, hal ini justru takkan terduga oleh siapapun juga, selain itu obat yang tersimpan di bawah U.B.N. ini pastilah obat tulen, tidak mungkin K.Y.O. J.O. menyembunyikan obat palsu disitu sebab sebelumnya takkan diketahui bahwa persoalannya akan berkembang seperti sekarang ini, kalau K.Y.O. J.O. menyuruh orang mengambil obat ke kamarnya. Betapapun U.Y.O. sukar memastikan apakah obat itu memang tulen atau palsu. Tapi sekarang obat itu dikeluarkan di depan orang banyak, maka ketulenan obat itu tidak perlu disangsikan lagi. Begitulah setelah menghitung sampai U.B.N. ke-5, Lik Oh lantas mengeluarkan sebilah belati dan menyungkil U.B.N. tersebut, di bawah U.B.N. hanya pasir campur kapur belaka dan tiada sesuatu tanda yang aneh. Tempat penyimpanan obat itu sangat dirahasiakan dan tidak boleh diketahui orang luar, anak Oh, coba kemari, ingin ku bisiki kau, kakata K.Y.O. J.O. pula. Segera U.Y.O. mengetahui akal bulus K.Y.O. J.O. itu, tentu ada sesuatu muslihat yang akan diaturnya, segera ia berlagak menjerit sakit sambil menungging, ia pura-pura kesakitan agar mengurangi kewaspadaan K.Y.O. J.O. dengan begitu akan mudah merabah maksud tujuannya yang sesungguhnya. Tak terduga bahwa K.Y.O. J.O. juga sudah memikirkan hal ini, ia sengaja membisik Lik Oh, dengan suara lirih, biarpun U.Y.O. mengikuti dengan penuh perhatian juga cuma terdengar kata-kata, K.Y.O. Cheng Tan itu berada di bawah U.B.N., selain itu tiada terdengar apa-apa lagi. Tentu saja kata-kata yang didengarnya itu tidak mengherankan dia karena sebelumnya sudah diketahui tempat penyimpanan obat itu, cuma sesudah kalimat itu, lalu bibir K.Y.O. J.O. hanya kelihatan bergerak sedikit, suaranya teramat lirih dan tidak terdengar tertampak Lik Oh mengernyitkan kening dan berulang-ulang mengangguk. Selagi gelisah menghadapi detik yang gawat ini, tiba-tiba terdengar Iteng Tai Su berseru, Coba kesini, Yang Ji, inginku periksa keadaan lukamu. Waktu U.Y.O. berpaling, dilihatnya Iteng berduduk di pojok sana dengan wajah penuh prihatin. Ia pikir setelah paderi agung itu memegang nadinya tentu akan tahu dirinya sama sekali tidak terluka segera ia mendekat ke sana dan mengulurkan tangannya. Sambil memegang nadi U.Y.O. Pelahan Iteng Tai Su menyebut Tommy Tuhut, kata si nenek Omi Tuhut. Bahwa di situ ada dua botol. Omi Tuhut botol sebelah timur. Berisi obat tulen. Omi Tuhut botol sebelah barat berisi. Obat palsu dan Omi Tuhut ya suruh puterinya mengembil. Obat palsu untukmu, Nolmi Tuhut waktu menyebut Nolmi Tuhut suaranya sengaja dikeraskan, tapi ketika mengatakan soal obat itu suaranya sengaja dilirihkan hingga hampir tak terdengar. Betapa cerdiknya U.Y.O. Begitu mendengar kalimat kata si nenek segera ia paham maksudnya. Rupanya luakang Iteng Tai Su sudah mencapai tingkatan tertinggi matah, telinganya jauh lebih tajam daripada orang lain, maka kata-kata Kiyu Jan Jio yang dibisikkan kepada puterinya itu dapat diikuti Iteng Tai Su dengan jelas, ia tahu obat itu menyangkut keselamatan jiwa N.Y.O. Maka lantas diberitahukannya kepada U.Y.O. Sudah tentu Kiyu Jan Jio tidak menduga bahwa rahasianya itu dapat diketahui oleh lawan, disangkanya Hwasyo tua itu benar-benar lagi memeriksa keadaan luka U.Y.O. Dalam pada itu, setelah mendengarkan pesan seng ibu, kemudian Kongsun Lik Oh mulai mengeruk tanah di bawah ubin yang dicungkilnya tadi, benar saja tangannya menyentuh. Dua buah botol kecil di situ, diam-diam sedih perasaannya, ia sudah bertekad akan mengambil obat yang tulen untuk menolong N.Y.O. Kho, hanya usahanya yang baik ini entah diketahui tidak oleh anak muda itu. Segera ia keluarkan botol obat yang sebelah kanan dan berseru. Nilah Kho Cheng Tan, ibu karena dia yang merogoh tanah di bawah ubin itu maka hanya dia sendiri yang tahu bahwa yang diambilnya itu adalah botol sebelah kanan yang berisi obat tulen, sedangkan Kho, Jian Jio dan U.Y.O. mengira botol yang dikeluarkan itu adalah botol sebelah kiri. Baik botol yang berisi obat tulen maupun botol yang berisi obat palsu berbentuk dan berwarna putih porselen sama, setengah biji obat yang terisi itu juga serupa, kalau Kho, Jian Jio tidak mencobanya dengan lidah juga sukar membedakan tulen atau palsu. Menurut keyakinan Kho, betapapun Kong Sun Lik Oh pasti akan mengeluarkan botol berisi obat palsu untuk N.Y.O. Kho dan obat tulen akan ditinggalkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Karena jiwanya yang jahat, ia nilai orang lain seperti dirinya sendiri, sama sekali tak dipahaminya bahwa di dunia ini ada orang yang rela mengorbankan diri sendiri untuk menolong orang lain. Berikan obat itu kepada Kho, Jian Jio, demikian kata Kho, Jian Jio. Kong Sun Lik Oh mengiakan Sam Lil mendekati U.Y.O. Lebih dulu U.Y.O. memberi hormat kepada Kho, Jian Jio dan mengucapkan terima kasih. Di dalam hati ia pikir setelah mengetahui tempat obat tulen itu disimpan, tentu tidak sukar untuk mencurinya nanti. Selagi dia hendak menerima botol obat dari Lik Oh, sekonyong-konyong atap rumah berbangkit suara gemuruh disertai hamburan debu pasir, seketika atap rumah berlubang dan dari atas udara melompat turun seorang, serem tak botol obat yang dipegang Kong Sun Lik Oh terus direbutnya. Ayah Lik Oh menjerit kaget laksana orang melihat hantu di siang bolong. Melihat perubahan air muka Kong Sun Lik Oh yang kaget dan cemas itu, U.Y.O. menjadi terkesiap pikirnya, jelas obat yang direbut Kong Sun Chi itu adalah palsu, mengapa ini perlu merasa cemas? Pada saat itulah pintu gerbang ruangan pendopo itu pun bergemuruh didobrak orang sehingga api lilin ikut bergetar dan menambah seramnya suasana, setelah terdengar lagi suara belang-belang dua kayu, palang pintu mendadak patah dan terpental hingga merusak dua buah bangku porselen, menyusul daun pintu lantas terbentang dan masuklah seorang lelaki dan tiga perempuan. Yang lelaki adalah N.Y.O. Ko dan yang perempuan adalah Sia O.Y.O. Lee, Tia Eng dan Liok Bu Siang. N.Y.O. Toa 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 titik tanpa terasa Lik Oh berseru menyongsong kedatangan N.Y.O. Ko, tapi segera ia merasa kurang pantas tindakannya itu dan urung bicara lebih lanjut, langkahnya juga lantas berhenti. Sejak tadi U.Y.O. terus memperhatikan sikap dan mimik wajah Kong Sun Lik Oh, dari tatapan si Nona terhadap N.Y.O. Ko yang penuh rasa cinta serta khawatir itu, segera hati U.Y.Fong tergerak, pahamlah dia duduknya perkara, pikirnya, A.Y., sudah menjadi ibu tiga anak masakah belum kupahami perasaan anak gadis, ibu Nona Kong Sun itu menyuruh dia memberikan obat palsu kepadaku, tapi dia kesem-sem pada Ko Ji, maka obat yang dia serahkan ini adalah obat tulen, jadi obat yang baru direbut si tua bangka Kong Sun Chi itu adalah Ko Cheng Tan asli, tentu saja Nona itu sangat cemas dan bingung. Kiranya waktu N.Y.O. Ko dan S.Y.O. Lyong Li hendak kembali ke ruangan pendopo, mendadak mereka bertemu dengan Tia Eng dan Liok Bu Siang. Melihat Tia Eng yang manis itu sangat lemah ikembut, S.Y.O. Lyong Li menjadi sangat suka padanya, segera mereka terlibat dalam percakapan yang mengasyikan, sedangkan Liok Bu Siang lantas ngobrol dengan N.Y.O. Ko tentang pertarungannya dengan K.W.E.U. tadi serta bercerita kera bagaimana dia telah mengolok O.K.W.E.U. dan Tia Eng telah mengalahkannya. Sifat Liok Bu Siang periang dan lincah, sejak kenal N.Y.O. Ko, walaupun liam-diam benih cintanya bersemi, tapi mulutnya selalu menyebut N.Y.O. Ko sebagai si tolol sebaliknya N.Y.O. Ko juga suka berkelakar, ia pun tetap menggoda Bu Siang dengan sebutan bini cilik, mereka mengobrol dengan gembira, sedangkan S.Y.O. Lyong Li dan Tia Eng yang memang pendiam hanya bicara sebentar saja lantas kehabisan bahan cerita. N.Y.O. To aku, bagaimana keadaanmu sekarang selah Tia Eng suatu ketika? Oh, tidak apa-apa, jawab N.Y.O. Ko. K.W.E.U. Jain banyak tipu akalnya, tentu beliau dapat mencarikan obatmu jarak bajiku. Yang kukhawatirkan justru adalah lukanya. Sambil berkata ia pun menuding S.Y.O. Lyong Li. Tia Eng dan Bu Siang sama terkejut dan tanya berbareng, Hi, jadi Lyong Cici juga terluka. Mengapa kami tidak melihat sesuatu tanda apa-apa? Ah, tidak apa-apa, ujar S.Y.O. Lyong Li dengan tersenyum, dengan tenaga dalam kutahan kadar racunnya agar tidak bekerta, dalam beberapa hari saja kukira tidak berhalangan. Racun apakah? Memangnya juga racun bunga cinta itu tanya Bu Siang. Bukan, jawab S.Y.O. Lyong Li, racun pengpok Ginchiam Li Suci Pu. Oh, kiranya perbuatan si iblis Li Bokciu lagi, kata Bu Siang. N.Y.O. To'ako, bukankah engkau pernah membaca kitab pusakannya mengenai lima macam racun paling jahat itu? Biarpun lihai racun jarumnya kan tidak sulit untuk disembuhkan? N.Y.O. Ko menghela nafas, katanya, tapi kadar racun jarum itu sudah meresap ke ulu hati dan sukar disembuhkan dengan pengobatan biasa, lalu ia pun menceritakan kera bagaimana dia sedang mengobati S.Y.O. Lyong Li dan mendadak K.W.E.U datang dan keliru menyerangnya dengan jarum berbisa itu. Dengan gemas bus yang menghantam batu dengan telapak tangannya dan berseru, kembali perbuatan anak S.Y.K.W.E. yang sok menang sendiri itu, P.Y.O. Chi, betapapun kita harus bikin perhitungan dengan dia, memangnya kenapa kalau ayah ibunya adalah pendekar besar zaman kini? Urusan ini pun tak dapat menyalahkan dia, malahan berbeda dengan terbuntungnya lengannya, kata S.Y.O. 1.Y.O. 1.Y. Nanti kalau paderi sakti Tian T.Y.O. itu sudah mendusin, beliau pasti mampu mengobati diriku. Hi, siapakah paderi Tian T.Y.O. yang kau maksud? Mengapa mesti menunggu dia mendusin? Apakah dia sedang tidur? Tanya bus yang heran. Ya, katakanlah dia sedang tidur, harus tidur tiga hari tiga malam, ujaran I.O. ko dengan tersenyum, ia khawatir rahasia paderi Tian T.Y.O. yang menggunakan tubuh sendiri sebagai kelinci percobaan untuk menyelidiki kadar racun bunga cinta didengar musuh, maka ia pikir urusan ini belum perlu diceritakan kepada Bu Siang. Pada saat itulah tiba-tiba dari kejauhan sana ada suara tindakan orang. Cepat N.Y.O. ko mendesis, S.S.S.T. jangan bersuara ada orang datang. Ucapan N.Y.O. ko sangat lirih, tapi orang di kejauhan itu agaknya juga sangat tajam pendengarannya, seketika langkahnya juga berhenti selang sejenak barulah terdengar pula suara tindaknya, cuma sekarang telah berubah arah, yang dituju adalah tempat sembunyi paderi Tian T.Y.O. dan cucu I.I.O. itu. Wah, celakai musuh hendak merunduk Cu Su Siok berdua, kata S.Y.O. Lyong Li dengan suara tertahan. S.S.S.T. jangan bersuara desis N.Y.O. ko. Coba kita kuntit dia. Pada saat itu juga tiba-tiba semak-semak pohon di belakang mereka ada suara kersekan pelahan, agaknya ada orang lagi sembunyi di situ. Di mana-mana ada tikus dan celurut ujar bus yang sambil pungut sepotong batu kecil terus disambitkan ke tempat suara kersekan itu. Tak terduga batu yang jatuh ke tengah-tengah semak pohon itu ternyata tidak menerbitkan suara, jelas karena ditangkap orang dengan tangan. T.Y.O. Chi, coba kita periksa siapa yang sembunyi di situ ajak Bu Siang. Sementara itu N.Y.O. ko dan S.Y.O. Lyong Li berdua sudah jauh berlari ke sana, cepat T.Y.O. yang menarik Bu Siang dan mendesis, marilah ikuti N.Y.O. to aku saja, jalanan di sini sangat ruwet, jangan sampai kita terpencar. Segera Bu Siang percepat langkahnya sambil berbisik, yang sembunyi di semak-semak ke sana jangan-jangan Li Bok C.Biu. Dari mana kau tahu tanya T.Y.O. Eng? Sejak kecil ku tinggal bersama dia, ku kenal baunya, tutur Bu Siang. T.Y.O. Eng terkejut dan melangkah terlebih cepat, ia tahu mereka berdua sama sekali bukan tandingan Li Bok Ciu, namun iblis itu sudah keracunan duri bunga cinta, diharap saja ajalnya sudah dekat. Kat Kibu Siang Pincang sebelah kepandaian larinya jauh dibandingkan Seng Piao Chi, berkat bantuan T.Y.O. yang barulah ia dapat menyusul di belakang N.Y.O. K.O. dan S.Y.O. Liyong I.I. Di bawah cahaya bulan sabit yang remang-remang, tampaknya Nyako berdua sedang menguntit seorang. Orang itu berjalan melingkar ke sana dan memblok ke situ, agaknya sangat apal jalanan di Kout Cengkok ini. Setelah berputar beberapa kali, mendadak orang itu lenyap entah kemana. N.Y.O. K.O. berdua lantas berhenti dan menunggu Tia Eng dan Bu Siang, sesudah dekat, anak muda itu memberitahu, Kong Sun Chi telah pulang lagi ke sini, entah Mus lihat keji apa yang hendak dilakukannya. Tia Eng berdua belum pernah kenal Kong Sun Chi, maka tidak tahu seluk-beluk orang, sedangkan pikiran S.Y.O. Liyong I.I. Polos dan sederhana, dengan sendirinya ia pun tidak dapat menerka apa maksud tujuan manusia licin macam Kong Sun Chi. Setelah berpikir sejejna, kemudian N.Y.O. K.O. berkata pula, entah bagaimana K.W.E. Hu Jain dan Iteng Tai Su sedang menghadapi Ho Siogila itu, marilah kita ke sana melihatnya. Begitulah mereka lantas mencari jalan kembali ke pendopo itu, kira-kira belasan tombak, di luar pendopo, tiba-tiba terlibat bayangan orang berkelebat di atas wuhungan, menyusul itu terdengarlah suara gemuruh yang keras, Kong Sun Chi telah membobol atap rumah dan melompat ke bawah. Selaka keluh N.Y.O. K.O., ia khawatir di bawah lubang atap yang bobol itu oleh Kong Sun Chi telah dipasang jaring berkait untuk memancing dirinya masuk ke situ. Karena itulah ia lantas keluarkan Hyantiat Pokiam dan membobol pintu pendopo dan menerjang masuk. Begitu berada di dalam, dilihatnya tangan kiri Kong Sun Chi sudah memegang sebuah botol porselen kecil, tangan lain memutar golok menghadapi kerubutan orang dengan sikap jumawa, rupanya Kong Sun Chi bergirang telah berhasil merebut kot cengtan, kerubutan orang banyak itu dianggapnya soal kecil, andaikan kewalahan juga dia yakin mampu melarikan diri. Tapi sebelum ia angkat kaki, mendadak dilihatnya N.Y.O. K.O. membobol pintu dan menerjang masuk, betapa lihainya sungguh jauh berbeda daripada ketika saling bergebrak sebulan yang lalu, ia tidak berani menghadapi anak muda itu, segera ia meloncat ke atas dagan maksud menerobos keluar melalui lubang atap yang diboboinya tadi, ia pikir urusan paling penting sekarang adalah mengantar Choa Cheng Tan kepada Li Bok Chiu, soal membunuh K.Y.O. dan rebut kembali kode cengkok adalah urusan lain hari dan tidak perlu tergesa-gesa. Namun baru tubuhnya mengapung ke atas, tahu-tahu U.Y.O. telah menyember pentung bambunya yang dibuangnya tadi terus ikut meloncat ke atas, sekali pentungnya berputar, segera ia sabet kedua kaki orang. K.Y.O. J.O. juga tidak tinggal diam. Bangsat bentaknya murka, ser-ser, susul menyusul dua biji buah kurma juga lantas disemburkan mengarah perut Kong Sun Chi. Waktu Kong Sun Chi melompat ke atas ia pun sudah menduga bekas istrinya itu pasti akan menyerangnya, maka cepat goloknya menyempuk jatuh satu biji buah kurma itu dan daya loncatnya itu tetap mengapung ke atas, dalam pada itu dilihatnya biji buah kurma kedua sudah menyember tiba pula, sedangkan goloknya sudah disampukan dan belum sempat ditarik kembali untuk menangkis lagi. Sebagian besar kepandayan Kong Sun Chi adalah ajaran K.Y.O. J.O., apalagi sebelah matanya belum lama dibutakan istrinya itu, tentu saja ia terkejut melihat serangan tiba pula. Dalam keadaan kepepet, agar perutnya tidak beriubang, terpaksa ia miringkan tubuh dan membiarkan pahanya tersambit biji kurma itu jika memang sukar dihindari pula. Tak terduga K.Y.O. J.O. menyemburkan biji kurmanya ini selain membawa gaya yang indah juga amat keji tujuannya, tampaknya biji kurma itu menuju Kong Sun Chi, tapi ketika sudah dekat mendadak biji kurma itu berganti haluan dan menyambar ke arah U.I.O. malah. Sudah tentu siapapun tidak menyangka senjata rahasia yang sudah jelas menyambar ke arah Kong Sun Chi itu mendadak bisa berubah sasaran, sampai orang yang maha cerdik seperti U.I.O. juga sama sekali tidak menduganya ketika tahu apa yang terjadi dan ingin mengelak namun sudah terlambat. Untung juga U.I.O. dapat memberi reaksi yang cepat, waktu itu ia pun te-iapung di udara, maka sekuatnya ia bikin berat tubuhnya dan anjlok secepatnya ke bawah, namun tidak urung biji kurma itu pun menancap di bahu kanannya. Meski berhasil mengelakkan tempat yang mematikan namun kekuatan sambitan Q.I.O. sungguh dasyat, U.I.O. merasakan sekujur badannya tergetar, tangan menjadi lemas, pentung bambu itu pun jatuh ke lantai. Sejak dia menjabat ketua Kaipang dan menerima pentung penggebuk anjing itu dari angjit Kong, walaupun tidak setiap pertempuran diri menangkan olehnya, tapi pentung itu sampai terlepas dari cekalan boleh dikatakan baru pertama kali ini terjadi. Melihat Tui Yong rada sempoyongan seperti terluka, Bu Sem Tong, K.W.E.O. dan lain-lain menyangka dia sengaja berbuat demikian, maka tidak menjadi khawatir seperti tadi waktu dia pura-pura terluka, namun N.I.O. K.O. dapat menyaksikan apa yang terjadi sesungguhnya, cepat ia memburu maju dan mengambilkan pentung bambu dan diserahkan kembali kepada W.I.O. yang berbareng pedangnya yang berat itu terus menabas ke kiri dengan membawa samberan angin yang dasyat. Belum lagi Kong Sun Chi sempat menggunakan goloknya, lebih dulu ia telah tergetar mundur tiga tindak. Keruan Kong Sun Chi terkejut, tak terpikir olehnya bahwa selang sebulan lebih saja bocah si N.I.O. ini sudah buntung sebelah tangannya, namun ilmu silatnya ternyata bertambah sepesat ini. Waktu ia melirik ke sana, dilihatnya air muka K.W.E.O. putih-pucat, jelas bekas istrinya itu pun melengak kaget melihat ilmu silat N.I.O. K.O. yang hebat itu. Sementara itu Kong Sun Lik Oh berdiri di antara ayah dan ibunya, biasanya dia sangat takut kepada seng ayah, selamanya dia tak berani membantah sepatah kata, tapi sejak mendengar percakapan seng ayah dengan libok ciu di puncak gunung itu, diam-diam ia merasa sakit hati, ia pikir betapapun buasnya binatang juga tidak makan anaknya sendiri, tapi seng ayah ternyata sampai hati mencelakai puterinya sendiri demi seorang perempuan yang baru dikenalnya, terang tiada lagi perasaan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Mengingat dirinya sudah bertekad untuk mati, rasa takutnya seketika lenyap, segera ia mendekati Kong Sun Chi selangkah dan berseru, ayah, dahulu kau telah membuat cacat dan menjebloskan dia ke gua di bawah tanah, kekejian. Itu jarang ada bandingannya di dunia ini. Malam ini di Kou Cheng Hong sana engkau telah bicara apa dengan libok ciu? Kong Sun Chi terkesiap, dia bicara dengan libok ciu di tempat terpencil dan sunyi sepi, sama sekali tak tersangka ada orang dapat mendengarnya. Biarpun dia orang yang keji dan kejam, tapi merencanakan kejahatan terhadap puterinya betapapun membuatnya kikuk, apalagi likoh membongkar rahasianya itu di depan umum, keruan air mukanya berubah, ia menjawab dengan tergagap, aku, aku tidak bicara apa-apa. Engkau hendak mencelakai puterinya sendiri untuk membaiki seorang yang baru kau kenal, kata likoh hambar, sebagai puterimu, kalau engkau menghendaki kematianku sebenarnya juga takkan kulawan. Tapi kou cengtan yang kau ambil itu sudah dijanjikan ibu akan diberikan padaku, sekarang kembalikan saja padaku. Berbareng ia melangkah maju dan menyodorkan tangannya. Cepat Kong Sun Chi menarik tangan dan memasukkan botol kecil itu ke dalam bajunya, lalu menjengek hektometer, kalian ibu dan anak lebih suka memela orang luar, yang satu durhaka kepada suami, yang lain mengkhianati ayah sendiri, semuanya bukan manusia baik-baik, biarlah sekarang takkan ku recoki kalian, kelak kalau datang ganjaran setimpal barulah kalian tahu rasa. Habis berkata, begitu golok dan pedangnya saling bentur dan mengeluarkan suara mendengung, segera ia menerjang keluar dengan langkah iabar. N.Y.O. Ko tidak paham seiluk beluk dan peratan Kong Sun Lik Oh kepada ayahnya tadi, tapi segera ia mengadang kepergian Kong Sun Chi, lalu berkata kepada Lik Oh, Nona Kong Sun, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Mendengar ucapan anak muda ilu, serem tak timbul rasa duka dan sesal diri dalam menak Kong Sun Lik Oh, pikirnya, soal usahaku dengan matian mengambilkan obat baginya sekali dua jangan sampai diketahui olehnya. Kelak namanya akan termasuhur di dunia ini dan pasti takkan ingat lagi kepada perempuan macam diriku yang bernasib malang ini, buat apa membuatnya menyesal atas tindakanku ini maka dengan suara pelahan ia menjawab. Apa yang hendak ditanyakan N.Y.O. To Ako? Baru saja kau mengatakan ayahmu hendak mencelakai kau demi membaiki seorang perempuan yang baru dikenalnya, siapakah gerangan perempuan itu? Mengapa bisa terjadi begitu, sudikah kau menjelaskan kata N.Y.O. Ko? Perempuan itu ialah Li Bok Ciu, mengenai duduk perkaranya, Lik Oh Merandek, lalu menyambung, meski aku diperlakukan secara begini oleh ayah, betapapun dia adalah ayahku sendiri, urusan ini tidak pantas kuceritakan. Anak Oh, hayo bicaralah mendadak Kiu Jian Jio berteriak. Kalau berani berbuat, mengapa kau tidak berani bicara? Lik Oh menggeleng dan berkata pula dengan suara lemah, N.Y.O. To Ako setengah biji kou cengtan itu berada di botol yang rebut ayahku itu. Oh, aku, aku adalah anak yang tidak berbakti pada orang tua. Sampai di sini ia tidak tahan lagi, ia membalik tubuh sambil menangis dan berjari ke arah Kiu Jian Jio seraya beiseru, Oh, Ibu. Tanda petik. Ucapan aku adalah anak tidak berbakti kepada orang tua bagi pendengaran Kiu Jian Jio seakan-akan Lik Oh merasa berani membangkang dan mi, lawan Seng Ayah, padahal yang dimaksud Lik Oh sesungguhnya ada ah karena dia tidak taat kepada perintah Seng Ibu. Semua orang dapat dikelabungi oleh ucapan Lik Oh itu, hanya U Iyong seorang saja yang paham arti sesungguhnya. Dalam pada itu diam-diam Kong Sunci bersyukur bahwa U Iyong telah kena serangan biji kurma Kiu Jian Jio, ia berharap kedua pihak akan terjadi pertarungan Sengit dengan begitu dirinya dapat menarik keuntungan dan sempat pula meloloskan diri. Dengan berlagak tertawa ia lantas berseru, Bagus, bagus. Tidak percuma ayah sayang kepadamu, puteriku sayang. Kau dan ibumu jaga saja di situ, kita harus melabrak semua orang yang berani menerobos ke kode cengkok kita ini, seorang pun tidak boleh kabur, habis berkata mendadak ia menerjang ke arah U Iyong yang bersandar pada kursi itu. Cepat Kwe Ehu mengacungkan pedangnya untuk membelas Seng Ibu, Yalu C berdiri di sampingnya, pedangnya telah dipinjamkan kepada Kwe Ehu, segera ia menyerang dari samping dengan bertangan kosong. Kong Sunci melirik sekejap dan membatin. Buset, sudah bosan hidup barangkali bocah ini, berani menempur aku dengan bertangan kosong sekali goloknya menabas, ia desak mundur Yalu C, berbareng itu pedangnya yang lentik berwarna hitam itu terus menusuk tenggorokan Kwe Ehu. Tanpa pikir Kwe Ehu menangkis dengan pedangnya. Awas, anak kau seru U Iyong khawatir, maka terdengarlah suara kreng sekali, pedang Kwe Ehu terkutung, malahan pedang Kong Sunci itu tidak latas berhenti, melainkan terus memotong ke leher Kwe Ehu. U Iyong menjadi cemas, ia tahu sampai di mana kepandaian puterinya itu, menghadapi detik berbahaya begini percumalah tipu akal yang dimilikinya, sama sekali ia tak berdaya menolongnya. Pada saat itulah sekonyong-konyong liok bus yang berteriak, tangkis dengan tangan kanan. Karena jiwanya terancam, serangan musuh begitu cepat datangnya dan sukar mengelak, Kwe Ehu tidak sempat membedakan lagi suara siapa yang berteriak padanya itu, tanpa terasa ia menurut dan angkat lengan untuk menangkis serangan maut itu. Piau Mo'ai, mengapa kau, bentak Tia Eng? Ia tahu bus yang benci pada Kwe Ehu telah membuntungi lengan N.I.O.K.O., maka sekarang ia sengaja membingungkan Kwe Ehu agar menangkis serangan Kong Sunci dengan lengan agar sebelah lengannya juga terbuntung. Tia Eng berbudi halus, meski ia pun sedih oleh buntungnya lengan N.I.O.K.O. dan menganggap perbuatan Kwe Ehu keterlaluan, tapi sama sekali tak pernah timbul pikirannya agar Kwe Ehu menebus dosanya dengan sebelah lengannya. Sebab itulah ia merasa maksud tujuan seruan bus yang tadi terlalu kejam dan cepat berseru mencegahnya. Namun sudah terlambat, pedang Kong Sunci Sui menyamber ke lengan Kwe Ehu. Kret, lengan baju Kwe Ehu tergores lobek panjang, berbareng itu ia pun tergetar sempoyongan dan jatuh ke samping, tapi aneh juga, lengannya ternyata tidak tertabas putus, bahkan darah pun tidak mengucur. Karuan Tia Eng dan Busyang Longo heran, bahkan Kiyu Jianjio dan Kong Sunci juga terperanjat. Segera pula Kwe Ehu dapat berdiri tegak lagi, ia sangat berterima kasih kepada Liok Busyang. Dasarnya dia memang seorang nona yang berpikir secara sederhana, ia mengira seruan bus yang tadi bermaksud baik untuk menolongnya. Maka tanpa pikir ia berkata, terima kasih atat petunjuk cici, cuma dari mana engkau tahu. N.I.O. kau pernah tinggal di Toho A2. Ia tahu Uiyong mempunyai jaket pusaka Nuiwikah, jaket duri landak, yang tidak mempanditabas senjata tajam. Maka ia tahu bisanya Kwe Ehu menyelamatkan lengannya adalah berkat jaket pusakannya. Makanya, ia dengar nona itu bertanya dari mana engkau tahu. Dan seterusnya tentu adalah aku memakai jaket pusaka. Jika kata-kata itu diucapkan berarti rahasia jaket pusaka itu akan diketahui Kong Sunci. Padahal saat itu kelihatan Kong Sunci dan Kiyu Jianjio saling pandang sekejap dengan heran dan terperanjat. Maka, cepat ia berkata, Hehe, Kong San Sian Sing, masakah kau tidak kenal nona kita ini? Sudah tentu Kong Sunci sudah diberitahu sekadarnya oleh Li Bok Chiu mengenai orang-orang yang menyatroni kode cengkok ini. Meski sudah tahu siapa Kwe Ehu, tapi ia tidak mau kalah pamor, dengan dingin ia sengaja menjawab, Huh, anak darah sekecil itu mana ku tahu dia siapa? Nona kita ini adalah putri kesayangan Kwe E Ching, Kwe E Tai Hiap, cucu perempuan Toho Ato Chui Yok Su, dia memiliki ilmu kekebalan khas sajaran keluarganya yang tidak mempandi bacok segala macam senjata tajam, pedangmu yang mirip besi tua itu tentu saja tidak dapat melukai dia. Huh, tadi aku tidak menyerang sungguh-sungguh, Memangnya kau kira aku tidak mampu melukai dia jawab Kong Sunci dengan gusar, berbareng pedangnya yang hitam itu disendalnya pelahan hingga mengeluarkan suara mendengung. Setelah lolos dari serangan maut musuh, diam-diam ia berterima kasih kepada Bu Siang, ia pikir untung Liok Cici ini memperingatkan, kalau tidak mungkin jiwaku sudah melayang, tampaknya hati Liok Cici ini sebenarnya baik walaupun kata-katanya tajam dan suka menyindir. Dilihatnya Kong Sunci sedang menjawab ucapan N.Y.O. Kota Di dan bersikap meremahkan dirinya, secara timbul lagi kecerobohannya, pikirnya, jika aku tidak takut kepada senjatanya, asalku terjang dan serang dia, jelas aku pasti akan menang dan tiada kalahnya, mengapa aku tidak melakukan hal ini. Karena pikiran itu, segera ia berseru kepada Bu Siubun, kakak Bu Cilik, harap pinjamkan pedangmu padaku, tua bangka Kong Sun ini tidak percaya ilmu sakti keluarga Toho Ato, biarlah ku perlihatkan sedikit padanya. Tanpa bicara Bu Siubun menyodorkan pedangnya dan diterima KWU. Nona itu memutar pedangnya satu kali lalu berkata, nah, si tua Kong Sun, silakan maju. Melihat lagaknya yang mentengdua tanpa gentar sedikitpun, sungguh mirip benar jagoan tulen yang menghadapi anak kecil saja. Sudah tentu Kong Sun Ci dapat menilai anak darah ini hanya dari gerakan pedangnya saja, segera ia membentak. Baik, akanku belajar kena lagi dengan kepandayanmu, berbareng goloknya terus membacok ke muka lawan. Cepat KWU mengelak dan balas menusuk dengan pedangnya, tapi pedang hitam Kong Sun Ci mendadak melingkar tiba dan menyabet pedang KWU. Sudah tentu KWU tidak berani mengadu senin jata, cepat ia tarik kembali pedangnya, mendadak Kong Sun Ci memegang golok dan pedang di tangan kanan, sedangkan tangan kiri terus menghantam. Diam-diam KWU bergirang, ia pikir kalau tangan orang menggablok duri landak jaket pusakakanya itu, maka celakalah musuh. Tapi khawatir tenaga pukulan musuh terlalu lihai, bisa jadi ia sendiri pun akan terluka dalam, maka ia sedikit miringkan tubuh untuk mengelakkan sebagian tenaga pukulan musuh dan membiarkan pukulan itu tetap mengenai tubuhnya. Di luar dugaan, belum pukulan Kong Sun Ci itu mencapai sasarannya, mendadak ia melompat mundur sambil berteriak, budak hina, menyerang orang secara menggelap. Tentu saja KWU bingung, katanya, sama sekali aku tidak melukai kau ia menjadi heran apakah jaket pusakanya begitu lihai, belum tangan musuh menyentuhnya sudah dapat dilukainya? Ia tidak tahu bahwa sebenarnya itulah akal licik Kong Sun Ci, maka ia sengaja pura-pura terluka dan melompat mundur dengan sempoyongan terus berlari ke ruangan belakang, rupanya dalam waktu yang singkat itu ia sudah memperhitungkan keadaan pihak lawan, di depan sana adalah N. Y. O. Ko, W. I. Yong dan lain-lain serta si pada ritual beralis putih, maka dia sengaja meloloskan diri melalui pintu belakang. Saat itu Kong Sun Lik Oh berdiri di sebelah ibunya. Melihat Kong Sun Ci akan kabur dengan membawa obat, cepat ia memburu maju sambil berteriak, tunggu dulu, ayah. Pada saat itulah mendengar suara mendenging, dua biji buah kurma juga telah menyember ke arah Kong Sun Ci. Rupanya Kiyu Jian Jio kuatir senjata rahasianya itu salah mengenai puterinya sendiri, maka semburan biji buah kurma itu ditinggikan sedikit dan mengarah belakang kepala Kong Sun Ci. Namun gesit sekali Kong Sun Ci menunduk kepala sehingga kedua biji kurma itu menyamber lewat dan menancap di dinding, minggir bentaknya sembari menerjang ke depan. Tinggalkan Kou Cheng Tan, belum habis ucapan Kou Afsun Lik Oh, tahu-tahu Kong Sun Ci sudah menubruk tiba, sekali pegang segera uratna di pergelangan tangan gadis itu. Kena dicengkeramnya, menyusul tubuh berputar, Lik Oh digunakan sebagai tameng di depan, lalu Kong Sun Ci membentak perempuan bejak, Apakah kau ingin mengadu jiwa? Baiklah kita gugur bersama semuanya. Sebenarnya biji kurma Kiyu Jian Jio sudah akan disemburkan lagi, ketika mendadak nampak keadaan berubah dan untuk menahan semprotan juga tidak keburu lagi, terpaksa ia miringkan kepala dan menyemburkan senjata rahasianya itu ke samping. Dalam keadaan terpaksa begitu, yang diharapkan Kiyu Jian Jio asalkan biji kurma itu tidak tersemprot ke arah anak perempuan, sama sekali tidak terpikir siapa yang menjadi sasarannya lagi, maka terdengarlah suara jeritan dua kali, dua anak murid berseragam hijau menggeletak binasa dengan kepala pecah dan yang lain dada berlubang. Kong Sun Chi menyadari kalau ingin merebut kembali Kou Cheng Kok, selain memerlukan bantuan Li Bok Chiu juga anak buahnya harus dipuyihkan dulu kesetiaannya, apa yang terjadi sekarang jelas adalah kesempatan baik untuk menarik simpatik anak buahnya itu, segera ia berseru, perempuan jahat, kau tega membunuh anak muridku, pasti akan kubinasakan kau. Karena bicara dan sedikit merandek inilah tahu-tahu N.I.O. Ko telah mengadang jalan larinya. Kong Sun Sian Sing, urusan kita perlu diselesaikan dahulu, jangan terburu-buru pergi, kata N.I.O. Ko. Kong Sun Chi mengangkat tubuh Nik Oh ke atas, katanya dengan menyeringai kau berani merintangi aku segeranya. Berputar-putar dengan tungkak kaki sehingga makin mendekati N.I.O. Ko. Karena Kong Sun Chi berputar dengan mengangkat tubuh Nik Oh, kalau N.I.O. Ko merintanginya atau K.I.O. J.O. menyerang lagi dengan biji kurma, tentu yang akan terluka adalah Kong Sun Lik Oh. Dengan sendirinya N.I.O. Ko tidak berani sembarangan bertindak, betapapun ia tidak mau mengorbanku jiwa nona itu demi merebut obat bagi kepentingannya sendiri. Dalam pada itu Kong Sun Chi telah menggeser maju lagi dengan memutar tubuh Kong Sun Lik Oh, terpaksa N.I.O. Ko menyingkir ke samping. Sama sekali Lik Oh tak bisa berkutik berada dalam cengkeraman seng ayah, waktu memutar ke sini dan tiba-tiba dilihatnya N.I.O. Ko menyingkir memberi jalan bagi ayahnya dengan matu yang penuh prihatin baginya, hati Lik Oh tergetar, pikirnya. Demi keselamatanku ternyata diarlah mengorbankan obat yang dapat menyembuhkan dia itu. Walaupun kaki dan tangannya tak bisa bergerak namun kepala dan leharnya dapat berputar, mendadak ia menjerit tertahan, N.I.O. To aku. Tiba-tiba batok kepalanya ditumbuhkan ke ujung pedang hitam yang dipegang Kong Sun Chi itu. Pedang itu sangat tajam, karuan tanpa ampun jiwa Kong Sun Lik Oh melayang, tewas di tangan ayahnya sendiri. Haya teriak N.I.O. Ko kaget, namun sudah kasip meski bermaksud menubruk maju untuk menolong. Kong Sun Chi juga terkejut dan hati terasa pedih sedikit, namun ia pun tahu keadaan sangat berbahaya baginya, segera pihak lawan pasti akan menggempurnya dengan mati-matian. Didengarnya suara orang menggeram besar, tiga biji buah kurma secepat kilat telah menyember tiba. Tanpa pikir ia lemparkan mayat puterinya ke belakang sehingga ketiga biji kurma itu seluruhnya mengenai tubuh N.I.O. yang sudah tak berfernyawa itu. Menyaksikan kekejaman Kong Sun Chi itu, semua orang sangat murka dan benci padanya, serem tak mereka melolos senjata dan segera hendak mengerubut maju. Cepat Kong Sun Chi berseru, wahai para anak murid perempuan jahat itu bersekongkol dengan orang luar dan hendak membunuh segenap penghuni kode cengkok kita ini. Hayolah lekas maju dengan barisan jaring berkait kalian. Sejak kecil anak muridnya itu memujanya seperti malaikat bewata, soalnya tempoh hari Kong Sun Chi terpaksa melarikan diri setelah sebelah matanya dibutakan oleh Kiyu Jian Jiu. Dalam keadaan kosong pimpinan, terpaksa mereka tunduk kepada perintah Kiyu Jian Jiu. Kini seruan Kong Sun Chi telah membangkitkan kembali ketaatan mereka, serem tak mereka merubung maju dengan membentangkan jaring berkait. Setiap jaring itu lebarnya 65 meter dan penuh kaitan dan pieyau kecil yang tajam, biarpun kepandayan Busem Tbong, Yaluce dan lain-lain cukup tinggi juga tidak tahu kira bagaimana menghadapinya. Apabila jaring itu mengurung rapat, bukan mustahil tubuh mereka akan babak belur, tapi karena kepungan barisan jaring itu, Kiyu Jian Jiu sendiri pun terkurung di tengah. Segera ia berteriak-teriak jangan tunduk pada ocehan bangsat tua itu, para anak murid, lekas berhenti, lekas kalian mundur. Akan tetapi para anak murid berseragam itu anggap tidak mendengar. Bahkan Kong Sun Chi terus membentak lagi memberi perintah kira bagaimana barisan jaring itu harus bekerja, anak buahnya ternyata mengikuti perintahnya dan mendesak maju dengan jaring terbentang. Bahu kanan Wiyong terluka, terpaksa ia gunakan tangan kiri untuk merogoh segenggam jarum terus ditawurkan, berpuluh jarum lantas menyambar ke sebelah sana walaupun tenaga tangan kirinya tidak sekuat tangan kanan, tapi jaraknya cukup dekat pula, jumlah jarum cukup banyak, sedikitnya beberapa orang berseragam hijau akan terluka, dan kalau barisan jaring itu kebobolan segera mereka dapat menerjang keluar. Tak taunya di atas jaring ikan itu banyak terikat batu semerani kecil yang bisa digunakan untuk menyerdot senjata rahasia musuh. Maka terdengarlah suara gemerincing jaring, berpuluh jarum Wiyong serta paku lembut yang disemburkan Kiyu Jian Jio sama lengket pada jaring ikan. Selaka keluh Wiyong. Segera ia membentak pula, anak kau, jaga kepalamu dengan pedang dan terjang maju bobolakan jaring musuh di antara rombongannya hanya Kweeho saja yang memakai jaket pusaka dan tidak takut dilukai kaitan tajam di atas jaring itu, maka Wiyong menyerukan puterinya itu menerjang musuh. Tanpa pikir Kweeho memutar pedangnya dan menerjang ke sebelah kanan, empat orang berseragam hijau membentang jaring terus dilemparkan ke arahnya, tapi begitu pisau kecil dan kaitan di atas jaring itu mengenai tubuh Kweeho, kaitan jaring itu terpental balik. Tapi berturut-turut barisan jaring itu lantas menubruk maju lagi dari kanan-kiri, jika kepungan barisan jaring itu makin mendesak, betapapun sukar bagi Kweeho untuk membobolnya sekalipun dia memakai jaket pusaka yang kebal senjata tajam. Melihat keadaan berbahaya, N.I.O.K. tidak tinggal diam, segera ia puter pedangnya yang maha berat itu sekali tebas, kontan sebuah jaring musuh terobek menjadi dua, keempat orang ini terbentang dipegangi empat orang di kanan-kiri, seketika keempat orang itu jatuh terjungkal. Suasana menjadi kacau, mendadak dari luar ruangan pendopo itu berlari masuk dua orang kejar-mengejar. Semua orang sama terkesiap demi nampak yang muncul ini adalah Li Bok Chiu dan Cucu Liu. Kiranya Li Bok Chiu telah lama menunggu di puncak Kou Cheng Hang dan belum nampak Kong Sun Chi kembali dengan obat yang dijanjikan itu, diam-diam ia mendongkol dan menyangka Kong Sun Chi telah menipunya, akhirnya ia turun dari puncak gunung itu dan mencari jalan kembali ke Kou Cheng Kou tempat Kiu Jian Jio dengan tujuan mencari kesempatan untuk merebut obat penawar racun bunga cinta menurut cerita Kong Sun Chi itu. Karena tidak apal jalanan di situ, akhirnya Li Bok Chiu kesasar lagi ke tempat yang penuh tumbuh bunga cinta yang melukainya itu. Pada saat itulah tiba-tiba di dengan ia ada. Suara orang berjalan mendatangi, cepat ia sembunyi di baik batu karang di samping semak-semak bunga itu. Ia coba mengintip diri tempat sembunyinya, dilihatnya kedua orang itu yang satu berdandan sebagai sastrawan dan yang lain adalah Hwasyo negeri asing. Kiranya mereka itu adalah Cucu Liu dan Paderi Hindu. Tadinya Cucu Liu menunggui paman gurunya yang belum siuman itu di rumah garangan, sesudah siuman kembali, Paderi Hindu itu lantas mengajak Cucu Liu ke tempat bertumbuhnya bunga cinta untuk menyelidiki lebih lanjut. Setiba di semak-semak bunga itu, Paderi Hindu itu lantas berjongkok dan mulai meraba dan meneliti rumput di sekitar dan di bawah bunga cinta itu. Maklumlah, barang yang satu biasanya menjadi penangkal barang yang iain. Tempat di mana ular berbisa berkeliaran, di situ pasti tumbuh obat bunga cinta itu juga pasti tumbuh di bawah atau di sekitar bunga itu. Sudah tentu tak diketahuinya bahwa Li Bok Chiu justeru sembunyi di balik batu karang sana, ketika nampak Paderi itu mirunduk dua semakin mendekat tanpa berbicara lagi Li Bok Chiu lantas menyerangnya dengan sebuah jarum berbisa. Orang lain saja sukar untuk mengelak serangan menggelap Li Bok Chiu itu, apalagi Paderi Hindu itu tidak mahir ilmu silat, kontan saja jarum itu menancap di dadanya dan binasa. Cucu Liu mendengar suara mendesis pelahan itu, lalu paman gurunya menggelep tak tak bergerak lagi segera ia tahu. Apa yang terjadi? Hanya tak diketahuinya bahwa Paderi Hindu sudah mati, tanpa pikir ia memburu maju untuk menolongnya. Kesempatan baik itu tidak sia-siakan Li Bok Chiu, mendadak ia menubru keluar dari tempat sembunyinya dan pedang terus menusuk punggung Cucu Liu, karena tidak menyangka musuh justeru sembunyi di belakang batu, sukar bagi Cucu Liu untuk menghindari seragapan itu, sebisanya dia miringkan tubuh, karena itu ujung pedang Li Bok Chiu hanya melukai bahunya saja dan tidak parah. Segera Cucu Liu menggeser ke samping dan membalik, kontan ia balas menutup dengan Nityang Chi. Li Bok Chiu pernah merasakan Nityang Chi yang dimainkan Bu Sem Tong, sekarang ilmu jari sakti. Cucu Liu ini ternyata lebih lihai, diam-diam Li Bok Chiu terkesiap dan tidak berani gegabah. Setelah bergebrak beberapa jerus, Cucu Liu melihat Seng Susyok yang menggeletak itu sama sekali tidak bergerak, cepat ia berseru, Susyok! Susyok! Tapi Seng Paman Guru tetap tidak menjawab. Hehe, jika kau ingin jawabannya, boleh kau ikut ke akhirat saja Ejek Li Bok Chiu sambil menyerang lagi lebih gencar, ia pikir kalau lawan berduka karena Paman Gurunya sudah mati, tentu pikirannya akan kacau dan mudahlah dikalahkan. Tak taunya rasa duka Cucu Liu itu justru menambah sakit hatinya kepada musuh, serangannya malah bertambah lihai tanpa kendur sedikitpun. Di bawah cahaya bulan sabit yang remang itu Li Bok Chiu melihat wajah Cucu Liu berubah beringas, matanya membara. Serangannya tambah kalap seakan-akan tidak segan untuk gugur bersama bila perlu, diam-diam Li Bok Chiu menjadi takut sendiri, setelah bergebrak lagi beberapa jerus, mendadak ia membalik tubuh terus angkat langkah seribu alias kabur. Cepat Cucu Liu memeriksa keadaan Seng Susyok, ternyata sudah tidak bernapas lagi, sekali bersiul penuh duka, segera ia mengudak ke arah Li Bok Chiu dan begitulah susul menyusul mereka telah masuk ke ruangan pendopong. Susyok telah terbunuh oleh iblis ini, suhu seru Cucu Liu begitu melihat seteng tai su. Melihat datangnya Li Bok Chiu, Kongsun Chi kaget dan girang, segera ia berseru, kesini saja Li Sumo Ai berbareng ia pun menyongsong kesana. Meski terluka, namun pikiran Uiyong cukup jernih, melihat sikap Kongsun Chi itu segera ia dapat menerkah hubungannya dengan Li Bok Chiu, cepat ia berseru, Koji, pisahkan kedua iblis itu, jangan sampai mereka bergabung. Namun N.I.O. Ko sudah putus asa demi mendengar berita kematian padari Hindu itu, kini semuanya tak berarti lagi baginya, sisa Kout Cheng Tan itu telah diambil Kongsun Chi atau bukan sama sekali tak terpikir lagi olehnya. Maka seruan Uiyong itu hanya disambut dengan tersenyum dan tidak ikut turun tangan. Cepat ya Lu Chi jemput setengah jaring yang dirobek oleh pedang N.I.O. Ko tadi dan berseru, Musuh Heng, cepat pegang ujung sana. Beramai Butun Si, Wanyan Peng dan Yalu Yan lantas memegangi ujung jaring itu dan menghadang di antara Li Bok Chiu Kongsun Chi itu tidak berhasil mengurung musuh, kini malah berbalik kena diperalat oleh musuh untuk merintangi dia sendiri benar-benar senjata makan tuan. Sementara itu, suasana di ruangan itu menjadi gaduh, karena seceh bagaian jaringnya bobol, anak buah Kongsun Chi menjadi kacau, kesempatan itu segera digunakan Ki Ujian Jiu untuk menyemburkan senjata rahahanya, maka terdengarlah jeritan dan teriakan di sana-sini, berturut-urut lima enam orang telah roboh binasa, barisan jaring juga lantas kacau balau dan buyar. Dengan gusar Kongsun Chi ayun goloknya membacok Yalu Yan, namun Tia yang lantas mendahului menutup Nefa dengan seruling kumalanya. Terpaksa Kongsun Chi menarik kembali goloknya, diam-diam ia terkejut oleh keihayan Tia yang itu. Berturut-turut ia menusuk dua kali dengan pedangnya dan semuanya dapat dipatahkan Tia yang pula. Cepat bu Siang putar golok sabitnya mengerubut maju, percumalah Kongsun Chi menerjang Kian kemari, maksudnya hendak bergabung dengan Li Bok Chiu selalu dirintangi beberapa anak muda itu, malahan terkadang ia harus waspadat terhadap semburan senjata rahasia Kiu Jian Jio. Ia pikir agar bisa bergabung dengan leluasa harus terjang dulu keluar rumah sana. Maka sambil memutar senjatanya ia lantas berseru, Li Suamu Ai, terjang keluar saja, kita bertemu lagi di tempat tadi berbareng. Kedua orang lantas bersuit dan melompat ke kanan dan kiri, melayang lewat di samping N.I.O. Ko dan Xiao Leong Li terus menerobos keluar rumah. Kalau N.I.O. Ko dan Xiao Leong Li mau turun tangan, tentu kedua orang itu dapat dicegah tapi tangan kiri N.I.O. Ko menggenggam kencang tangan kanan Xiao Leong Li sambil melangkah keluar dengan pelahan, meski tahu jelas Kongsun Chi dan Li Bok Chiu lewat di sebelah mereka juga tidak ambil pusing. Cepat Tui Yong berseru, cegat Kongsun Chi itu, Li Yong Sumo Ai, Co Ar Cheng Tan berada padanya. Xiao Leong Li terkejut, ia pikir kalau paderi Hindu itu sudah mati, maka racun dalam tubuh Ko Ji hanya dapat ditolong dengan sisa Ko Cheng Tan itu. Segera ia melepaskan gan dengan tangan N.I.O. Ko dan memburu ke sana. Biarkan saja, Li Yong Ji seru N.I.O. Ko. Mana boleh dibiarkan dia pergi ujar Xiao Leong Li? Melihat Xiao Leong Li tetap mengejar dengan cepat terpaksa. N.I.O. Ko menyusulnya. Kongsun Chi dan Li Bok Chiu lari ke jurusan yang berlawanan, maka semua orang juga mengejar dengan terbagi dua rombongan. Xiao Leong Li, N.I.O. Ko, Tia Eng dan Liok Bu Siang berempat mengejar Kongsun Chi, sedangkan Bu Sem Tong dan kedua Bu Cilik, Cucu Liu dan Wanyan Pengberlima mengudak Li Bok Chiu. Yalu Che, Yalu Yan dan Kwe Ho tinggal di sana mendampingi U.I.O. untuk mengawasi Kiu Jian Jiu agar tidak melakukan kekejaman lain. Di antara rombongan Bu Sem Tong itu, ilmu silat Cucu Liu terhitung paling tinggi, tapi baunya terluka, setelah berlari-lari sekian lama, akhirnya ia merasa tidak tahan, waktu semua orang berhenti dan memandang Cucu Liu, sedikit merendek saja bayangan Li Bok Chiu lantas tak kelihatan lagi. Kalau iblis itu sampai lolos, sungguh kita berdosa terhadap Susiok, ujar Cucu Liu dengan geregetan, mereka terus mencari Kian kemari di semak-semak pohon dan batu karang, tapi jejak Li Bok Chiu tetap menghiang. Tadi Kong Sun Chi berseru padanya agar bertemu lagi di tempat semu'ia, kata Cucu Liu. Kita tidak tahu tempat mana yang dimaksudkan, tapi asalkan kita mengikuti Kong Sun Chi, akhirnya iblis perempuan ini pasti akan ditemukan di sana. Benar ucapan Sute, ujar Bu Sem Tong, marilah kita lekas menguntit Kong Sun Chi saja. Begitulah mereka lantas putar balik ke arah larinya Kong Sun Chi tadi. Tidak lama, benarlah di depan sana terdengar suara teriakan dan bentakan orang, Bu Sem Tong memayang Cucu Liu agar dapat berlari lebih cepat namun suara bentakan dan teriakan itu sebentar mendekat lain saat menjauh lagi, sekejap kemudian lantas lenyap dan keadaan sunyi senyap pula. Ribut semalam suntuk, sementara itu Fajar sudah hampir mengingsing, cuaca sudah remang-remang. Tiba-tiba terlihat di depan ada jalan simpang empat, mereka menjadi bingung jurusan mana yang harus dituju. Metal wanyan penglebih celi, tiba-tiba ia tuding sebatang pohon kecil di tepi jalan yang kedua sana dan berseru, Hi, cucian pua, coba lihat, batang pohon itu baru saja dibacok orang. Benar, seru Cucu Liu dengan girang, marilah kita coba mengambil jalan ini. Cepat mereka berlari ke sana sesudah meblokian kemari, kemudian terlihat pula batang pohon di tepi jalan ada lagi bekas bacokan serupa pohon tadi. Semangat mereka terbangkit, mereka menyusur ke sana lebih cepat, pepohonan di tepi jalan makin lama makin lebat, Jalanan juga semakin rusak dan sukar ditempuh Untunglah pada setiap belokan atau lintasan jalan selalu ada tanda-tanda bacokan golok di atas pohon atau di tanah. Kiranya tanda-tanda bacokan itu adalah perbuatan liok bus yang atas perintah Tia Eng. Kedua nona itu mengikuti N.I.O. Kodensiao Leong Li mengejar Kong Sun Chi, karena sasarannya itu lari berputar kian kemari secara menyesatkan khawatir kesasar, maka Tia Eng suruh bus yang meninggalkan tanda sepanjang jalan. Tak terduga tanda-tanda itu akhirnya menjadi petunjuk jalan bagi rombongan cucu liu. Begitulah setelah berlari-lari sekian lama, hari pun sudah terang, namun pepohonan lebat di sekitar mereka menambah suasana jadi suram jalanan menanjak dan terjal, terpaksa mereka melambatkan langkah. Tengah berjalan, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa panjang di bagian atas, suaranya melengking tajam laksana burung hantu, serentak mereka berhenti dan menengadah, tertampaklah di suatu tebing yang curam di depan sana berdiri seorang sedang mendongak sambil tertawa, siapa lagi di akalau bukan Kongsunci. Di bawah tebing curam itu adalah jurang yang tak terkira dalamnya, di atasnya adalah puncak gunung yaak menjulang tinggi menembus sawan. Melihat keadaan Kongsunci yang menyerupai orang gila itu, diam-diam cucu Liu berkhawatir, kalau dia terpeleset dan jatuh ke jurang, mampusnya sih tidak perlu disayangkan, tapi Kou Cheng Tan yang di bawahnya itu akan ikut lenyap juga, segera ia memburu ke sana secepat terbang. Setelah memblok suatu tikungan, dilihatnya Yan Ye Oko, Xiao Leong Li, Tia Yang dan Liok Bus yang berempat sudah berdiri di tepi tebing sana dan sedang menengadah memandangi Kongsunci. Melihat datangnya cucu Liu, dengan suara pelahan Xiao Leong Li lantas berkata, Cuto Asyok, lekas engkau mencari akal untuk memancing dia turun. Cucu Liu coba mengamat-amati keadaan sekitar situ, dilihatnya tempat berdiri Kongsunci itu hanya dihubungkan oleh sebatang balok batu yang lebarnya tidak lebih dari 30 cm, jembatan dan tebing gunung sana penuh berlumut hijau, berdiri sendirian di sana saja tak bisa bergerak dengan leluasa, apalagi kalau dua orang berdesakan di sana. Maka selain memancing turun Kongsunci rasanya memang tiada jalan lain. Tapi Kongsunci adalah manusia licin dan licik, mana bisa dia diakali persoalan ini benar-benar rumit. Teringat kepada budi kebaikan N E Y O K O K O yang telah menyelamatkan jiwa kedua anaknya yang sekarang mati hidup N E Y O K O sangat bergantung pada obat yang berada di tangan Kongsunci, ia merasa sekarang inilah saatnya baginya. Untuk membalas budi N E Y O K O, segera ia menyingsing lengan baju dan berkata, biar ku pergi ke sana untuk menyeretnya ke sini. Tapi baru saja ia melangkah, tiba-tiba bayangan orang berkelebat tahu-tahu Tia Eng sudah mendahului di depannya dan berkata, aku saja yang kesana cepat sekali ia terus melangkah ke jembatan batu yang sempit itu. Akan tetapi cepatnya Tia Eng ternyata masih kalah cepat daripada Nyoko, tiba-tiba Tia Eng merasa pinggangnya mengencang, Nyoko telah membelit pinggangnya dengan lengan baju yang kosong itu serta ditariknya kembali malahan terdengar Nyoko membisik di telinganya, apa artinya diriku ini, kenapa engkau perlu berbuat begini? Wajah Tia Eng menjadi merah dan seketika tidak sanggup bicara, pada saat itulah suara Xiao Leong Li berkata, tolong pinjam sebentar pedangmu. Mendadak sesosok bayangan melayang lewat di samping Butun Si dan Wanyan Peng dan tahu-tahu pedang mereka sudah dilolos orang, gerakan itu sungguh secepat kilat, ketika Butun Si dan Wanyan Peng lengak bingung sementara itu Xiao Leong Li sudah melayang ke atas jembatan batu dan mendekati Kong Sun Chi. Terkejut juga Kong Sun Chi melihat Xiao Leong Li berani mendekat ke tempat berbahaya itu, segera ia melangkah maju dan mengadang di ujung jembatan batu sebelum Xiao Leong Li menyeberang ke tempatnya, bentaknya, apakah kau ingin mampus? Sambil menghunus sepasang pedang, Xiao Leong Li berdoa di dalam hati semoga berhasil merebut kembali Kou Cheng Tan. Dan mati pun ia rela, dengan suara lembut ia lantas berkata, Kong Sun Sian Sing, engkau pernah menyelamatkan jiwaku, lantaran perempuan yang bernasib malang seperti diriku ini kau telah ikut menderita, sungguh aku sangat menyesal dan sedih. Kedatanganku sekarang sama sekali tidak ingin mengadu jiwa dengan kau. Habis kau mau apa? Tanya Kong Chun Chi. Ku mohon engkau suka memberi obat untuk menolong suamiku, obat itu tidak berguna bagimu, kalau suka dihadiahkan padaku, sungguh takkan ku lupakan budi kebaikanmu, tutur Xiao Leong Li. Lekas kembali, Leong Ji demikian N.Y.O. Kau berseru di seberang sana, setengah biji obat itu takkan menolong jiwa kita berdua, apa gunanya kau memintanya? Melihat perawakan Xiao Leong Li yang cantik dan lemah gemulai menggiurkan mana Li Bok Chiu dapat menandinginya biarpun cuma tiga bagiannya, matanya yang tinggal satu mengincar dengan terkesima, tiba-tiba timbul lagi pikiran jahat Kong Sun Chi, ia tanya kau panggil bocah Xi N.Y.O. itu suamiku? Ya, kan dia sudah menikah dengan aku, jawab Xiao Leong Li. Asalkan kau menyanggupi suatu permintaanku, segera obat ini kuberikan, kata Kong Sun Chi. Melihat sorot metu, tunggal orang yang licik itu, segera Xiao Leong Li tahu maksudnya, katanya sambil menggeleng, aku sudah bersuami, mana boleh ku nikahi kau lagi? Kong Sun Sian Sing, kau tetap kesem-sem padaku, namun aku sudah ada yang punya, terpaksa mengecewakan maksud baikmu. Metu Kong Sun Chi yang aneh itu mendulik, bentaknya, jika begitu lekas kau mundur ke sana. Kalau kau tetap memusuhi aku, terpaksa aku tidak kenal ampun lagi. Kan sia-sia belaka perkenalan kita ini jika sampai kita bergebrak dan bermusuhan ujar Xiao Leong Li suaranya sangat halus, dalam hati ia benar-benar masih merasa utang budi kepada Kong Sun Chi. Hektometer, jengek Kong Sun Chi, aku justru ingin menyaksikan bocah Sian Yeo itu merintih-rintih karena racun dalam tubuhnya masih bekerja, ingin melihat dia sekarat menghadapi lemaut, ingin tahu betapa cantiknya istri setia seperti kau ini akhirnya menjadi janda muda belia yang berkabung. Makin bicara makin keji kata-katanya dengan menyeringai dan mengertak gigi. Xiao Leong Li menyambut dengan tersenyum pedih, jawabnya, coba dengarkan kau, bukankah dia sedang memanggilku kembali ke sana? Begitu kasih sayangnya padaku, betapapun dia tak menghiraukan apakah racun dalam tubuhnya akan kumat atau tidak. Benar juga terdengar N.Y.O. Ko sedang berseru, katanya, Leong Ji, lekas kembali sini, buat apa banyak bicara dengan orang macam begitu? Kalau saja jembatan batu itu tidak terlalu sempit dan sukar dipijak dua orang, tentu sejak tadi ia sudah berlari ke sana dan menarik kembali istrinya. Jarak Kong Son Chi dengan Xiao Leong Li saat itu hanya 1-2 meter saja, asalkan melangkah maju setindak saja sudah dapat merayahnya. Cuma tempatnya teramat berbahaya, bila Nona itu sedikit meronta saja, maka kedua orang pasti akan tergelincir bersama ke dalam jurang dan hancur lebur. Kong Son Chi menjadi serba susah, kalau tidak menawan Xiao Leong Li sebagai sandera, lalu care bagaimana dirinya dapat lolos dari tebing yang buntu ini. Dilihatnya di pihak lawan hanya N.Y.O. Ko seorang saja yang lihai, kalau dirinya menerjang mati-matian mungkin anak muda itu pun tak dapat mengalanginya, Paling baik kalau Xiao Leong Li mau mundur sesuai seruan N.Y.O. Ko itu, lalu dirinya ikut menyeberang ke sana dan menawannya, kemudian bergabung dengan Li Bok Chiu. Setelah ambil keputusan Demt Kian, segera Kong Son Chi membentur pedang dan goloknya hingga menerbitkan suara mendering, bentaknya, lekas mundur berbareng pedangnya terus menusuk. Diluar dugaannya, sejak Xiao Leong Li belajar ilmu berkelahi dua tangan dengan dua care dari Chiu Pek Tong itu, kepandainya serentak bertambah satu kali lipat, Kalaupun tubuh mengidap racun tenaga dalamnya banyak berkurang, tapi betapa hebat Giyok Li Kiam Hoat yang dimainkannya dengan kedua tangan sekaligus mana bisa ditandingi golok dan pedang Kong Sun Chi. Dalam sekejap saja sepasang pedang yang diputar Xiao Leong Li itu telah berubah menjadi dua gulung sinar putih, kalau kiri bertahan, yang kanan segera menyerang dan begitu seterusnya secara bergantian keruan Kong Sun Chi menjadi kebuakan dan terdesak. Makin lama makin heran dan gelisah hati Kong Sun Chi, diam-diam ia menyesal, kalau tadi mengetahui orang telah berhasil meyakinkan ilmu pedang selihai ini, tentu dia takkan bergebrak dengannya. Masih untung baginya karena Xiao Leong Li tidak bermaksud membunuhnya, maka untuk sekian lama Kong Sun Chi masih sanggup bertahan. Begitulah mereka terus bertempur dengan sengitnya di tebing yang curam itu, tidak lama Iteng Tai Su, Uiyong, Kwe Ehu, Yalu Che dan Yalu Yari juga dan sama terperanjat menyaksikan pertarungan sengit mereka di tempat yang berbahaya itu. Kwe Ehu berkata kepada Yalu Che, lekas kita maju membantunya, sendirian mana Leong Cici mampu mengalahkan dia? Biarpun watak Kwe Ehu rada sembrono dan sejak kecil selalu dimanjakan seng ibu, tapi pada dasarnya sebenarnya berhati bajik. Ketika menyaksikan keadaan Xiao Leong Li sangat berbahaya, ia sendiri pun pernah bergebrak dengan Kong Sun Chi dan diketahuinya kepandayan kakek bermata satu itu sangat lihai, bahkan ibunya juga bukan tandingannya, apalagi sekarang Xiao Leong Li menempurnya sendirian. Tapi Yalu Che mengatakan jembatan batu itu tak muat lagi orang lain, hal ini pun memang nyata. Saking cemasnya terpaksa ia berseru lekas mencari akal untuk membantu Leong Cici ibu. Padahal tanpa seruannya itu, setiap orang juga berharap bisa membantu Xiao Leong Li meninggalkan tempat berbahaya itu, Tapi apa daya, andai kata bisa terbang ke sana juga tiada tempat untuk berpijak. Terdengar suara bentakan Kong Sun Chi golok dan pedangnya menyerang serabutan, kedua pedang Xiao Leong Li menyamber kian kemari dengan lemasnya seperti kekurangan tenaga, Kalau berlangsung, lama tampaknya dia pasti akan celaka di tangan Kong Sun Chi, hanya N.I.O. Ko, U.I. Yong dan N.I. Teng Tai Su saja yang dapat melihat dengan jelas bahwa sesungguhnya Xiao Leong Li yang lebih unggul. Sejenak pu iya, dapatlah U.I. Yong melihat kera bertempur Xiao Leong Li itu ternyata adalah ilmu berkelahi dengan dua tangan dan dua kera. Kepandayan ini di seluruh jaga tiada orang ketiga yang paham selain Chiu Pek Tong dan K.W. E. Ching, Maka jelas kepandayan Xiao Leong Li ini pasti ajaran Chiu Pek Tong. Dilihatnya kung fu yang dimainkan Kong Sun Chi sesungguhnya teramat lihai, Sedangkan Xiao Leong Li habis luka berat dan keracunan, tenaga dalamnya banyak susut, Meski jurus serangannya lebih unggul namun dalam waktu ratusan jurus juga sukar menundukkan Kong Sun Chi. Tiba-tiba teringat satu akal oleh U.I. Yong, segera ia berkata, Ko Ji, kau dan aku berbareng bicara pada Kong Sun Chi, kau mengertak dan minakut dua i dia, Sebaliknya aku membuatnya gembira, supaya dia lengah dan perhatiannya terpencar. Habis itu ia lantas mendahului berteriak, Hai, Kong Sun Sian Sing, ini kabar baik bagimu, perempuan jahat Kiyu Jian Jiu itu sudah kubunuh tadi. Tergetar juga hati Kong Sun Chi mendengar ucapan itu, ia menjadi ragu-ragu, setengah percaya setengah sangsi. Segera N.I.O. Ko ikut berseru, Kong Sun Chi, Li Bok Chiu menganggap kau ingkar janji karena tidak membawakan obat yang kau sanggupkan padanya, Maka ia telah datang hendak membuat perhitungan dengan kau. Tidak, tidak cepat T.I. Yong menambahkan, kata Li Bok Chiu, Asalkan kau mampu menyembuhkan racun dalam tubuhnya, maka diarlah menjadi istrimu. Ah, mustahil kami mau tinggal diam se-i-i-i-o-ko pula, kami pasti akan berusaha menggagalkan angan-anganmu, Kalau kau tertangkap kami, akan kami siksa kau juga dengan duri bunga cinta itu supaya kau juga tahu rasa. Persengketaan kita dapat didamaikan, tidak perlu kau khawatir, bagaimana kalau sekarang juga kita mulai berunding seru U.I. Yong? Hi, celaka. Pelayanmu yang kau bunuh dahulu itu telah menjadi hantu dan muncul hendak menagih jiwa padamu teriak N.I.O. Ko. Nah, nah, itu dia. Awas dia berdiri tepat di belakangmu, wah, kukunya panjang dua dan tampaknya kau akan diterkamnya. Begitu Wiyah Wiyong dan N.I.O. Ko berseru secara bergantian ucapan mereka sebentar membuat takut hati Kong Sunci dan lain saat membuatnya senang. Sudah tentu Siya Wiyong Li juga dapat mendengar semua perkataan itu, cuma lantaran urusannya tidak menyangkut kepentingannya, pula dia dapat membagi pikirannya, dan dilaksanakan dengan dua tangan, serangannya sedikit pun tidak menjadi kendur. Tersebaliknya Kong Sunci memang sudah terdesak di bawah angin, karena pengacauan ucapan N.I.O. Ko dan Wiyong itu, pikirannya semakin kacau. Akhirnya ia menjadi gemas dan membentak. Kalian mengocah apa? Lekas tutup mulut. Hi, awas! Kong Sunci seru N.I.O. Ko pula, siapa itu nona yang berambut semerawut di belakang itu? Lidahnya menjulur panjang, mukanya penuh darah. Ah, dia hendak mencengkeram lehermu, awasi wah, celaka. Meski Kong Sunci tahu anak muda itu sengaja hendak mengacaukan pikirannya, tapi teriakan-teriakan ngeri itu membuatnya merinding juga dan tanpa terasa ia melirik sekejap ke belakang. Kesempatan itu tidak disiadualkan S.I.O. I.O. Ong Li, pedangnya menyam bertiba, dengan tepat pergelangan tangan kiri Kong Sunci tertusuk. Dengan sendirinya pegangan Kong Sunci menjadi kendur, golok emasnya mencelat jatuh ke jurang, sampai lama sekali barulah terdengar kemandang suara pelahan, sanu, seperti suara kecebur dalam air, agaknya di bawah jurang itu adalah sebuah kolacen atau sungai. Semua orang saling pandang dengan melongot, begitu lama golok itu terjatuh ke bawah barulah menerbitkan suara, maka betapa dalamnya jurang itu sungguh sukar diukur. Apakah Kong Sunci akan terbunuh oleh S.I.O. Lyong Li atau ditawan dan bagaimana nasib Li Bok Chiu dan Kiyu Jian Jiyo? Dapatkah N.I.O. Koden S.I.O. Lyong I hidup sehat bahagia sebagai suami istri? Bacalah jilid ke-49.